Kembalinya pendekar Raja Wali Part 8. Jilid 22. Mendengar itu, senang sekali rasa hati Nye Oko, dalam keadaan demikian seumpama Uiyong suruh dia kerjakan apa, dapat dipastikan tanpa tawar lagi akan dilakukannya, maka tak pikir lagi segera ia sambar tongkat pemukul anjing terus lari keluar barisan, batu-batu itu. Hayo, Hoatong, bila kau berani, marilah kita bertempur 300 curus demikian Nye Oko lantas menantang. Memangnya Kim Lun Hoatong lagi khawatir mereka men gila di dalam barisan batu-batu itu untuk membokong dirinya, kini melihat Nye Oko keluar menantang, keruan kebetulan baginya, segera ia angkat roda besinya terus menghantam ia khawatir Nye Oko lari masuk lagi ke dalam gundukan batu. Maka setelah dua gebrakan, segera ia cegat jalan mundur si Nye Oko dengan tujuan memaksa pemuda ini jauh meninggalkan barisan batu itu. Tak ia duga baru saja Nye Oko mempelajari Pak Kau Pang Hoat dan sekarang juga lantas dipraktekan, nyata ilmu tongkat pemukul anjing ini memang hebat luar biasa dengan segala gaya memukul, menjojoh, menyandung, menyabet dan macam-macam lagi. Karena gegabah hingga sedikit meleng, segera Pak Hakim Lun Hoatong kena ditoyor sekali oleh tongkat bambu Nye Oko, meski ilmu silatnya sangat tinggi dan cepat bisa tutup jalan darahnya hingga tidak terluka, namun rasa juga sakit sekali. Karena kecundang ini, ia tak berani ayah lagi, roda besinya berputar cepat, ia lawan Nye Oko sepenuh perhatian, meski lawannya kini hanya pemuda belasan tahun, tapi ia justru seperti menghadapi musuh tangguh, seakan-akan melawan seorang tokoh silat mahalihai. Dan karena orang bertempur sungguh-sungguh, Nye Oko segera kewalahan, sekalipun hebat Pak Kau Pang Hoat, tapi baru dipelajari lantas digunakan, betapapun juga belum leluasa dimainkannya, lekas-lekas ia gunakan gaya hang atau menutup untuk menahan serangan roda orang, berbareng ia geser langkah menerobos kesini-kesana. Melihat pemuda ini hendak menerjang keluar, Kim Lun Hoatong pikir kebetulan baginya, maka berulang-ulang ia pun mundur hendak pancing Nye Oko jauh meninggalkan barisan batu, siapa tahu baru belasan tindak ia mundur, mendadak ia ke sandung sebuah batu besar, ternyata tanpa terasa ia sendiri malah terpancing masuk ke dalam loncioktin. Harus diketahui bahwa setiap langkah Nye Oko selalu turut ajaran Uiyong tadi, ia bertindak menurut duduk Pak Kau yang aneh, hanya beberapa kali ia menggeser dan arahnya sudah berganti, semakin ia menerjang maju, semakin masuk ke dalam barisan batu, dan karena asik menempur orang. Seketika Kim Lun Hoatong, kena diselomoti, waktu ia sadar, namun sudah terjeblos di dalam loncioktin itu. Ia pikir bisa celaka, ia dengar Uiyong berulang kali lagi berseru, Cu Jiok pindah Jing Leong, So Anwi berubah Liwi, Itbok ganti Kui Cui, apa yang disebut ini adalah nama tempat kedudukan yang harus dituju Nye Oko dalam barisan batu itu. Berbareng itu, Bu Si Heng Te dan Kwe Ehu sering tak memindahkan batu-batu besar dan mengurung rapat musuh di tengah-tengah. Terkejut sekali Kim Lun Hoatong karena perubahan hebat itu, pikirnya hendak berhenti buat periksa keadaan sekitarnya, tapi tongkat bambu Nye Oko justru selalu mengganggu, Pak Kau Pang Hoat ini belum cukup kuat buat menempurnya secara berhadapan, tapi untuk mengacaukan pikirannya justru sangat tepat. Sementara itu Kim Lun Hoatong beberapa kali kesandung batu lagi hingga berdirinya tak mantap, ia tahu barisan batu-batu itu sangat lihai, asal kejeblos terlalu lama, makin putar makin kacau jadinya. Dalam keadaan bahaya, mendadak Kim Lun Hoatong menggertak sekali, ia keluarkan ginkang dan melompat ke atas gundukan batu, dengan berada di atas gundukan batu seharusnya tidak terkurung lagi oleh barisan itu, Tapi anehnya barisan batu itu justru bisa mengacaukan arah, bila lari ke timur dan menyangka bisa keluar, tahu-tahu dari timur sampai barat dan dari selatan ke utara tetap berputar-putar dan akhirnya hanya putar kayun terus di suatu lingkaran kecil hingga tenaga habis, akhirnya menyerah tak berdaya. Dalam pada itu dilihatnya Nye Oko telah ayun tongkatnya memukul betisnya, terpaksa Kim Lun Hoatong melompat. Turun ke tanah datar lagi, ia putar rodanya balas menghantam. Setelah belasan jurus lagi, cuaca sudah mulai gelap hingga makin menambah seramnya barisan batu itu, dalam keadaan demikian sekalipun Kim Lun Hoatong memiliki kepandayan setinggi langit mau tak mau ia pun berkhawatir. Mendadak menjadi nekat, ketika kedua kakinya menyapu kuat, lebih dulu sebuah batu besar lebih 20 kati kena didepak ke udara, menyusul sebuah batu besar lain terbang lagi ke angkasa, ia bergerak cepat, kedua kakinya pun bergantian menendang hingga barisan batu itu seketika pecah berantakan. Terkejut luar biasa Uiyong berlima, lekas-lekas mereka berkelit akan timpaan batu-batu terbang dari atas itu. Kini kalau Kim Lun Hoatong mau lari keluar barisan sebenarnya tidak susah, tapi dari terserang ia segera balas menyerang, sekali tangan mengulur, kontan Uiyong hendak ditangkapnya. Cepat Nye Oko jojoh punggung orang dengan tongkatnya, ketika Hoatong ayun roda besinya menangkis ke belakang, sementara telapak tangannya juga sudah sampai di atas pundak Uiyong. Kalau mau sebenarnya Uiyong bisa hindarkan diri dengan sedikit mundur, tapi didengarnya di belakang samberan angin yang keras, dari udara sebuah batu besar lagi menimpa ke arah punggungnya, terpaksa ia keluarkan Kim Najil Hoat, ilmu menangkap dan melawan, ia papaki tangan Hoatong terus memegangnya kencang malah. Bagus seru Hoatong, ia biarkan tangannya dipegang Uiyong, ketika orang hendak membetot mendadak ia barengi menarik dengan tenaga raksasanya. Kalau dalam keadaan biasa, tidak susah bagi Uiyong untuk melepaskan diri, tapi kini ia tak bisa keluarkan tenaga, maka terdengarlah ia menjerit orangnya lantas jatuh juga. Terperanjat sekali Niyo Ko, tak dihiraukan lagi mati hidup sendiri, ia menubruk maju terus merangkul kedua kaki Kim Lun Hoatong hingga keduanya sama-sama terbanting roboh. Betapapun juga Kim Lun Hoatong memang jauh lebih tinggi ilmu silatnya, belum tubuhnya menggeleptak telapak tangan kanan dengan tipu pukulan berat telah hantam kena dada Niyo Ko hingga pemuda ini terpental bagai bola. Tapi pada saat itu juga, sebuah batu besar terakhir yang terbang ke udara oleh tendangan Hoatong tadi justru menimpa turun juga, maka terdengarlah suara beluk yang keras, dengan tepat punggung Hoatong sendiri kena tertimpa. Betapa hebat tenaga tumbukan batu itu, sungguh pun lewekang Hoatong amat tingginya juga tak tahan, meski ia masih bisa keluarkan tenaga untuk menendang pergi batu itu, tapi setelah sempoyongan beberapa kali, akhirnya ia roboh ke depan. Begitulah, hanya sekejap saja batu bertebaran dan barisan berantakan Uiyang, Niyo Ko dan Kim Lun Hoatong bertiga sama-sama roboh terluka. Di luar barisan batu si darba dan para jagoan Mongol serta KW Ehu dan Bu Si Heng Teh di dalam barisan sama-sama terkejut, segera yang di luar lari masuk hendak menolong. Penaga darba besar luar biasa, pula di antara jagoan Mongol itu ada beberapa orang yang kuat, sudah tentu KW Ehu dan kedua Bu Cilik tak bisa melawannya. Mendadak tertampak Kim Lun Hoatong berdiri sambil sempoyongan, ketika rodanya bergerak hingga menerbitkan suaranya ring, wajahnya putih-pucat, tiba-tiba ia menengadah dan bergelak tertawa, suaranya seram membuat orang mengkirik. Selama hidupku belum pernah aku menderita luka sedikitpun menghadapi musuh siapa saja, tak nyana hari ini aku melukai diriku sendiri, kata Hoatong, suaranya serak berat. Habis ini, kembali tangannya mengulur hendak mencengkeram Uiyong lagi. Meski Nye Oko kena dipukul sekali di dadanya dan cukup parah, tapi demi nampak Uiyong terancam bahaya, sambil merangkak segera ia ayun pula tongkatnya menangkis tangan musuh, dan karena sedikit keluar tenaga ini, tak tahan lagi darah menyembur keluar dari mulutnya. Sudahlah, Koji, kita akui kalah saja, tak perlu adu jiwa lagi, kau jaga dirimu saja baik-baik, Uiyong sedih. Sementara dengan pedang terhunus Kweehu menjaga di samping ibunya. Kau lekas lari dulu, Humo Ai, paling penting beritahukan ayahmu saja, bisik Nye Oko pelahan. Tapi pikiran Kweehu sudah kusut, sekalipun tahu kepandayan diri sendiri terlalu rendah, tapi mana tega ia tinggalkan seng ibu. Dalam pada itu sedikit tayun roda besinya, tahu-tahu pedang Kweehu terpental terbentul roda Kim Lun Hoatong, terlihatlah sinar putih terbang mendadak dan masuk ke dalam hutan. Selagi Kim Lun Hoatong hendak dorong pergi Kweehu buat tangkap Uiyong, tiba-tiba didengarnya suara seruan seorang perempuan, tahan dulu. Menyusul mana sesosok bayangan hijau tahu-tahu melompat keluar dari dalam hutan terus sambar pedang Kweehu yang sedang milah yang dua itu, beberapa kali loncatan lagi, cepat sekali orangnya sudah sampai di antara gundukan batu itu. Melihat wajah orang seram luar biasa, tiga bagian seperti manusia, tujuh bagian mirip setan, selama hidupnya belum pernah melihat wajah orang begitu aneh dan jelek. Seketika Kim Lun Hoatong tercengang, siapa Kweehu pun membentak. Orang perempuan itu tidak menjawab, ia berjongkok terus mendorong satu batu besar hingga melintang di tengah-tengah Hoatong dan Uiyong. Kemudian buka suara, apakah kau ini Kim Lun Hoatong dari tilbet yang tersohor itu meski wajahnya jelek, tapi suaranya ternyata amat merdunya. Ya, betul dan kah siapa sahut Hoatong? Aku hanya seorang anak darah tak bernama, sudah tentu kau tak kenal aku, sahut gadis itu. Sembari berkata, kembali ia geser satu batu lainnya ke samping. Sementara itu dalam hutan rimba gelap gulita, tiba-tiba tergerak pikiran Hoatong, ia membentak cepat, apa yang kau lakukan? Selagi hendak merintangi orang memindahkan batu, ia dengar gadis itu telah berseru, Kak Bok kau berubah menjadi Hang Kim Lyong. Seketika Kwe Ho dan kedua saudara bu tercengang, pikir mereka, aneh, dari mana ia pun tahu ker perubahan barisan batu ini. Karena suaranya membawa perbawa, seketika mereka turut perintah dan memindahkan batu yang tadinya sudah kacau berantakan segera berubah lain lagi. Terkejut dan gusar Kim Lun Hoatong, tiba-tiba ia membentak, kawanak perempuan ini pun berani mengacau disini. Tapi lagi-lagi gadis itu berseru beberapa istilah tentang perubahan dua barisan batu yang semuanya cocok dengan apa yang diajarkan Uiyong pada N.Y.O.K. tadi. Mendengar orang bisa berteriak dengan betul dan teratur tiada ubahnya seperti pimpinan Uiyong sendiri, Kwe Ho dan kedua bu menjadi girang, dengan bersemangat mereka geser batu dan tampaknya segera Kim Lun Hoatong akan terkurung lagi di dalam. Punggung Hoatong sudah ketimpa batu tadi, ia coba tahan lukanya itu dengan lukanya yang tinggi, meski seketika belum berbahaya, tapi tidak kecil penderitaannya, maka tak sanggup lagi ia menendangi batu pula, betapapun ia memang seorang tokoh terkemuka, ia tidak menjadi bingung dalam keadaan bahaya, ia tahu bila telat sebentar lagi hingga terjeblos pula dalam barisan batu, bukan saja Uiyong tak jadi ditangkapnya, bahkan ia sendiri bisa-bisa tertangkap malah. Walau kelihatan Uiyong menggeletak di tanah tak berkutik, asal melangkah maju beberapa tindak segera dapat menawannya, tapi keselamatan diri sendiri jauh lebih penting. Maka cepat ia putar rodanya, tiba-tiba ia pura-pura menghantam ke atas kepala bus Yubun. Dalam keadaan terlukap parah sebenarnya Kim Lun Hoatong tak punya tenaga lagi, asal Yubun berani menangkis mungkin roda besinya akan terlepas dari tangan, namun Bu Yubun sudah jeri, mana berani ia tangkis serangan itu, lekas-lekas ia buang batu yang hendak dipindahnya terus menyelingap masuk barisan batu. Sesaat Kim Lun Hoatong terbingung di tempatnya, pikirnya bergolak, kalau kesempatan ini disiasiakan, mungkin kelak sukar lagi diketemukan. Apa memang Tian melindungi Tai Song, ahalas Song Raya, dan tugasku harus gagal begini? Tampaknya banyak sekali bibit dua muda di kalangan bulim di daerah Tionggoan, melulu beberapa muda-mudi ini saja sudah pandai dalam segala hal dan tak boleh dipandang enteng, agaknya ksatria dua dari Mongol dan Tibet masih jauh kalau dibandingkan mereka. Karena itu ia menghela nafas dan sesal diri, tiba-tiba ia putar tubuh terus melangkah pergi. Tapi baru belasan tindak, mendadak terdengar suara gemerenceng riuh, roda besinya terjatuh, tubuhnya pun terhuyung-huyung. Terkejut sekali si Darba, Suhu teriaknya cepat sambil memburu maju memayangnya dan menanya pula, Kenapa kau, Suhu? Kim Lun Hoatong mengerut kening tak menjawab, ia gunakan tangan menahan di atas pundak Darba, habis ini barulah bersuara pelahan, sayang, sungguh sayang, marilah kita pergi. Sementara seorang jagoan Mongol telah membawakan kuda Hoatong, namun karena lukanya yang parah hampir-hampir tiada tenaga buat naik ke atas kuda kalau tidak Darba menaikkan sang guru ke atas kudanya, kemudian rombongan mereka pun kabur ke arah timur. Setelah tolong semua orang, si gadis baju hijau tadi perlahan-lahan keluar dari gundukan batu, ketika berlalu di samping N.Y.O.K.O. yang menggeletak di tanah itu, tiba-tiba ia berhenti, ia ragu-ragu apa harus periksa luka orang tidak. Ia berpikir sejenak, akhirnya ia berjongkok juga untuk memeriksa lukanya karena pukulan Kim Lun Hoatong tadi. Tak kala itu hari sudah gelap, untuk bisa melihat wajah orang dengan jelas terpaksa ia menunduk dekat, ia lihat kedua metu N.Y.O.K.O. terpentang lebar, pandangannya kabur tak bersemangat pipinya merah dan napasnya memburu, tampaknya tidak keringan lukanya itu. Dalam keadaan remang-remang tak sadar tiba-tiba N.Y.O.K.O. melihat sepasang metu bersinar halus berada di dekat mukanya, mirip seperti sinar metu Syao Leong Li bila lagi pandang padanya, begitu halus hangat dan begitu kasih sayang, tanpa tertahan ia pentang tangan mendadak terus peluk tubuh orang sambil berteriak, Kokoh, O, Kokoh, Koji terluka, janganlah kau tinggalkan aku begitu saja. Sungguh tak pernah diduga si gadis baju hijau itu bahwa orang akan merangkulnya, keruan ia malu dan gugup, ia sedikit merontak. Karena itu dada N.Y.O.K.O. yang terluka menjadi sakit, ia berteriak merintih. Si gadis tak merontak lagi, dengan suara pelahan ia berkata, aku bukan kokohmu, lekas lepaskan aku. Tapi dengan metu, tak berkedip N.Y.O.K.O. masih pandang sepasang metu bola si gadis. Kokoh, O, Kokoh, jangan kau tinggalkan aku, A, aku adalah kau punya Koji. Jadi tiba-tiba ia memohon hati si gadis menjadi luluh, tapi tetap dijawabnya dengan halus, aku bukan kokohmu. Karena hari sudah gelap, maka wajah si gadis yang jelek seram itu tenggelam ditelan kegelapan, hanya sepasang mata bolanya yang kelip dua bersinar N.Y.O.K.O. masih terus tarik tangannya dan memohon lagi, Ya, ya, kau lah kokoh. Karena dipeluk tiba-tiba oleh seorang pemuda dan tangannya digenggam kencang pula, gadis itu malu tidak kepalang hingga seluruh tubuhnya panas dingin, ia bingung kira bagaimana harus dilakukannya. Tak lama kemudian mendadak N.Y.O.K.O. jernih kembali pikirannya, ketika diketahui dihadapannya bukan Siawoliongli, ia menjadi kecewa, pikirannya pepet lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Gadis itu terkejut, ia lihat K.W.E.O. dan kedua saudara bu lagi sibuk mengerumuni U.Y.O.K.O. dan tiada yang manggu beris N.Y.O.K.O. Ia pikir luka pemuda ini sangat parah, kalau tidak dicekoki K.W.A. G.O.K. Lohwan, pilsari sembilan warna bunga, mungkin jiwanya tak tertolong lagi, keadaan terpaksa, ia pun tak hiraukan adat istiadat lagi, lekas-lekas ia angkat pinggang N.Y.O.K.O. dengan setengah tarik dan setengah seratia bawa N.Y.O.K.O. keluar dari barisan batu itu. Hendaklah diketahui bahwa bukanlah K.W.E.O. terlalu kejam dan tak berbudi, soalnya ibunya terluka parah karena tenaga goncangan Kim Lun Ho Atong tadi dan menggelep tak-tak. Bisa bangun, cinta antara anak dan ibu sudah tentu N.Y.O.K.O. harus dikesampingkan dahulu, sedang kedua saudara bu jelas tak mau urus N.Y.O.K.O. Gadis itu memayang N.Y.O.K.O. keluar hutan iebat itu, kuda kurus milik N.Y.O.K.O. memang cerdik dan kenal memajikan, cepat ia mendekati mereka. Setelah N.Y.O.K.O. dinaikan kudanya, mengingat diri sendiri masih gadis, Sinona tak mau bersatu tunggangan, maka tali kendali kuda dituntunya dan ia berjalan kaki sendiri. Keadaan N.Y.O.K.O. tempo-tempo sadar, kadang-kadang remang-remang lagi, tempo-tempo ia merasa gadis di sampingnya ini adalah Syao Leong Li hingga berteriak girang, tapi kadang-kadang tahu juga orang bukan kokoh yang dirindukannya itu hingga ia menjadi sedih, tubuhnya menggigil kedinginan. Entah berapa lamanya sudah, ketika tiba-tiba terasa olehnya bau harum segar menembus luka di dadanya melalui kerongkongannya dan rasanya menjadi nyaman luar biasa, perlahan-lahan ia pun pentang matanya, ia menjadi heran dan terkejut, ternyata dirinya sudah rebah di atas sebuah ranjang, tubuhnya berlapiskan selimut pula, ia hendak bangun duduk, mendadak tulang dadanya kesakitan, nyata ia masih belum boleh bergerak, ia lihat di depan jendela satu gadis benbaju hijau dengan tangan kiri menahan kertas di atas meja dan tangan kanan memegang pit lagi menulis sesuatu dengan tenang. Gadis itu duduk mungkur hingga tak kelihatan mukanya, tapi melihat potongan tubuhnya yang langsing, pinggangnya ramping, tentu orangnya juga amat cantiknya. Tempat beradanya sekarang ternyata ruangan dari sebuah rumah gubuk beratap aiang dua, tapi Carol mengaturnya ternyata sangat rajin dan necis, di dinding sebelah timur tergantung sebuah lukisan wanita cantik sedang bersolek dan beberapa lukisan pemandangan sedang dinding barat dihiasi seperangkap lukisan tulisan. Dalam herannya N.I.O. Kota sempat menikmati benda-benda seni itu, ia lihat asap dupa mengepul dari sebuah anglo di suatu meja kecil, ia tak tahu kamar orang kosin siapa atau pujangga yang mana. Teringat olehnya pertarungan di barisan batu di hutan lebat dengan Kim Lun Ho Atong dan terluka, kenapa sekarang bisa berada di sini? Seketika ia menjadi bingung tak mengerti, ia coba mengingat-ingat, lapat-lapat dapat diingat dirinya waktu itu bertiarap di atas kuda dan ada orang menuntun kuda itu, orang itu pun seorang perempuan. Ia lihat gadis di depannya ini lagi menulis penuh perhatian, ia merebah di atas ranjang, dengan sendirinya tak tahu apa yang sedang ditulisnya, tapi melihat gaya tangannya yang bergerak dua dengan manisnya dan bagus luar biasa. Keadaan kamar itu sunyi senyap, dibanding pertarungan sengit di barisan batu itu kini seakan-akan berada di suatu dunia lain. Meski N.I.O.K. sudah mendusin, tapi tak berani bersuara mengganggu si gadis itu, maka ia terus rebah diam-diam. Sekonyong-konyong pikiran N.I.O.K. tergerak lagi, ia kenali si gadis baju hijau di hadapannya ini, bukan lain adalah gadis yang beberapa kali mengirim berita peringatan padanya dalam perjalanan tempoh hari dan belakangan bersama-sama menolong liok bus yang itu, ia menjadi heran, bukan sanak bukan kadang, kenapa gadis ini begitu baik terhadapku? Terpikir akan itu, tak tahan lagi tiba-tiba ia berseru, Eh, Cici, kiranya kau lagi-lagi yang menolong jiwaku. Gadis itu berhenti menulis, tapi tak menoleh, hanya dengan suara halus yang menjawab, tak dapat dikatakan menolong jiwamu. Aku hanya kebetulan lewat di situ dan melihat Hwasyo Tibet itu berbuat sewenang dua, pula kau terluka, sampai di sini kepalanya menunduk dua malu. Cici, kata Nyeoko lagi, Aku, aku, tapi karena tergoncangnya perasaan, seketika tenggorokannya serasa tersumbat hingga tak sanggup meneruskan lagi. Hatimu baik, tak pikirkan jiwa sendiri dan menolong orang lain, aku hanya kebetulan saja bisa membantu sedikit padamu, ini terhitung apa demikian kata gadis itu. Kwepekbo berbudi karena pernah membesarkan aku, dia ada kesulitan, sudah semestinya aku membantu, tapi aku dan Cici. Aku bukan maksudkan Kwepekbo mu, tapi aku maksudkan Lyok Busyang, adik dari keluarga Lyok itu, potong si gadis. Sudah lama nama Lyok Busyang tak pernah terpikir lagi oleh Nyeoko, kini mendengar orang menyebutnya, cepat ia pun menanya, eh, ya, apakah Nona Lyok baik-baik saja? lukanya sudah sembuh bukan? Terima kasih atas perhatianmu, sahut gadis itu, lukanya sudah lama sembuh, nyata kau masih belum lupa padanya. Mendengar lagu suara orang seperti sangat rapat hubungannya dengan Lyok Busyang, maka Nyeoko bertanya lagi, entah hubungan apakah antara Cici dan Nona Lyok? Tapi gadis itu tak penjawab, ia tersenyum dan berkata, tak perlu kau panggil aku Cici terus, umurku belum setua kau, ia merandek sejenak, lalu dengan tertawa disambungnya, ha, entah sudah berapa kali memanggil kokoh, kini hendak merubahnya mungkin agak terlambat. Muka Nyeoko menjadi merah, ia menduga waktu dirinya terluka dan dalam keadaan tak sadar tentu telah salah anggap orang sebagai Syao Leong Iyi dan terus duaan memanggil kokoh padanya, boleh jadi ada pula perkataan dua di luar batas, makin pikir makin tak enak perasaannya. Kau, kau tidak marah bukan? Tanyanya kemudian. Sudah tentu aku tak marah, bolehlah kau rawat lukamu. Tenang-tenang di sini, sahut si gadis tertawa, nanti bila. Lukamu sudah sembuh, boleh segera kau pergi mencari kokohmu. Beberapa kata-kata itu diucapkannya dengan begitu halus dan ramah, sama sekali berbeda dengan gadis dua lain yang dikenal Nyeoko, kedengarannya begitu nyaman dan segar, rasanya bila gadis ini berada di sampingnya, segalanya menjadi aman dan damai, ia tidak lincah dan nakal seperti Lyok Bu Siang, juga tidak secantik tapi tinggi hati seperti Kfehu. Pula tidak sama dengan Yalian yang gagah terus terang atau Wanyan Peng yang lemah dan harus dikasihani apalagi watak Syao Leong Li lebih-lebih lain daripada yang lain, mula-mula ia bisa sedingin es, tapi akhirnya karena pengaruh cinta, asmara ia pun tidak segan-segan ikat janji sehidup semati, wataknya itu sesungguhnya terlalu aneh dan ekstrim. Hanya si gadis baju hijau inilah ternyata sangat ramah-tamah dan prihatin, pintar meladeni orang, setiap kata-katanya selalu memikirkan kepentingan Nyeoko, ia tahu pemuda ini merindukan kokoh, lantas ia menghiburnya agar rawat lukanya baik-baik dan supaya lekas sembuh dan segera pergi mencarinya. Begitulah sesudah ia ucapkan kata-kata tadi, kembali ia angkat pit dan menulis lagi. Cici, siapakah sihmu yang mulia tanya Nyeoko? Ada apa kau tanya ini itu, lekas kau rebah yang tenang. Dan jangan berpikir yang tidak-tidak lagi, sahut si gadis. Baiklah, kata Nyeoko, memangnya aku pun tahu percuma bertanya, wajahmu saja tak mau perlihatkan padaku, jangankan namamu. Parasku sangat jelek, toh bukannya kau tak pernah melihatnya, sahut gadis itu menghela nafas. Tidak, tidak, hal itu disebabkan kau memakai kedok kulit, ujar Nyeoko. Kalau wajahku secantik kokohmu, buat apa aku memakai kedok kata si gadis. Mendengar orang puji kecantikan Syao Leong Ii, senang sekali Nyeoko. Dari mana kau tahu kokohku cantik? Apa kau pernah melihat dia tanyanya? Tak pernah aku melihatnya, kata gadis itu. Tapi begitu kau rindu padanya, dapat dibayangkan pasti dia wanita cantik nomor satu di jagad ini. Jika kau pernah melihat dia, pasti kau akan lebih memuji kecantikannya, ujar Nyeoko Gegetun. Kata-kata Nyeoko ini kalau didengar Kwehu atau Liok Bus yang pasti akan dibalas dengan sindiran dan olok-olok, tapi gadis ini ternyata sangat jujur, ia malah berkata, ya, hal itu tak perlu disangsikan lagi, habis berkata kembali ia menunduk-menulis pula. Nyeoko termangu-mangu sejenak memandangi langit ke lambunya, tak tahan lagi ia berpaling dan memandang potongan tubuh orang yang ramping itu dari belakang, Cici, apa yang kau tulis? Apa sangat penting? Tanyanya pula. Aku lagi melatih tulisan, sahut si gadis. Kau memakai tulisan gaya apa tanya Nyeoko. Ah, tulisanku terlalu jelek, mana bisa dibilang gaya apa segala kata si gadis. Kau suka merendah diri saja, aku menduga pasti tulisanmu sangat indah, kata Nyeoko. Aneh, dari mana kau bisa menduganya sahut gadis itu tertawa. Gadis sepintar kau ini, pasti gaya tulisanmu pun lain daripada yang lain, ujar Nyeoko. Cici, bolehkah tulisanmu itu diperlihatkan padaku? Gadis itu tertawa lagi, ah, tulisanku sekali-kali tak bisa dilihat orang, nanti bila lu kamu sudah sembuh, aku masih harus minta petunjukmu, demikian katanya. Diam di Amen Yeoko malu diri, karena itu juga ia sangat berterima kasih pada Wiyong yang telah mengajarnya membaca dan menulis di Tohoatu dulu, kalau waktu itu ia tidak giat belajar, jangan kata membedakan tulisan bagus atau jelek, mungkin sampai kini ia akan tetap buta huruf. Setelah termenung-menung sebentar, ia merasa dadanya rada sakit, lekas-lekas ia jalankan lewekangnya hingga darah jalan lancar, perlahan-lahan ia merasa segar kembali dan akhirnya ia pun terhidur. Waktu ia mendusin, hari sudah gelap, gadis itu telah taruh nasi dan lauk pauk di atas meja teh yang terletak di tepi ranjangnya agar si En Yeoko dahara sendiri. Lauk pauk itu hanya sebangsa sayur mayur, tau, telur dan beberapa potong ikan, tapi kero mengolahnya ternyata sangat lezat sekaligus En Yeoko habiskan tiga mangkok penuh nasi ke dalam perutnya tanpa berhenti, habis itu barulah ia memuji berulang-ulang. Meski muka gadis itu memakai kedok kulit hingga tak kelihatan sesuatu perubahan emosinya, tapi dari sinar matanya tertampak juga, menyorot cahaya yang senang. Besok paginya keadaan luka En Yeoko tambah baikan, gadis itu ambil sebuah kursi dan duduk di depan ranjang untuk menambal bajunya yang compang-camping tak terurus, semuanya ia tambah dengan baik. Orang secakap kau kenapa sengaja pakai baju serombeng ini kata si gadis kemudian. Sembari berkata ia pun berjalan keluar, waktu kembali, ia membawakan satu blok kain hijau, ia ukur menurut baju En Yeoko yang sobek itu dan dipotongnya untuk membuatkan baju baru. Dari lagu suara nona ini dan perawakan serta tingkah lakunya, umurnya tentu tidak lebih 18-19 tahun saja, tapi terhadap En Yeoko bukan saja mirip kakak terhadap adik, bahkan penuh kasih seorang ibu kepada anaknya. Sudah lama En Yeoko ditinggalkan ibundanya, kini ia menjadi terbayang masa anak-anaknya dahulu, ia sangat berterima kasih dan heran juga, Cici, tanyanya, Kenapa kau begini baik padaku, sungguh aku tak berani menerimanya. Hanya memikinkan sepotong baju, apanya yang baik sahut si gadis, kau mati-matian menolong jiwa orang tanpa pikirkan diri sendiri, itu baru pantas dibilang baik budi. Pagi hari itu berlalu dengan tenang, lewat lohor kembali si gadis menghadapi meja dan melatih tulis pula, pingin sekali En Yeoko hendak melihat apakah sesungguhnya yang ditulisnya, tapi beberapa kali ia memohon selalu ditolak si gadis. Kira-kira ada sejam gadis itu tekun menulis, habis selembar ditulisnya, lalu ia termenung-menung, ia robek kertasnya dan kembali menulis lagi, tapi tetap seperti tak memuaskan tulisannya, maka habis tulis lantas dirobek pula, sampai akhirnya terdengar ia menghela nafas, lalu tak menulis lebih lanjut. Kau pingin makan apa, biar kubuatkan, tanyanya kemudian pada En Yeoko. Tergerak pikiran En Yeoko tiba-tiba. Terima kasih, hanya membuat repotkah saja, sahutnya. Apakah? Coba bilang, kata si gadis. Aku sungguh ingin makan bakcang, ujar En Yeoko. Gadis itu rada tertegun, tapi segera ia pun berkata, repot apa, hanya membungkus beberapa kue bakcang saja. Aku sendiri memang juga pingin makan, kau suka yang manis atau yang asin? Boleh seadanya, asal ada makan aku sudah puas, mana berani pilih dua lagi sahut En Yeoko. Betul juga, malam itu si gadis telah membuatkan beberapa buah kue bakcang pada En Yeoko, yang manis berisi kacang hijau gula putih, yang asin pakai daging samcan bercampur hem, rasanya lezat tiada bandingan. Keruan saja beruntung sekali mulut si En Yeoko, sembari makan ia pun tiada hentinya memuji-muji. Kau sungguh pintar, akhirnya dapat kau menerka asal usul diriku, kata gadis itu kemudian sambil menghela nafas. En Yeoko menjadi heran, ia tidak sengaja menerka, kenapa bilang asal usul orang kena diterkanya? Namun begitu, ia toh berkata, kenapa kau bisa tahu? Ya, kampung halaman ku Ohciu tersohor karena makanan kue bakcang, kau tidak minta yang lain tapi justru ingin makan bakcang, sahut si gadis. Tergerak pikiran En Yeoko. Teringat olehnya beberapa tahun yang lalu di Ohciu telah dijumpai Kwe Ecing dan Uiyang, pertemuannya dengan Naoyang Hang dan perkelayannya melawan Li Bokciu, tapi siapakah gerangan si gadis di depan mati ini tetap tak dapat mengingatnya. Mengenai permintaannya ingin makan bakcang adalah karena dia mempunyai tujuan lain, pada waktu hampir selesai makan, ketika gadis itu sedikit meleng, mendadak ia lekatkan sepotong bakcang di telapak tangannya dan sedang si gadis bebenah mangkok sumpit ke dapur, cepat sekali ia ambil seutas benang yang ketinggalan ketika gadis itu menjahit baju untuknya tadi, ujung benangnya ikat bakcang yang ia sisakan tadi terus disambitkan ke meja, sepotong kertas robekan telah melekat oleh kue bakcang itu, lalu ia tarik benangnya dan membacanya, tapi ia menjadi melongot, kiranya di atas kertas itu tertulis delapan huruf yang maksudnya terang sekali berbunyi, jika sudah kutemukan di kau, betapa aku tidak senang. lekas-lekas NIO ko sembunyikan kertas itu, ia lemparkan ujung benang dan memancing pula selembar kertas, ia lihat tetap di atasnya tertulis delapan huruf tadi, cuma ada satu huruf yang ikut tersobek. Hati NIO ko memukul keras, beruntun-runtun ia sambitkan bakcang itu dan belasan lembar kertas robekan itu Kena dipancingnya, tapi apa yang tertulis di atasnya bolak-balik tetap delapan huruf itu dua juga, ia coba selami maksud apa yang terkandung dalam tulisan itu, tanpa terasa ia termangu-mangu sendiri. Tiba-tiba didengarnya suara tindakan orang, gadis tadi telah masuk kamar lagi. Lekas-lekas nyoko selusupkan kertas dua itu ke dalam selimutnya sementara si gadis kumpulkan sisa-sisa kertas robekan tadi dan dibakarnya keluar kamar. Kata-kata dikau yang ditulisnya itu jangan-jangan maksudkan aku demikian diam diam nyoko berpikir sendiri, tapi bercakap saja belum ada beberapa patah kata aku dengan dia, apanya yang menyenangkan daakan diriku ini. Bila bukan maksudkan diriku, toh di sini tiada orang lain. Sedang ia termenung-menung, gadis itu telah masuk kamar lagi, setelah berdiri sejenak di pinggir jendela, kemudian api lilin disirapnya. Sinar rembulan remang-remang menyorot masuk melalui jendela. Cici, nyoko memanggil pelahan. Tapi gadis itu tak menjawabnya, sebaliknya ia berjalan keluar, selang tak lama, terdengar di luar ada suara seruling yang ulem, sebuah lagu merdu gayup dua berkumandang. Pernah nyoko melihat gadis itu memakai seruling sebagai senjata menempur libok ciu, ilmu silatnya tidaklah lemah, siapa duga seruling yang ditiupnya ternyata juga begini enak didengar. Dulu waktu tinggal di kuburan kuno, di kala iseng ia sering mendengarkan siaoliong limene buhim, kecapi, dan pernah belajar juga beberapa waktu padanya, maka boleh dikatakan ia pun sedikit paham seni suara. Waktu ia mendengarkan terus dengan cermat, akhirnya dapat diketahuinya orang lagi melakukan suatu bagian dari isi kitab Sikeng yang terdiri dari lima bait yang memuji seorang laki-laki cakap. Laki-laki ini dikatakan ramah tamah dan suci bersih bagai batu jade yang telah diukir dan halus bagai gading yang sudah dikerik. Setelah mendengarkan lagi, tak tahan N.Y.O. Kogetola juga oleh lagu itu, ia lihat di tepi ranjang sana ada sebuah kecapi tujuh senar terletak di atas meja, perlahan-lahan ia berduduk dan mengambil kecapi itu, ia menyetel senarnya lalu ditabuhnya mengiringi suara seruling si gadis. Kecuali lima bait dalam Sikeng itu sebenarnya masih ada beberapa kalimat lanjutannya yang bilang laki-laki sejati yang gagah berani itu sesungguhnya sukar dilupakan orang. Selagi ia hendak menyambung kalimat dua itu, mendadak suara seruling berhenti. N.Y.O. Kogetola tertegun, tapi lapat-lapat ia paham juga akan maksud orang, ah, maksudnya meniup seruling mula-mula hanya untuk menghibur diri saja, sesudah diiringi suara kecapiku ia tahu perasaannya telah dapat dipecahkan olehku, tapi karena terputusnya suara seruling yang mendadak ini apa bukan lebih menandakan akan maksud isi hatinya itu? Besok paginya, ketika gadis itu mengantarkan sarapan pagi, ia lihat T.Y.O. Kogetola telah memakai kedok kulit, ia menjadi heran, hi, kenapa kau pun pakai barang ini tanyanya tertawa. Bukankah ini pemberianmu sahut T.Y.O. Kogetola? Kau tak mau perlihatkan muka aslimu, biarlah aku pun memakai topeng saja. Tahulah si gadis bahwa orang sengaja hendak pancing dirinya membuka kedoknya, tapi bila ingat kalau kedoknya ditanggalkan, apa yang terpikir dalam hatinya dengan sendirinya akan tertampak di wajahnya, hal ini berarti menambah banyak susah baginya, maka kemudian ia menjawab dingin, boleh juga bila kau ingin memakainya. Habis berkata itu, ia letakkan barang sarapan terus keluar lagi, sehari itu ia pun tidak bicara lagi dengan T.Y.O. Kogetola. Tentu saja pemuda ini rada tak enak, ia khawatir telah membuat marah padanya, hendak minta maaf pikirnya, tapi tidak pernah lagi gadis itu tinggal sejenak di dalam kamar. Sampai malamnya, ketika gadis itu bebanah mangkok piring dan hendak keluar lagi, tiba-tiba N.Y.O. Kog memanggilnya, Cici, tiupan serulingmu itu sangat merdu, sukalah kau meniupnya satu lagu lagi? Gadis itu termenung sejurus. Baiklah, katanya kemudian. Lalu ia pun pergi mengambil serulingnya, ia duduk di depan ranjang si N.Y.O. Kog dan meniupnya pelahan, lagu yang ditiupnya sekali ini adalah Geng Sian Hek atau menyambut tamu dewata lagunya ramah dan hangat seperti tuan rumah yang lagi menjamu tetamunya dengan gembira. Kiranya di waktu meniup seruling kau pun memakai kedok dan sama sekali tak ingin kelihatan perasaan hatimu, demikian N.Y.O. Kog membatin. Tapi sebelum habis selagu ditiup, ketika si naibulan perlahan-lahan menyorot naik ke dinding, mendadak gadis itu letakkan serulingnya dan menjerit sambil berdiri, suaranya terdengar begitu kaget dan khawatir. Melihat perubahan orang yang hebat dan aneh ini, seketika N.Y.O. Kog ikut terkejut, waktu ia pandang menurut arah sinar mata orang, ia lihat di atas dinding terang kelihatan ada tiga buah cap tangan merah. Ketiga cap tangan ini sangat tinggi, harus melompat baru bisa mencapnya, karena warnanya merah berdarah, di bawah sorotan si naibulan tampaknya menjadi tambah seram. Cici, permainan apakah dan perbuatan siapakah itu tanya N.Y.O. Kog tak mengerti akan maksud tiga cap tangan itu. Kau tak tahu menegas si gadis, jiklian sianculi bok ciu maksudmu tanya N.Y.O. Kog. Bilakah ia tinggalkan cap tangan ini? Tentunya pada waktu kau tidur semalam, kata gadis itu. Di sini memangnya ada tiga orang. Tiga orang N.Y.O. Kog menegas dan tidak paham. Ya, kata si gadis, lah tinggalkan tiga cap tangan. Maksudnya ialah memberi peringatan akan membunuh tiga orang penghuni rumah ini. Kecuali kau dan aku, siapakah gerangan orang ketiga itu tanya N.Y.O. Kog. Aku, sambung suara seorang tiba-tiba dari luar. Ketika pintu terpentang, dari luar masuk seorang gadis berbaju kuning muda, perawakannya langsing, raut mukanya potongan daun sirih, siapa lagi diakalau bukan liok bus yang yang jiwanya pernah beberapa kali ditolong oleh N.Y.O. Kog. Haha, tolol, sekali ini giliranmu terluka, ya demikian bus yang menyapa dengan tertawa. Bini, mendadak N.Y.O. Kog berhenti, sebenarnya ia hendak panggil orang Bini cilik, tapi baru setengah ucapan tiba-tiba. Teringat olehnya masih ada gadis berbaju hijau yang ramah itu berdiri di samping, maka ia pun tak berani bergurau lagi. T.Y.O. Chi, begitu aku terima beritamu, segera juga aku datang ke sini, kata bus yang lagi, hi, tolol, siapakah yang menukai kau? Belum N.Y.O. Kog menjawab, tiba-tiba si gadis baju hijau menuding cap tangan di dinding itu. Seketika liok bus yang berseru kaget, air mukanya berubah hebat bagai melihat momok. Pemandangan waktu kecil di kampung halamannya Ling Oh Tin di Oh Chiu, di mana Li Bok Chiu meninggalkan cap tangan dan membunuh seluruh isi keluarganya tak tertinggal sejiwapun, seketika terbayang olehnya. Begitulah dalam berdukanya air matanya berkilau dua hendak menetes, mendadak ia ulur kedua tangannya dan sekaligus menarik kedua kedok dari muka N.Y.O. Kodensi gadis baju hijau sambil berkata, Lekasan kita berdaya menghadapi iblis jahat ini, buat apa kalian berdua masih memakai barang tak genah ini? Karena ditanggalkannya kedok, seketika mati N.Y.O. Kodensi gadis itu berkulit putih bersih bagai salju, parasnya bundar telur dan pipinya terdapat dekik kecil yang manis, meski tak secantik siao liong liang tiada taranya, tapi terhitung juga satu nona yang amat ayu. Kiranya gadis ini memang Piau Chi atau kakak Misan Liok. Bu Siang, iyalah Tia Eng, si gadis cilik pemetik ubi terata yang kita kenal pada permulaan cerita ini. Seperti diketahui dahulu ia tertawan Li Bok Chiw dan hampir teraniaya oleh tangan kejinya. Kebetulan Toho Atochu, pemilik pulau Toho A, Ui Yok Su lewat di situ dan menolong jiwanya. Sejak putrinya, Ui Yok, menikah, Ui Yok Su lantas mengembara kemana saja, meski jiwanya sangat sederhana dan terbuka, tapi seorang tua hidup sebatang kara mau tak mau terasa kesepian juga. Tat kala itu Tia Eng yang lemah tiada sandaran telah menimbulkan rasa kasihannya, ia sembuhkan racun luka Tia Eng dan karena gadis cilik ini pintar meladeninya melebih Ui Yang, maka dari kasihan timbulah rasa sayang hingga akhirnya Ui Yok Su menerimanya sebagai murid secara resmi. Meski kepintaran dan kecerdasan Tia Eng tidak menimpali Ui Yang, tapi ia bisa berlaku sangat hati-hati dan giat belajar, maka berhasil juga dilatihnya tidak sedikit kepandayan kebanggaan Ui Yok Su. Tahun ini baru saja ia tamat belajar ilmu silat permulaannya, ia minta izin sang guru dan kembali ke utara mencari Tia Omo Ai, kebetulan di tengah jalan diketemukannya N.I.O. Ko dan Liok Bu Siang yang sedang diuberu-uberli bok chiu, lantas ia bantu memberi peringatan dan tengah malam menolongnya pula. Habis pertempuran di restoran dan mendadak N.I.O. Ko tinggal pergi tanpa pamit, lalu Tia Eng membawa Liok Bu Siang ke tanah pegunungan sunyi ini dan mendirikan gubuk untuk merawat lukanya, beberapa hari yang lalu setelah luka Liok Bu Siang sembuh sama sekali, gadis ini pesiar keluar dengan seorang kawannya, siapa tahu di tengah cajan. Di pergokinya Ui Yong lagi bertahan melawan Kim Lun Ho Atong dengan memasang Long Chiok Tin. Tentang ilmu pengetahuan yang aneh-aneh itu pernah juga Tia Eng belajar dari Ui Yok Su, meski tak banyak yang dipahaminya, tapi sedikit yang dipelajarinya itu secara kebetulan N.I.O. Ko dapat ditolongnya. Kini tiga muda-mudi berkumpul ketika membicarakan Li bok Chiu barulah mereka tahu di waktu kecilnya pernah bertemu di Nol Chiu. Sebelah mata Li bok Chiu buta justru karena dipatuk burung merahnya N.I.O. Ko. Tat kala itu Li bok Chiu kena diatasi Ui Yok Su hingga pernah ditempeleng empat kali oleh Tia Eng. Paling akhir ini Liok Bu Siang telah menggondol lari kita pusakannya, panca bisa, tentu saja gadis ini lebih-lebih ingin dibekuknya. Kalau dibicarakan, maka ketiga muda-mudi ini semua adalah musuh besar Jik Lian Sian Chu. Kini mendadak ia datang lagi, ia tak mau binasakan N.I.O. Ko secara diam-diam selagi orang terluka, tetapi malah tinggalkan tanda peringatan tiga cap tangan. Suatu tanda ia sudah yakin tiga sasarannya ini tidak nanti bisa loyos. N.I.O. Ko sendiri terluka dan tak bisa berkutik. Kalau melulu andakan Tia Eng dan Liok Bu Siang sesungguhnya susah melawannya, setelah ketiga orang berunding, mereka pun merasa tak berdaya. Aku masih ingat tempo dulu iblis ini mendatangi rumah Piaumai waktu hari hampir terang tanah, demikian kata Tia Eng, kini kalau dia datang juga sebelum Fajar tiba, sementara ini kita masih ada waktu beberapa jam, kuda. Tunggangan N.I.O. Eng sangat bagus, biarlah sekarang juga kita lari, belum tentu iblis itu bisa menyandak kita. Ya, bagaimana Tolol, kau terluka, sanggup naik kuda tidak tanya Bu Siang. Terpaksa harus dicoba juga, sahut N.I.O. Ko. Daripada mati konyol di tangan iblis ini. Piau Chi, kata Bu Siang pula, kau kawanisi Tolol lari ke barat, aku nanti pancing dia kejar ke timur. Tidak, kau saja yang temani N.I.O. Eng, sahut Tia Eng rada jengah, di antara kita bertiga permusuhanku dengan dia paling ringan, sekalipun aku tertangkap belum pasti dia membunuh aku, sebaliknya bila kau yang terpegang, dapat dipastikan kau bakal celaka. Tujuan kedatangannya ini adalah diriku, kalau ia dapatkan aku bersama dengan si Tolol ini, bukankah akan bikin susah dia ujar Bu Siang. Terharu sekali N.I.O. Ko mendengar pembicaraan mereka, ia pikir kedua nona ini ternyata berbudiluhur semua, dalam keadaan berbahaya dengan sukarela bersedia menolong jiwanya, kalau aku sampai ketangkap dan tewas oleh iblis itu, hidupku ini rasanya pun tidak sia-sia. Hi, Tolol, coba katakan, kau suka lari diiringi Piau Chi atau dikawani aku tiba-tiba didengar Bu Siang bertanya. Belum N.I.O. Ko menjawab, Tia Eng telah menyela, kenapa kau terus memanggilnya Tolol, apakah kau tak takut N.I.O. Eng menjadi marah? Bu Siang melelet lidah jenaka, lalu dengan tertawa ia bilang, coba begitu ramah kau terhadapnya, tentu saja engkau Tolol ini pilih diiring kau. Dari sebutan Tolol sekarang ia ganti dengan memanggil engkau Tolol, hal ini boleh dikatakan Bu Siang telah menaikan harga si N.I.O. Ko. Keruan saja Tia Eng merah jengah, eh, bukankah orang juga panggil kau Bini Cilik? Dan sebagai Bini Cilik tak mengurusnya, lalu kiramu siapa yang akan urus dia demikian batasnya menggoda. Dengan begitu giliran Liok Bu Siang kini yang merah jengah, ia ulur tangan lantas akan mengkili dua Tia Eng dan terjadilah udah-udakan. Suasana dalam kamar seketika menjadi berubah, mereka bertiga tidak ketakutan lagi seperti mula-mula tadi. Kalau Nona Tia yang iringi aku lari, tentu Bini Cilik terbahaya jiwanya, sebaliknya bila Bini Cilik yang kawani aku, Nona Tia juga amat berbahaya, demikian N.I.O. Ko berpikir. Karena itu, begini baik padaku, sungguh aku berterima kasih sekali. Maka aku pikir paling baik kalian berdua lekas menyingkir dari sini, biar aku tinggal sendiri melayani iblis itu. Guruku dan dia adalah saudara seperguruan, rasanya ia akan ingat pada hubungan perguruan, pula ia takut pada guruku, agaknya tidak sampai berbuat apa-apa padaku. Tidak, tidak, selabu siang sebelum N.I.O. Ko selesai. N.I.O. Ko menduga kedua Nona itu tidak nanti mau melarikan diri meninggalkan dirinya, maka dengan suara lantang ia bilang lagi, kalau begitu biarlah kita bertiga menempuh jalan bersama, kalau benar-benar terkejar oleh iblis itu, kita bertiga lawan saja mati-matian, hidup atau mati biarlah terserah takdir. Baiklah, begini paling baik, sahut bus yang setuju. Datang dan perginya iblis itu sangat cepat, kalau kita berjalan bersama pasti akan disusul olehnya, ujar Tia Eng. Sesudah merenung sejenak daripada bergebrak dengan dia di tengah jalan, adalah lebih baik di sini saja kita tunggu dia. Ya, betul, kata N.I.O. Ko. Cici mahir ilmu pengetahuan yang aneh-aneh sampai Kim Lun Ho Atong juga kena kau kurung, tentu Jik Lian Sian Chu juga belum bisa membobolnya. Karena kata-kata N.I.O. Ko ini, pada ketiga orang ini lantas timbul sinar harapan. Barisan batu-batu itu adalah kwe hujin yang reka, aku hanya ikut merubahnya saja, kalau aku sendiri harus memasangnya, inilah belum cukup kepandaianku. Tapi biarlah, kita usahakan sebisanya menurut nasib, demikian kata Tia Eng, Tia Omoai, marilah kau membantu aku. Lalu kedua saudara Misan itu membawa alat-alat cangkul dan sekop keluar rumah, mereka menggali tanah dan menumput batu. Setelah sibuk lebih satu jam, sayup-sayup terdengar ayam berkokok di kejauhan, sementara itu Tia Eng sudah mandi keringat karena kerja keras itu. Waktu dipandangnya gundukan tanah yang dia tumpuk dan atur itu, kalau dibanding barisan batu yang dipasang Uiyang, sesungguhnya daya gunanya masih selisih jauh, diam-diam Tia Eng bersedih, kepintaran kwe hujin sungguh beratus kali lebih tinggi dariku. A.I., dengan gundukan tanah yang kasar jelek ini rasanya sulit hendak merintangi Jik Lian. Si An Chu itu, demikian ia mengeluh. Tapi karena khawatir Piao Moai dan N.I.O. Ko ikut bersedih, maka pikirannya ini tak diutarakannya. Setelah sibuk kerja bakti, di bawah sinar bulan remang-remang Busiang melihat wajah Seng Piao Chi agak berlainan, ia tahu pasti orang tak yakin bisa menahan musuh. Tiba-tiba ia keluarkan sejilid kitab dari bajunya, ia masuk rumah dan diangsurkan pada N.I.O. Ko. Toloi, inilah kitab panca bisa guruku itu, katanya. Melihat kulit kitab itu merah bagai darah. N.I.O. Ko rada terkesiap. Aku telah membohongi suhu bahwa kitab itu telah direbut keipang, maka ku hatir bila sebentar lagi aku tertangkap olehnya bisa digeledahnya, kata Busiang. Maka bolehlah kau membacanya sekali, setelah kau wapalkan lalu bakar saja sekalian. Biasanya kalau bicara dengan N.I.O. Ko selamanya Busiang suka olok-olok dan main bengis, tapi di saat jiwa terancam, ia tidak sempat berkelakari agi. Melihat sikap si gadis muram doja, N.I.O. Ko mengangguk dan terima kitab itu. Lalu Busiang keluarkan lagi sepotong sapu tangan sulaman, dengan suara lirih ia bilang lagi, Jika tak beruntung kau pun jatuh di tangan iblis itu dan dia hendak celakai jiwamu, hendaklah kau lantas unjukkan sapu tangan ini padanya. N.I.O. Ko lihat sapu tangan itu yang sebelah jelas kelihatan bekas sobek, bunga merah sulam juga tersobek separoh, ia tak tahu maksud Busiang, maka ia bingung tak menerima. Apakah ini tanyanya? Aku minta kau sampaikan ini padanya, maukah kau sahut Busiang? N.I.O. Ko angguk-angguk, lalu terima dan ditaruh samping bantalnya. Tapi tiba-tiba Busiang mendekatinya dan ambil sapu tangan itu terus dimasukkan ke baju N.I.O. Ko, mendadak diciumnya bau khas orang laki-laki Teringat olehnya pengalaman tempoh hari pernah bajunya dilepas pemuda ini dan menyambung tulangnya, malahan pernah tidur bersama seranjang, terguncanglah hatinya, ia pandang N.I.O. Ko sekejap, lalu keluar kamar. Melihat kerlingan metusi gadis sebelum pergi ini penuh arti, hati N.I.O. Ko ikut terguncang keras. Selang tak lama barulah ia membalik halaman dua kitab panca bisa, ia lihat kitab itu sudah berubah kuning saking tuanya, apa yang tertulisi ala sebangsa pelajaran kera-kera menangkap makhluk berbisa, merendam senjata rahasia dengan racun serta kera-kera pengobatannya. Dari awal sampai akhir N.I.O. Ko baka kitab panca bisa itu sampai beberapa kali dan mengingatnya baik-baik ibunya tewas karena pagutan ular berbisa, peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam di hati senuh harinya, maka demi dilihatnya kitab itu tercatat begitu banyak dan jelas tentang kera-kera membuat racun serta kera mengobatinya, tanpa terasa ia berpikir. Ah, jika dulu dua aku paham begini banyak kera menyembuhkan racun yang bagus ini, tentulah aku dapat menolong jiwa ibuku, dan ia pasti akan kasih saiseng padaku dan tidak sampai terlunta dua menjadi atimpiat tuh seperti sekarang ini, teringat akan itu, tak tahan lagi air matanya Minetes II ke atas kitab itu. Tiba-tiba didengarnya suara pintu didorong, ketika ia memandang, ia lihat Tia Eng dengan kedua pipi merah jengah lagi mendekati pembaringannya, pada jidat gadis ini masih penuh butir dua keringat. N.I.O. Heng, aku telah pasang barisan gundukan tanah di luar pintu, tapi paling banyak hanya sekadar merintangi saja, untuk menahan iblis terkutuk itu terang sukar, demikian kata Tia Eng perlahan sambil keluarkan sepotong sapu tangan sutra dari bajunya dan diangsurkan pada N.I.O. Ko, maka bila sampai iblis itu menerjang masuk, serahkanlah sapu tangan ini padanya. N.I.O. Ko lihat sapu tangan ini hanya separuh juga, kainnya dan kembangnya serupa dengan potongan sapu tangan yang diterimanya dari bus yang tadi, ia menjadi heran sekali. Waktu ia angkat kepala, tiba-tiba sinar matanya kebentrok dengan sinar mati si gadis, di bawah sorot lampu dilihatnya air mata mengecah di kelopak matanya dengan wajah malu-malu girang, selagi N.I.O. Ko hendak tanya, tiba-tiba muka Tia Eng merah dan berkata pula lirih. Sekali-kali jangan diketahui Piaomo Aiku, habis ini ia pun jalan keluar. N.I.O. Ko keluarkan setengah sapu tangan yang diterimanya dari liok bus yang tadi dan digabung menjadi satu, nyata kedua belah sapu tangan itu persis berwujud selembar, cuma sapu tangan itu sudah terlalu tua sutra putih sudah berubah kuning, hanya bunga merah sulaman itu kelihatan masih segar. N.I.O. Ko tahu sapu tangan ini pasti mengandung arti yang dalam, cuma kedua gadis itu mengapa masing-masing menyerahkannya separoh? Dan kenapa ingin serahkan pada Li Bok Chiu dan mengapa tidak diketahui masing-masing pihak? Sedang di waktu memberikan sapu tangan wajah kedua gadis itu mengunjuk rasa malu-malu. Nyata karena hati N.I.O. Ko sudah tertambat atas diri Xiao Leong Li, terhadap liok bus yang dan Tia Eng hanya anggap sebagai sahabat baik saja, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa kedua gadis itu sebenarnya sangat mendalam mencintainya, sudah terang sapu tangan itu akan merindukan Li Bok Chiu pada kisah asmaranya dulu dan akan mengampuni jiwa mereka, tapi mereka justru memberikan itu padanya. Begitulah N.I.O. Ko termangu-mangu duduk di atas ranjangnya, tiba-tiba didengarnya suara ayam berkokok lagi di kejauhan, menyusul mana terdengar juga suara suling yang merdu, kiranya Tia Eng telah meniup serulingnya, agaknya sesudah atur barisan gundukan tanah dan merasa lega, maka ditiupnya sebuah lagu liupo, suara sulingnya halus tenang tak berduka, suatu tanda orang lagi merasa senang tanpa khawatir sesuatu. Setelah dengar sejurus, tiba-tiba N.I.O. Ko ambil kecapi dan mengiringi seruling orang, suara kecapi itu nyaring hingga merupakan paduan suara yang sangat serasi dengan suara seruling. Bus yang duduk di belakang gundukan tanah, ia terpesona mendengarkan Seng Piau Chi meniup seruling mengiringi suara. Kecapi N.I.O. Ko, sementara itu ufuk timur sudah remang-remang, Fajar telah mendatang, tak tahan lagi ia berpikir. Ah, sekejap lagi Suhu bakal datang, jiwaku tak nanti bisa tertolong dalam sejam ini. Harap saja Suhu melihat sapu tangan itu dan mengampuni jiwa Piau Chi dan dia, mereka berdua. Sebenarnya watak Bus yang nakal dan licin, biasanya Tia Eng suka mengalah padanya sejak kecil. Tapi dalam keadaan bahaya sekarang, dalam hati Bus yang justru berharap N.I.O. Ko bisa selamat, cintanya ternyata sudah mendalam dan diam-diam berdoa agar pemuda itu terhindar dari malapetaka. Selagi termangu-mangu, ketika mendadak ia angkat kepalanya, tiba-tiba dilihatnya di luar gundukan tanah sana sudah berdiri seorang tokoh, imam wanita, berjubah putih, tangan kanan membawa kebut, siapa lagi kalau bukan Suhunya, Libok Ciu. Bus yang berseru tertahan, cepat Tia lolos pedang dan berdiri, sementara itu N.I.O. Ko lagi tabuh him dan sampai pada saat yang tegang, Tia Eng juga lagi asik meniup serulingnya, perhatian mereka penuh dicurahkan pada alat musik mereka meski Bus yang menjerit tertahan, namun ternyata tak digubrisnya. Tapi aneh juga, Libok Ciu hanya berdiri tegak tak bergerak, ia malah pasang kuping mendengarkan dengan cermat. Kiranya suara paduan him dan siau, seruling, itu mengingatkannya pada masa mudanya waktu sama-sama. Main musik dengan kekasihnya, Liok Tian Goan, malahan lagu Liu Po yang dibawakan orang sekarang ini adalah lagu yang sering dibawakannya dahulu. Kejadian itu sudah lalu berpuluh tahun, tapi kenangan itu sukar dilupakan, maka diam-diam ia berdiri di luar sana mendengarkan suara kecapi dan seruling yang sahut-menyahut dengan mesranya, tiba-tiba ia berduka, sekonyong-konyong ia menangis tergerung-gerung keras. Tangisannya yang amat sedihnya ini membikin Liok Bus yang tak mengerti, biasanya gurunya terkenal kejam, mana pernah mengunjuk hati lemah. Kini terang-terangan ia datang hendak membunuh orang, kenapa malah menangis di luar pintu? Dan bila didengarnya tangisan Li Bok Ciu begitu sedih memilukan, tak tahan ia pun menangis. Dan karena menangisnya Li Bok Ciu itu, segera Nye Oko dan Tia Eng mengetahuinya juga, suara Him dan Siaw mereka rada terpengaruh hingga sedikit kacau iramanya. Tergerak pikiran Li Bok Ciu, mendadak dari menangis ia berubah menyanyi keras dengan suaranya yang memilukan. Sebenarnya suara Him dan Siaw tadi penuh membawa perasaan gembira, tapi karena nyanyian Li Bok Ciu yang bukan saja syairnya sangat sedih, nadanya pun amat memilukan, bahkan iramanya berlainan sama sekali dengan lagu Nye Oko berdua, baru saja Li Bok Ciu mulai menyanyi, suara Seruling Tia Eng segera hampir-hampir mengikuti iramanya. Keruan Nye Oko terkejut, lekas-lekas ia tambahi suara kecapinya lebih keras dan menarik kembali suara Seruling Tia Eng. Makin lama suara nyanyian Li Bok Ciu makin kecil, tapi makin kecil makin melengking tinggi juga nadanya, rada kacau Nye Oko terpengaruh oleh suara tangisnya, satu saat ia pun tertarik menuruti irama orang tanpa sadar, Tia Eng memangnya lebih cetek lagi ke uletannya, lebih-lebih ia tak bisa menguasai diri. Diam-diam Li Bok Ciu sangat girang, ia pikir tanpa turun tangan, cukup dengan suara nyanyianku saja sudah bisa bikin kalian hilang semangat dan menyerah. Siapa tahu sedikit Tia bergirang, suara nyanyiannya segerap pun timbul reaksi dan ikut menunjuk rasa girang juga. Kesempatan ini digunakan Nye Oko dengan baik untuk memblok kembali iramanya, menyusul Tia Eng pun bisa menguasai diri kembali ke lagu mereka tadi. Melihat usahanya gagal, tidak kepala gusarnya Li Bok Ciu, suara nyanyiannya bertambah tinggi dan beberapa kalimat lanjutannya dinyatakan secara lebih pilu tapi bengis mengadung rasa marah, tapi Nye Oko dapat melawannya dengan kuat. Di antara empat orang ilmu silat Liok Bus yang adalah paling rendah, mula-mula ia heran mengapa gurunya mendadak menarik suara dan menyanyi, baru kemudian ia paham bahwa hakikatnya kedua pihak sedang saling geberak, cuma bukan geberak dengan kaki tangan, melainkan adu pengaruh batin, termasuk lewekang ia lihat paduan suara musik Nye Oko dan Tia Eng masih tak sanggup menahan gempuran suara nyanyi gurunya, ia tahu gurunya tak berani sembarang menyerbu masuk karena dirintangi barisan gundukan tanah di luar rumah itu, maka dengan suara nyanyian hendak bikin kacau dulu semangat mereka bertiga. Habis itu tanpa banyak buang tenaga barisan gundukan tanah akan dibobolnya. Sejenak kemudian didengarnya suara kecapi dan seruling mulai kiseruh, ia tahu Nye Oko dan Tia Eng sudah repot melawan musuh, cuma sayang ia tak berdaya buat membantunya, tiada jalan lain kecuali berkhawatir saja diam-diam. Suatu saat, tiba-tiba Li Bok Chiu meninggikan iramanya hingga lebih sedih dan seram kedengarannya, suka Nye Oko dan Tia Eng hendak melawannya, ketika nada suara kecapi makin lama makin tinggi juga, akhirnya terdengarlah suara kreng, senar pertama kecapi itu telah putus. Tia Eng terkejut, suara serulingnya rada kacau, kembali senar kedua kecapi Nye Oko putus pula. Ketika Li Bok Chiu tarik suaranya lebih tinggi segera senar ketiga lagi-lagi gugur. Dengan demikian suara seruling Tia yang tak bisa lagi berpaduan dengan suara kecapi yang telah pinjang itu. Tadi waktu Li Bok Chiu mendatangi rumah gubuk itu, dari jauh sudah dilihatnya barisan gundukan tanah yang kelihatan tertumpuk serabutan itu, tapi di dalamnya sebenarnya penuh perubahan dua menurut lukisan Pat Kua, cuma belum sempurna. Sebenarnya pada waktu senar kecapi Nye Oko putus dan suaranya rada kacau, segera ia bisa menyerbur nasuk, tapi ia masih jeri terhadap barisan gundukan tanah itu. Tiba-tiba tergerak pikirannya, cepat ia memutar ke sebelah kiri itu, dibarengi suaranya Nyan Ria yang bernada tinggi, ia melompati segundukan tanah terus membobol dinding rumah dan menyerbu ke dalam. Kiranya barisan gundukan tanah yang dipasang Tia yang itu melulu mengutamakan menjaga pintu depan dan tidak memikirkan bahwa dinding ruang riut yang kurang kokoh. Kini Li Bok Chiu secara cerdik hindarkan pintu depan dan main pintu belakang, ketika kedua telapak tangan Fa memukul keras, dinding gubuk itu kena direbohkannya dan diterjang masuk. Terkejut sekali Liok Bu Siang dan Tia Eng, kedua-duanya berlari masuk ke dalam dengan pedang siap di tangan. Melihat Li Bok Chiu masuk dengan membobol dinding Nye Oko pun terkejut. Tapi bila ingat ia sendiri terluka dan tak mampu melawan, segera ia menjadi nekat, mati hidup tak dipikirnya lagi, ia ganti nada kecapinya dan tukar sebuah lagu Toya O yang menyanyikan pasangan muda-mudi pada hari pengantin baru dengan penuh rasa bahagia. Melihat si Nye Oko begitu tenang, musuh di depan mati masih hunjuk senyuman, diam-diam Li Bok Chiu kagum akannya Li Orang, tapi demi mendengar suara kecapinya yang mesra menarik itu, tak tahan harinya terguncang. Mana kitabnya sebenarnya direbut orang Kepang atau tidak tanya Li Bok Chiu tiba-tiba pada Liok Bu Siang. Bu Siang tak menjawab sebaliknya Nye Oko gunakan tangan kiri buat memetik kecapi dan tangan kanan melemparkan kitab panca bisa itu kepadanya. Ui Pang Chiu dari Kepang adalah seorang berbudiluhur dan punya harga diri, mana ia sudi melihat kitabmu yang kotor ini. Malah dia telah memberi perintah pada anak murid Kepang agar tidak membalik barang sehalaman bukumu ini, demikian kata Nye Oko. Melihat kitab pusakannya masih baik-baik tak kurang suatu apapun, girang sekali Li Bok Chiu, ia pun kenal kelakuan orang Kepang yang biasanya sangat terpuji, peraturan mereka pun sangat keras, mungkin juga belum pernah ada yang membuka kitabnya dan membacanya, karena girangnya itu pengaruh suara sedihnya tadi lantas berkurang beberapa bagian. Kemudian Nye Oko keluarkan lagi dua potong belahan sapu tangan bersulam dan dibentang di atas meja, sapu tangan ini pun kau ambil saja sekalian, katanya pula. Airmu kali Bok Chiu berubah hebat melihat sapu tangan itu, begitu kebutnya menyambar, kedua potong sapu tangan itu sudah terbelit dan sampai di tangannya, ia terkesima memandangi sapu tangan itu, seketika perasaannya timbul tenggelam bagai ombak mendampar. Di lain pihak Tia Eng dan Liok Busia yang telah saling pandang sekejap, paras mereka pun merah jengah, sungguh tak terduga masing-masing telah memberikan sapu tangan sendiri-sendiri pada Nye Oko, sedang pemuda ini justru unjukkan sapu tangan itu di hadapan mereka. Kedua saudara misan ini syulan sama tahu masing-masing jatuh hati pada Nye Oko, tapi sifat anak gadis dengan sendirinya sukar diucapkannya terus terang. Mendadak Li Bok Chiu merobek kedua potong sapu tangan itu menjadi empat potong, kejadian sudah lalu buat apa disesalkan pula katanya tiba-tiba. Dan ketika tangannya menyobek lagi terus dilempar ke udara, tahu-tahu sobekan sapu tangan tadi berhamburan bagai bunga rontok. Nye Oko terkejut, kering, kembali terdengar suaranya ring, seutas senar kecapi yang lain kembali putus. Kalau kini kubunuh kau, gampang bagai membalik tanganku sendiri, bentak Li Bok Chiu. Tapi kau terluka, bila kubunuh kau mungkin kan pun tidak kera, cis, putus lagi seutas. Betul saja senar kecapi kelima kembali putus menyusul suara ejekannya itu. Kini kecapi yang tadinya bersenar tujuh itu tinggal dua senar saja, betapa pandai Nye Oko memainkan kecapi sukar lagi membentuk irama pula. Hayo lekas petik beberapa suara sedih saja biar kalian menangis, dunia fana ini selalu memikin orang menderita, apa senangnya orang hidup demikian tiba-tiba Li Bok Chiu membentak. Tapi watak si Nye Oko sangat bandel, ia justru pelik kedua senar kecapinya keras-keras dan tetap dengan adanya nyian gembira kemantan baru tadi. Baik, biar aku bunuh seorang dulu, coba kau bakal sedih dan peluh tidak kata Bok Chiu pula. Karena kata-katanya ini, kembali seutas senar kecapi gugur lagi. Habis itu Bok Chiu angkat kebutnya terus hendak disabetkan ke kepala Liok Bu Siang, namun Tia yang segera angkat pedang siap adu jiwa dengan musuh. Insaf tak bisa menghindarkan ancaman musuh lagi, tiba-tiba Nye Oko malah tertawa, hari ini kami bertiga bisa mati bersama di suatu tempat dan saat yang sama senang dan bahagia, sungguh jauh lebih enak daripada kau hidup sebatang kara di dunia ini dengan hati kosong, demikian ia ejek musuh. Hayo, Eng Moai, Siang Moai, marilah kalian ke sini. Segera Tia Eng dan Bu Siang mendekati Nye Oko sebuah tangan pemuda ini memegang Tia Eng dan tangan lain pegang Bu Siang, lalu dengan tertawa ia berkata, Biarlah kita mati bersama, di tengah jalan menuju alam baka kita masih dapat bicara sambil bergurau, bukankah jauh lebih baik daripada perempuan jahat dan keji ini? Ya, ya, tolol, sedikit pun tak salah katamu, sahut Bu Siang tertawa, karena itu Tia Eng ikut tersenyum hangat. Karena tangan kedua saudara misan ini dipegang Nye Oko, seketika keberanian mereka pun bertambah lipat ganda, perasaan mereka amat senangnya. Apa yang dikatakan bocah ini tidak salah juga, kalau mereka mati secara demikian, betul juga jauh lebih enak daripada hidupku, diam-diam bok ciu membatin dengan wajah sedingin es tapi hatinya yang kejam itu segera berpikir lagi, Ah, mana boleh begitu enak bagi mereka? Aku justru ingin membuat kalian mati dengan menderita lebih dulu. Habis ini ia geraki kebutnya pelahan terus mulai menyanyi lagi, lagunya masih tetap seperti tadi, cuma nadanya bertambah sedih bagai keluhan janda terbuang, seperti tangisan setan gentayangan di malam sunyi. Tangan Nye Oko bertiga masih saling genggam hangat, setelah mendengarkan tak lama, tiba-tiba timbul rasa pilu mereka yang tak tertahankan Lue Kang Nye Oko lebih tinggi ia coba kumpulkan semangat agar tak terpengaruh dengan pertahankan senyumannya. Hati bus yang juga lebih keras dan tidak gampang terguncang, tapi Tia Eng agaknya tak tahan, air matanya meleleh. Suara nyanyian li bok ciu makin lama makin rendah, sampai akhirnya menjadi begitu lirih seperti terputus, lalu menyambung lagi ke lopak matu Nye Oko mulai merah, hidungnya mulai basah ingusan. Jik Lian Sian Chu sedang menunggu, asal ketiga orang mengalirkan air matu berbareng, begitu kebutnya menyebet, segera mereka akan dibinasakannya. Tapi pada saat nyanyiannya bertambah sedih luar biasa itu, mendadak didengarnya di luar rumah ada orang datang dengan bergelak tertawa, sambil bertepuk tangan dan bendendang. Suara nyanyian itu suara kaum wanita, kedengaran usia yang menyanyi pasti tidak muda lagi, tapi lagu yang dibawakannya justeru lagu kanak-kanak yang ngeri yang gembira, karena itu nada suara li bok ciu yang sedih itu menjadi kacau balau. Suara nyanyian itu makin mendekat, sejenak kemudian masuklah seorang perempuan setengah umur dengan rambut semrawut, kedua matanya besar bulat dan tertawa ketolol-tololan, sebelah tangannya membawa sebatang garpu besar yang biasa dipakai tukang api. Li bok ciu terkejut heran perempuan itu dapat masuk ke rumah ini dengan mengitari barisan gundukan tanah yang diatur oleh tia yang itu, jika perempuan sinting ini bukan sekomplotan dengan tia yang bertiga, tentu dia mahir ilmu perhitungan bintang yang mujizat itu. Lantaran pikirnya terganggu oleh pikiran lain, seketika pengaruh nyanyiannya yang bernada sedih itu pun surut, tidak selihai tadi. Tia yang sangat girang melihat datangnya perempuan setengah umur itu, segera ia berseru, suci, orang ini hendak mencelakai diriku, lekas yang kau membantu adikmu ini. Kiranya perempuan ini adalah murid Uiyoksu, namanya Sahkoh, Sinona Tololia tidak menjawab seruan tia yang itu, tapi melanjutkan bernyanyi sambil tertawa. Lagunya tetap lagu kanak-anak yang bersukaria sehingga tidak terpengaruh oleh nada nyanyian Li Bokciu yang sangat sedih itu. Lama-lama Li Bokciu menjadi murka, ia pikir perempuan sinting ini harus dibereskan lebih dulu, maka sebelum berhenti suara nyanyiannya, serentak kebutnya menyabet ke arah kepala Sahkoh. Sungguh aneh, sama sekali Sahkoh tidak ambil pusing akan serangan Li Bokciu itu, sebaliknya ia angkat garpunya terus menusuk ke dada lawan. Melihat serangan lawan sangat kuat, kembali Li Bokciu terkejut ia tidak paham mengapa perempuan sinting ini memiliki kekuatan sedemikian hebat. Cepat ia menggeser ke samping, menyusul kebutnya menyabet pula ke leher orang. Tapi Sahkoh tetap tidak pedulikan serangan musuh, kembali garpunya menusuk lurus ke depan, waktu Li Bokciu memutar kebutnya untuk membelit ujung garpu, namun Sahkoh anggap tidak tahu saja, ujung garpu tetap menusuk ke depan. Kiranya Sahkoh ini aslinya adalah anak murid Ui Yoksu yang bernama Kileng Hong. Watak Ui Yoksu terkenal aneh, neksentrik, Leng Hong telah menjadi korban wataknya yang luar biasa itu, karena menyesal Ui Yoksu telah pungut anak perempuan Kileng Hong, yaitu Sahkoh dan berjanji pada diri sendiri akan mendidik Sahkoh dengan segenap kepandayan yang dimilikinya. Cuma sayang, lantaran syarafnya terganggu ketika menyaksikan ayahnya tewas, maka otaknya menjadi miring, terbatas oleh bakatnya ini maka sia-sia saja jerih payah Ui Yoksu yang berusaha menurunkan segenap kepandayanya kepada nona itu. Walaupun begitu, selama belasan tahun ini dapat pula dilatihnya suatu permainan Ciyang Hoat, pukulan dengan telapak tangan, dan permainan Jehoat, permainan garpu. Apa yang disebut suatu permainan sebenarnya cuma terdiri dari tiga jurus saja setiap macamnya, soalnya Ui Yoksu memaklumi bakat Sahkoh yang kurang itu, kalau diajari perubahan yang aneh dan rumit tentu malah tak dapat diingatnya, maka ia sengaja menciptakan tiga jurus ilmu pukulan dan tiga jurus serangan garpu, ke enam jurus ini sangat berbahaya, tiada sesuatu perubahan sampingan dan tiada gerakan yang aneh. Begitu dua melulu, letak keliayanya hanya soal keteguhan pikiran dan kemantapan hati saja, latih terus ke enam jurus itu sekuatnya, lain tidak. Karena itulah ke enam jurus Sahkoh itu tak dapat dipandang enteng, malah ketika ujung kebut Li Yoksu melilit ujung garpu si Sahkoh, ternyata lawan tak ambil pusing, garpunya juga tidak berhenti, tapi tetap lurus menusuk ke depan, sekejap saja ujung garpu sudah sampai di depan dadanya. Syukur Li Yoksu memang seorang tokoh mahasakti, pada detik garpu musuh sudah hampir melubangi buah dadanya itulah, mendadak ia berjumpalitan ke belakang, dengan demikian terhindarlah diadari renggutan maut, walaupun begitu keringat dingin pun telah membasahi tubuhnya. Setelah berjumpalitan ke belakang, malahan ia tidak berhenti, segera ia melompat maju, kebutnya menyabet pula dari atas. Tapi lagi-lagi Sahkoh tidak pedulikan serangan lawan, kembali garpunya menusuk lurus ke depan. Karena sekali ini Li Yoksu sedang melompat, maka garpu itu jadinya mengarah ke perutnya. Melihat ancaman bahaya itu, terpaksa Li Yoksu tarik kebutnya untuk menangkis garpu orang, berbareng itu melompat ke samping ia pandang Sahkoh dengan tidak habis mengerti apa sebabnya setiap tusukan garpu lawan yang sederhana itu seketika dapat mematahkan sabetan kebutnya yang beraneka ragam perubahannya, padahal selama ini tokoh silat manapun tidak berani meremahkan serangan kebutnya itu. Jelas perempuan sinting ini memiliki ilmu kepandayan yang sukar diukur, Jai On paling selamat rasanya tiada pilihan lain kecuali angkat langkah seribu saja. Tapi baru saja Li Bok Chiu hendak kabur melalui lubang dinding yang dibobolnya tadi, tiba-tiba terlihat di tepi bobolan dinding itu sudah berduduk seorang berjubah hijau dan berjenggot panjang siapa lagi di akalau bukan Toho atau Chiu Ui Yoksu adanya. Ui Yoksu berduduk menghadap sebuah bangku pendek di atas bangku terletak kecapi N.I.O. Ko tadi, padahal Li Bok Chiu maha cerdik biarpun sedang bertempur juga panca inderanya selalu waspadat terhadap segala gerak-gerik di sekitarnya, tapi kini Ui Yoksu masuk rumah, mengambil kecapi dan berduduk di situ di luar taunya sama sekali, bila mana Ui Yoksu mau menyergapnya, maka jiwanya tentu sudah melayang sejak tadi. Sembari bertempur melawan sahkoh tadi, kuatir kalau Tia yang bertiga ikut mengerubutnya, maka Li Bok Chiu tidak pernah menghentikan nyanyinya untuk mengganggu pemusatan pikiran Tia yang bertiga. Kini mendadak nampak Ui Yoksu berduduk di situ sambil memetik kecapi, saking kagetnya seketika ia pun lupa menyanyi lagi. Mendadak Ui Yoksu memetik senar kecapi hingga menimbulkan suara kreng yang nyaring, lalu dia mulai menyanyi, yang dibawakan ternyata adalah lagu yang dinyanyikan Li Bok Chiu tadi, padahal senar kecapi itu tinggal satu saja, tapi Ui Yoksu adalah seorang maha guru ilmu silat, dari sebuah senar itu dapatlah dipetiknya menjadi berbagai iramaik diinginkannya, malahan nada duka suara kecapinya ini jauh, melebih suara nyanyian Li Bok Chiu tadi. Karena lagu ini sudah apal bagi Li Bok Chiu, sekali nadanya dikerahkan, seketika reaksi yang timbul dalam perasaannya menjadi berlipat ganda terlebih hebat daripada N.Y.O.K.O.3. Ui Yoksu tahu kejahatan yang diperbuat Li Bok Chiu, kesempatan ini akan digunakan untuk menumpasnya. Asalkan lagu yang dipetiknya itu selesai, andaikan tidak mampus juga Li Bok Chiu akan menjadi gila. Di luar dugaan, ketika mendadak si sahkoh melihat N.Y.O.K.O., di bawah cahaya lilin yang remang, ia lihat wajah N.Y.O.K.O. mirip benar dengan mendiang ayah N.Y.O.K.O., yaitu N.Y.O.K.O.K.O.K.O. Biasanya sahkoh sangat takut pada setan iblis, dahulu ia menyaksikan dengan macu kepala sendiri ketika N.Y.O.K.O.K.O.K.O. mati keracunan, apa yang dilihatnya itu sukar terlupakan baginya, kini dilihatnya N.Y.O.K.O.K.O. duduk termangu di sana, disangkanya arwah N.Y.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K Gili Bok Chiu pasti akan celaka, tapi mendadak terganggu oleh jeritan sahkoh dan senar kecapi yang terakhir segera pun putus. Sahkoh sembunyi di belakang sang guru sambil berteriak, setan, ada setan, suhu. Setan saudara NIO. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Li Bok Chiu, dengan kaburnya ia padamkan api lilin, cepat ia menerobos keluar melalui bobolan dinding itu. Karena gagal membinasakan iblis. Itu dengan suara kecapi, untuk menjaga harga diri. Ui Yok Su tidak ingin mengejarnya lagi. Gambar. Ui Yok Su menyanyikan lagu yang dibawakan Li Bok Chiu tadi dengan iringan petikan kecapi yang tinggal seutas senar saja. Perasaan Li Bok Chiu terguncang hebat berlipat ganda dari NIO ko bertiga. Dalam kegelapan Sahkoh menjadi lebih takut, teriakannya bertambah keras, ada setan, suhu. Tia Eng menyalakan pula lilin itu, lalu memberi hormat kepada sang guru serta menguraikan asal usul Yok Bu Siang dan NIO ko secara singkat. Lebih dulu Ui Yok Su membentak Sahkoh agar diam, lalu berkata kepada NIO ko dengan tertawa, Dia kenal ayahmu, kau memang sangat mirip dengan ayahmu. NIO ko memberi hormat di atas pembaringan dan berkata, Maaf, karena Tecu terluka, maka tidak dapat memberi sembah kepada Lo Chiam Puwe. Dengan ramah Ui Yok Su berkata, dengan mati-matian kau telah menolong puteriku, kau sungguh anak yang baik. Kiranya Ui Yok Su sudah bertemu dengan Ui Yong dan mengetahui duduknya perkara, Mendengar Tia Eng telah menolong pergi si NIO ko, segera ia membawa Sahkoh mencarinya ke sini. Begitulah Ui Yok Su lantas mengeluarkan obat luar dalam untuk NIO ko, Lalu menggunakan LWE Kangnya yang tinggi untuk mengurut uratna di NIO ko, Di mana terabah oleh tangan orang tua itu. Ketika mendadak merasakan kulit daging pemuda itu bergetar dan merasakan lewekangnya cukup kuat, Segera Ui Yok Su menambahkan tenaganya. Selang tak lama, sekujur badan NIO ko, Terasakan nyaman sekali dan akhirnya ia terpulas. Besoknya, begitu mendusin segera NIO ko melihat Ui Yok Su berduduk di tepi pembaringannya. Cepat ia bangkit berduduk dan memberi hormat. Apakah kau tahu julukanku di kalangan Kango? Tanya Ui Yok Su. Engkau adalah toho atau cu? Jawab NIO ko. Apalagi tanya Ui Yok Su pula, Semula NIO ko merasa. Sebutan Teng Xia, si eksentrik dari timur, Kurang sedap untuk diucapkan tapi segera terpikir olehnya, Kalau orang tua ini berjuluk Xia atau eksentrik, Maka wataknya tentu juga aneh dan lain daripada yang lain. Karena itu, dengan tabah ia menjawab pula, Engkau adalah Teng Xia. Ui Yok Su terbahak-bahak, katanya, Benar, aku pun pernah mendengar orang berkata bahwa ilmu silatmu tidak rendah, Hatimu baik, tapi tindak tandukmu juga sangat eksentrik, Kabarnya kau hendak ambil gurumu sebagai istri, apa betul? Betul, jawab NIO ko. Locian pual, setiap orang menganggap tidak pantas aku beristrikan buruku, Tapi matipun aku ingin menikahinya. Mendengar ucapan pemuda yang tegas dan pasti itu, Ui Yok Su memandangnya kesima sejenak, Mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, Begitu keras suara tertawanya hingga dinding rumah gubuk itu bergetar. Apanya yang lucu kata NIO ko dengan gusar. Kau berjuluk Teng Xia, Kukira kau pasti lain daripada yang lain, Siapa tahu kau pun sama buruknya dengan manusia umumnya itu. Bagus, bagus, bagus seru Ui Yok Su, Habisi itu ia terus keluar rumah. NIO ko duduk termenung sendirian, Ia pikir apa yang diucapkannya barangkali telah membuat marah locian pual itu, Tapi tampaknya air muka orang tua itu mengunjuk rasa senang. Kiranya watak Ui Yok Su itu memang aneh, Selama hidupnya malang melintang di dunia Kang O, Dia jemu dan benci pada adat istiadat yang berlaku pada zaman itu, Tindak tanduknya selalu berlawanan dengan adat umum, Malahan suka menuruti keinginan hati sendiri, Sebab itulah dia mendapatkan julukan Xia. Lantaran wataknya yang eksentrik itu, Selama hidup itu hampir boleh dikatakan tidak mempunyai sahabat karib, Sekalipun anak perempuan dan menantu sendiri juga tidak seluruhnya cocok dengan pikirannya. Siapa aduga kini, Dikala usianya sudah tua, Tiba-tiba ia bertemu dengan NIO ko yang juga bertabiat aneh, Sudah lama ia mendengar cerita tentang NIO ko memerontak pada perguruannya sendiri, Yaitu Cho An Chin Kau, Menghajar gurunya sendiri serta macam-macam perbuatan yang hianat. Kini dia sempai berbicara berhadapan dengan pemuda itu dan satu dan lain ternyata sangat cocok dengan seleranya. Begitulah petangnya kembali Ui Yok Su mendatangi kamar NIO ko, Katanya kepada pemuda itu NIO ko, Bagaimana jika kau memerontak lagi pada ko bompe dan berguru saja padaku? Sejenak NIO ko termangu, Lalu bertanya, Mengapa begitu? Lebih dulu kau tidak mengakui Xiao Leong Li sebagai gurumu, Habis itu baru mengambilnya sebagai istri, Dengan begitu semuanya kan menjadi lebih pantas? NIO ko pikir usul orang memang cukup bagus, Tapi bahwasannya antara guru dan murid tindak boleh terikat menjadi suami istri, Siapakah yang menetapkan peraturan ini? Karena pikiran yang aneh itu, Dengan tegas ia menjawab, Tidak, Aku justru ingin memanggil dia sebagai guru dan juga mengambil dia sebagai istriku. Hahaha, Bagus, Bagus, Jalan pikiranmu ini ternyata jauh lebih tinggi satu tingkat daripada jalan pikiran ku puji Ui Oksu sambil bergelak tertawa, Lalu ia memijati tubuh NIO ko pula untuk menyembuhkan iukannya. Katanya pula dengan gegetun, Sebenarnya aku ingin kau menjadi ahli warisku agar dunia mengetahui bahwa sehabis Ui. Loh sia, Si eksentrik tua si Ui, Ada lagi seorang NIO si Yau sia, Eksentrik kecil si NIO, Tapi kau menolak menjadi muridku, Ya, Apa boleh buat tanda seru? Kini NIO ko benar-benar memahami watak Ui Oksu, Semakin aneh dari apa yang dikatakan dilakukan, Semakin mencocoki pula selera orang tua itu, Karena itu ia lantas berkata lagi, Antara kita pun tidak per IU harus menjadi guru dan murid untuk bisa dijadikan ahli warisnya, Jika engkau anggap usiaku terlalu muda dan kepandaianku masih rendah, Maka kita boleh bersahabat atau mengangkat saudara saja. Tapi Ui Oksu menjadi marah, Ujarnya, Kau ini sungguh berani aku bukanlah si Lawan Tong Ciu Pek Tong, Mana boleh bergaul secara sembarangan dengan kau? Siapa Lawan Tong Ciu Pek Tong itu tanya NIO ko? Maka Ui Oksu lantas menguraikan sekadarnya kisah Ciu. Pek Tong yang berjuluk Lawan Tong, Si anak nakal tua, Itu, Lalu menceritakan pula kera bagaimana Ciu Pek Tong mengangkat saudara dengan KW E Ching, Padahal usia antara kedua orang itu selisih sangat jauh. Omong punya omong, Ternyata keduanya menjadi sangat cocok, Dasar NIO ko memang pintar bicara, Ditambah lagi wataknya sangat mendekati watak Ui Oksu yang aneh itu. Setiap kata pemuda itu selalu membuat Ui Oksu manggut-manggut Dan merasa benar-benar menemukan sahabat sejati, Saking cocoknya, Malamnya ia suruh Tia Eng menyiapkan sebuah tempat tidur lagi di kamar NIO ko itu Agar kedua orang dapat bicara sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, Luka NIO ko sudah mulai sembuh, Hubungannya dengan Ui Oksu juga bertambah akrab, Begitu erat seakan-akan sukar dipisahkan sebenarnya Ui Oksu akan membawa sahkoh ke daerah Kang Lam, Tapi sekarang sama sekali tak dipikirkan lagi keberangkatannya. Melihat kedua orang itu, Yang satu tua dan yang lain muda siang malam senantiasa bicara dan ngobrol dengan asiknya, Diam-diam Tian Eng dan Liok Bu siang menjadi geli dan heran pula. Mereka anggap yang tua tidak jaga diri dan yang muda juga teramat sembrono. Bicara tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman sebenarnya NIO ko tiada dapat dibandingkan dengan Ui Oksu, Cuma pemuda itu memang punya mulut manis, Apa saja yang dikatakan Ui Oksu, Selalu ia menyatakan akur dan setuju, Malahan terkadang ia menambahkan sedikit bumbu dan dirasakan Ui Oksu menjadi lebih cocok lagi, Maka tidak heran Ui Oksu benar-benar menganggap NIO ko sebagai sahabat paling karib selama hidupnya ini. Selama itu dengan sendirinya Ui Oksu mengajarkan segenap kepandainya kepada NIO ko. Meski kedua orang resminya bukan guru dan murid, Tapi Kera Ui Oksu mengajar NIO ko ternyata lebih sungguh-sungguh daripada dia mengajar muridnya. Selain belajar silap dan mengobrol bersama Ui Oksu, Yang selalu terpikir oleh NIO ko adalah apa yang diucapkan sahkoh yang bersangkutan dengan mendiang ayahnya itu. Dari ucapan sahkoh itu jelas dia mengetahui sebab musabab kematian ayahnya serta siapa yang membunuhnya, Ia pikir dari orang sinting ini mungkin akan dapat dipancing keterangan yang lebih jelas. Suatu hari lewat lohor, di luar rumah NIO ko bertemu dengan sahkoh sendirian, Segera ia memanggilnya, Sini, sahkoh aku ingin bicara dengan kau. Sahkoh merasa NIO ko teramat mirip dengan NIO ko dan takut, Maka ia menggeleng kepala dan menjawab, Aku tak mau bermain dengan kau. Aku bisa mensulat, kau mau lihat tidak bujuk NIO ko. Tidak, kau bohong, jawab sahkoh sambil menggeleng. Tiba-tiba NIO ko mendapat akal, cepat ia berjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas, Ia gunakan ilmu ajaran awi yang hong, Ia berjalan dengan kepala dan melompati ompat ke sana. Sahkoh menjadi ketarik, Tanpa pikir ia bersorak gembira dan ikut menuju ke suatu tempat yang lebat dengan pepohonan dan cukup jauh dari gubuk tiaeng itu. Di situ NIO ko lantas berhenti dan berkata, Sahkoh, marilah kita bermain sembunyi, kita taruhan. Sifat Sahkoh memang kekanak-kanakan, suka bermain. Tapi selama ini lebih sering ikutu Iyoksu ke sana-sini, Maka hampir tidak pernah ada kawan bermain. Kini NIO ko mengajak dolanan dengan dia, Tentu saja dia sangat senang, Serem tak ia bertepuk tangan menyatakan setuju, Rasa takutnya tadi sudah terlupakan seluruhnya. Baik sekali saudara cilik, Coba katakan care bagaimana kita bermain. Jawab Sahkoh dengan gembira, Dia sebut ayah NIO ko sebagai saudara, Kini ia pun sebut NIO ko sebagai saudara. NIO ko mengeluarkan sapu tangan untuk menutup kedua metu Sahkoh, Lalu berkata, Boleh kau tangkap diriku jika berhasil apa saja yang kau tanya, Tentu akan ku jawab dan tidak boleh berdusa sedikitpun. Sebaliknya kalau kau tidak mampu menangkap aku, Nanti aku pun menanyai kau dan kau pun harus menjawab apa yang ku tanyakan. Bagus, Bagus seru Sahkoh. Nah, Mulai. Aku di sini, Hayo coba tangkap seru NIO ko sambil melompat mundur. Segera Sahkoh pentang kedua tangannya dan mengejar ke depan mengikuti suara. Ginkang yang dipelajari NIO ko adalah ginkang khas dari Ko Bong Pei. Jangankan metu Sahkoh ditutup dengan sapu tangan, Sekalipun metu dapat memandang juga belum tentu mampu menyusulnya. Maka setelah menguberkian kemari, Bukannya NIO ko yang ditangkapnya, Berbalik batok kepalanya benjut ke bentur batang pohon yang kena dirangkulnya, Keruan ia berteriak kesakitan. Kuatir Sahkoh menjadi kapok dan tidak mau bermain lagi, NIO ko sengaja perlambat langkahnya di depan orang diserta suara berdehem, Mendengar suara itu, Segera Sahkoh melompat maju dan berhasil mencengkeran punggung si NIO ko jambil berseru, Aha, Tertangkap sekarang berbareng ia menanggalkan sapu tangan yang menutupi kedua matanya itu dengan wajah berseri-seri. Baiklah, aku kalah, Ujar NIO ko. Sekarang boleh kau mengajukan pertanyaan pada ku titik. Hal ini ternyata merupakan soal sulit bagi Sahkoh, Ia memandang NIO ko dengan melenggong bingung, Ia tidak. Tahu apa yang harus ditanyakan. Selang agak lama barulah ia membuka uara, Saudara cilik, Kau sudah makan belum? Sungguh tidak kepalang rasa geli NIO ko, Berpikir sekian lama, Yang ditanyakan ternyata adalah hal sepele ini. Tapi ia pun menjawab dengan sikap sungguh-sungguh, Sudah, Aku sudah makan. Sahkoh mengangguk lalu tidak bertanya pula. Kau ingin tanya apa lagi? Kata NIO ko. Tapi Sahkoh menggeleng, Katanya, Tidak ada, Marilah kita bermain lagi. Baik, Lekas kau tangkap diriku seru NIO ko sambil mundur. Sekali ini giliranmu menangkap diriku ujar Sahkoh sambil merabah keningnya yang merah benjut itu. Bahwa Sahkoh mendadak tidak bodoh lagi hal ini sungguh di luar dugaan NIO ko. Tapi ia pun tidak menolak, Segera ia menutup Matthew sendiri dengan sapu tangan dan berlagak mengejar. Meski bodoh dan sinting, Tapi ginkang Sahkoh ternyata sangat hebat, Dalam keadaan Matthew tertutup sukar juga bagi NIO ko untuk menangkapnya. Ia mendapat akal, Ia pura-pura memburu ke sana sini, Diam-diam ia robek sedikit sapu tangan itu, Maka dapat dilihatnya Sahkoh bersembunyi di balik pohon besar, Ia pura-pura merabah ke sana sambil berseru, Di mana kau sembunyi? Sejenak kemudian mendadak ia melompat balik dan berhasil memegang tangan Sahkoh, Cepat ia melepaskan sapu tangan dan dimasukkan Saku agar kecurangannya tidak diketahui orang, Lalu dengan tertawa berkata, Sekali ini aku yang harus bertanya padamu. Belum sampai pertanyaan orang diajukan, Lebih dulu Sahkoh sudah menjawab dengan rasa kagum, Aku sudah makan. Tanda seru. N.I.O. Kau tertawa, katanya, Aku tidak tanya urusan itu, Aku ingin tanya padamu, Kau kenal ayahku, bukan? Ayahmu Sahkoh menegas, Ya, seorang yang sangat mirip dengan diriku, Siapakah dia kata N.I.O. Kau? Oh, itulah saudara N.I.O., Jawab Sahkoh, Kau menyaksikan saudara N.I.O. itu dicelakai orang, Bukan tanya N.I.O. Kau pula. Benar, tengah malam di kelenteng itu, Banyak sekali burung gagak, Awok, awok, awok Sahkoh menirukan suara burung gagak, Suasana di tempat itu memangnya sunyi senyap dan rindang, Suara gagak yang ditirukan Sahkoh itu menjadi seram rasanya. Tubuh N.I.O. Kau rada bergetar, Ia coba mengorek lagi, Kau bagaimana saudara N.I.O. itu tewas? Kokoh, bibi, suruh aku bicara, Tapi saudara N.I.O. melarang aku, Lalu saudara N.I.O. memukul kokoh sekali, Lalu dia tertawa, Haha, hahaha, Sedapatnya Sahkoh ingin menirukan. Suara tertawa N.I.O. Kau menjelang ajalnya, Maka makin meniru makin tidak keruan sehingga akhirnya ia sendiri merasa mengkirik. N.I.O. Kau bingung oleh urayan Sahkoh itu, Ia coba tanya pula, Siapakah kokoh yang kau maksudkan? Kokoh ya kokoh, Siapa lagi jawab Sahkoh? Darah di rongga dada serasa bergolak Karena N.I.O. Kau tahu rahasia kematian ayahnya segera akan dapat dibongkarnya, Selagi dia hendak tanya lebih ipijut, Tiba-tiba terdengar seorang berkata di belakangnya, Kalian berdua sedang bermain apa ternyata suaranya Uioksu, Saudara N.I.O. sedang bermain sembunyi duaan dengan aku, Jawab Sahkoh. Uioksu tersenyum sambil memandang N.I.O. Kau sekejap dengan penuh mengandung artis Seakan-akan sudah dapat menerka apa kehendak N.I.O. Kau itu. Hati N.I.O. Kau berdebar, Sedianya dia hendak berkata untuk menutupi maksud tujuannya itu, Tiba-tiba terdengar suara orang berlari mendatangi Tiaeng dan Liokbus Yang tampak muncul dan melapor kepada Uioksu. Dugaan suhu ternyata tidak keliru, Dia memang masih berada di sana sembari berkata Tiaeng menuding kebalik gunung di sebelah barat sana. Siapa maksudmu tanya N.I.O. Kau? Li bokciu jawab Tiaeng. Tindakan apa yang akan dilakukan Uioksu terhadap Li bokciu? Dapatkah N.I.O. Kau mengorek keterangan dari sah koh mengenai kematian ayahnya? Bersambung jilid ke minus 23. Jilid 23. N.I.O. Kau sangat heran mendengar Li bokciu, Masih berada di balik gunung sana, Ia pikir mengapa iblis itu begitu berani ia coba memandang Uioksu dengan harapan agar orang tua itu suka memberi penjelasan. Tapi Uioksu hanya tertawa saja dan berkata, Marilah kita melongo ke sana. Berada bersama orang tua itu, Dengan sendirinya N.I.O. Kau dan lain-lainnya tidak perlu takut terhadap Li bokciu. Maka beramai-ramai mereka lantas menuju ke balik gunung di sebelah barat sana. Tiaeng tahu rasa sangsi N.I.O. Kau, Maka dengan suara pelahan ia berkata padanya, Maksud suhu, Li bokciu yakin suhu pasti menjaga harga diri sekali gagal membunuhnya di gubuk itu, Tentu malu untuk bertindak kedua kalinya. Oh, makanya dia berani bercokol di sini untuk mencari kesempatan lagi buat membunuh kita bertiga, Kata N.I.O. Kau. Tidak iama kemudian mereka berlima sudah sampai di balik bukit, Tertampak di samping sebatang pohon besar ada sebuah gubuk yang sudah bobrok, Pintu gubuk tertutup rapat. Di daun pintu terpaku sehelai kertas yang tertulis, Toho Atochu mempunyai anak murid banyak, Dengan lima lawan satu, sungguh mentertawakan. Uioksu tertawa melihat tulisan olok-olok itu, Ia jemput dua potong batu kecil dan diselentikan, Plak-plok, kedua batu kecil itu menghantam kedua sayap daun pintu dari jarak belasan langkah, Kontan daun pintu terpentang, Sungguh luar biasa tenaga jari sakti Toho Atochu yang termasuhur itu. Tertampaklah di mana pintu terpentang, Libok-chiu berduduk semadi di atas tikar dengan tangan memegang kebut, Sikapnya agung, wajahnya kreng, Seharusnya dia seorang alim yang beribadah tinggi Kalau saja tidak tahu akan perbuatan yang pernah dilakukannya, Siapapun pasti tidak percaya bahwa dia adalah seorang iblis yang maha jahat. Melihat Libok-chiu serentak liok bus yang teringat kepada ayah bundanya yang terbunuh, Segera ia melolos pedang dan berseru, Tuiol, Piao-chiu, Tidak perlu Tochu turun tangan, Marilah kita bertiga melabrak dia saja. Dan masih ada aku, Sambung sahkoh sambil menyingsing lengan baju dan menggosok kepalan. Libok-chiu membuka matu dan memandang sekejap kepada kelima orang itu, Lalu memejamkan matanya lagi, sedikitpun ia tidak mengacuhkan lawan tangguh yang berada di depan matu ini. Tia yang memandang sang guru untuk menantikan perintahnya. Tapi Utyok-chiu berkata sambil menghela nafas, Sudahlah, memang Uilosya mempunyai anak murid banyak, Andai kata salah seorang muridku di antaratan, BWE, Kidan. Tio berada di sini, Mana kau mampu lolos dari tangannya, Iyalu ia memberi tanda dan berkata pula, Hayolah, pergi. Tentu saja Tia yang berempat tidak paham maksudnya dan terpaksa ikut kembali ke gubuknya. Tertampak Uiok-chiu muram durja, Makan malam pun tidak dihabiskan lantas pergi tidur. Meski Tia yang adalah murid Uiok-chiu, Tapi dia sama sekali tidak mengetahui kejadian di masa lampau tentang Uiok-chiu pernah menganiaya dan mengusir anak muridnya dari Tohoatu. Ia mengira Sang Guru mendongkol karena diolok-olok oleh tulisan Libok-chiu itu, Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Uiok-chiu bersedih dan menyesalkan tindakan sendiri di masa lampau, Kini anak muridnya itu sudah meninggal dan cacat, Kalau tidak dirinya pasti takkan diolok-olok oleh manusia macam Libok-chiu. Nyeoko yang tidur menyebelah dengan Uiok-chiu juga sedang mengingat kembali apa yang dikatakan Sahko-chiu yang tadi, Ia pun memikirkan olok-olok Libok-chiu itu, Ia pikir kini lukaku sudah sembuh, Rasanya aku cukup kuat untuk melawannya, Lebih baik diam-diam aku menempur sendiri, Selain dapat menuntut balas penghinaannya terhadap Kokoh, Sekaligus dapat menghilangkan rasa Dongkolu Ito-chiu. Setelah ambil keputusan itu, Segera ia bangun dengan pelahan, Ia menyadari Libok-chiu adalah lawan tangguh, Sedikit lengah tentu jiwa sendiri bisa melayang. Karena itu diperlukan persiapan yang baik, Segera ia duduk bersemadi di atas pembaringan sendiri untuk mengumpulkan tenaga Dan nanti akan menempur Libok-chiu dengan mati-matian. Bersemadi sekian lamanya, Mendadak pandangannya terbeliak, Di depan seperti cahaya yang terang-benderang. Segenap anggota badannya serasa penuh tenaga, Tanpa terasa dari mulut mengeluarkan suara raungan yang keras dan berkumandang jauh, Kiranya lukang seorang kalau sudah mencapai tingkatan sempurna, Tanpa terasa akan dapat mengeluarkan suara aneh. Iyok-chiu sudah mengetahui gerak-gerak Niyoko ketika pemuda itu bangun, Sungguh tak terduga olehnya bahwa lekang pemuda itu ternyata sudah mencapai setinggi ini, Tentu saja ia terkejut dan bergirang pula. Suara Niyoko yang kuat itu terus bertahan hingga lama dan pelahan mulai berhenti. Iyok-chiu sangat heran akan tingkatan yang dicapai Niyoko itu, Padahal ia sendiri baru mencapai tingkat setinggi itu setelah menginjak pertengahan umur, Kini usia Niyoko masih muda belia, Tapi sudah sehebat ini, Sungguh suatu bakat yang sukar ada bandingannya, Entah pengalaman dan penemuan mukjijat apa yang pernah dialami pemuda itu. Sesudah Niyoko selesai berlatih, Kemudian Iyok-chiu bertanya padanya, Niyoko, coba katakan, Apakah ilmu kepandayan Li-bok-chiu yang paling lihai? Niyoko tidak merasakan suara raungan sendiri, Cuma dari pertanyaan Iyok-chiu itu, Ia tahu maksud hatinya sendiri tentu sudah diketahui orang tua itu, Maka ia pun menjawab, Jelas adalah Ngo Tok Shin Chiang dan permainan kebutnya. Benar, kata Di-yok-chiu, Dengan dasar lukangmu sekarang, Rasanya tidaklah sulit jika ingin mematahkan ilmu kepandayanya itu. Girang sekali Niyoko, Cepat ia menyembah, Sebenarnya watak Niyoko sangat angkuh, Meski ia mengakui Ui-yok-chiu. Sebagai kaum ciam pua dan tahu kepandayan orang yang serba mahir itu, Tapi lahirnya dia tak mau tunduk padanya, Kini didengarnya kepandayan Li Bok-chiu yang mahalihai itu akan dapat dipatahkan dengan mudah, Kesannya menjadi kagum dan tunduk. Ui-yok sulantes mengajarkan ilmu jari sakti padanya, Ilmu ini dapat mengatasi Ngo Tok Shin Kang, Lalu diajarkan pula ilmu pedang yang diubah dari permainan seruling untuk menghadapi permainan kebut musuh. Setelah mendapatkan petunjuk dan kunci ilmu kepandayan itu, Kemudian Niyoko menimang, Untuk bisa menggunakan kepandayan itu dengan baik, Maka diperlukan latihan satu tahun dan jika pasti menang atas Li Bok-chiu, Rasanya perlu dilatih tiga tahun. Karena itu ia coba bertanya, Ui-to-chiu, Bila ingin segera mengalahkan dia, Agaknya tiada harapan lagi. Waktu tiga tahun dalam sekejap saja berlalu, Ujar Ui-yok su sambil menghela nafas, Kini usiamu baru dua puluh dua tahun dan sudah berhasil mencapai setingkatan ini, Memangnya kau merasa belum cukup? Dengan kikup Niyoko menjawab, Maksudku bukan, Bukan untuk diriku. Ui-yok su menepuk bahunya dan berkata, Asal kau dapat membunuhnya tiga tahun yang akan datang, Untuk itu aku sudah puas dan berterima kasih padamu. Dahulu aku telah menghancurkan anak muridku sendiri, Jika sekarang aku mendapatkan sedikit ganjaran atas perbuatan sendiri juga pantas. Tanpa pikir Niyoko lantas berlutut dan menyembah kepada Ui-yok su sambil memanggil Suhu. Kiranya keduanya sama-sama orang yang maha cerdik dan saling memahami pikiran masing-masing. Niyoko tahu tujuan Ui-yok su mengajarkan ilmu padanya adalah ingin dia membalaskan penghinaan Li Bok Chiu, Yang telah mengolok-oloknya dengan tulisan itu, Untuk mana antara Niyoko dan Ui-yok su harus ada ikatan guru dan murid secara resmi. Sebaliknya Ui-yok su tahu keakraban hubungan Niyoko dengan Kobong Pei, Betapapun pemuda ini pasti tidak mau berguru lagi pada pihak lain. Karena itu Ui-yok su lantas Niyoko dan berkata padanya, Selanjutnya begini saja, apabila kau bertempur dengan akan ilmu ajaranku, Pada saat itulah kau muridku, di luar itu kau tetap adalah kau. Nah, adik Niyoko, mengerti tidak? Baiklah, kakak Ui-yok su, sungguh beruntung mendapatkan sahabat baik seperti engkau, Jawab Niyoko dengan tertawa. Aku pun merasa berbahagia dapat bertemu dengan kau ujar Ui-yok su. Lalu kedua orang saling berjabat tangan dan bergelak tertawa gembira. Ui-yok su lantas menuturkan lebih jauh semua kunci rahasia kedua ilmu kepandayan yang diajarkannya tadi. Melihat Kero mengajar Ui-yok su yang begitu jelas dan lengkap Niyoko tau orang tua itu tentu akan segera pergi. Meninggalkan dia. Dengan murung ia lantas berkata, Kakak Ui-yok su, kapan kita baru dapat berjumpa pula? Jauh dimatu dekat di hati, asal hati kita tetap bersatu, Biarpun berpisah jauh kita tetap seperti berhadapan selalu, Ujar Ui-yok su dengan tertawa. Kelak bila ku tahu ada orang hendak merintangi perkawinanmu, Biarpun jauh berada di ujung langit sana juga aku pasti memburu ke sini untuk membantu kau. Niyoko sangat terhibur oleh dukungan Moril Ui-yok su itu, Dengan tertawa ia berkata, Tapi orang pertama yang akan merincangi maksudku itu mungkin ialah putri kesayanganmu sendiri. Dia sendiri dahulu juga kepala batu ketika mendapatkan kekasih pilihan sendiri, Masakah sekarang dia tidak memikirkan penderitaan rindu dendam orang lain? Ujar Ui-yok su setelah memikir sejenak, Dalam kegelapan ia lantas mengambil bungkusan alat tulis dan menuliskan sepucuk surat, Lalu diserahkan kepada Niyoko dan berkata, Jika putriku itu merintangi lagi kehendakmu, Maka boleh kau perlihatkan suratku ini, Habis berpesan ia lantas melangkah pergi dengan bergelak tertawa, Hanya sekejap saja suara tertawanya sudah berada jauh, Sejenak pula orang dan suara tertawanya telah ditelan kegelapan malam. Untuk sesaat Niyoko duduk termenung, Mengingat kembali keadaan yang baru dipelajarinya tadi. Tidak lama Fajar pun menyingsing, Tertampak di atas meja tertaruh keranjang jahitan Tia yang ia coba mengambil gunting di dalam keranjang rotan itu dan dibuat memain sejenak, Kemudian tiba-tiba pintu terdorong dan masuklah. Tia yang dengan bersenyum dan membawa sepotong baju warna hijau. Silakan coba baju ini, apakah cocok tidak kata Tia yang dengan tersenyum. Alangkah rasa terima kasih Niyoko, Waktu menerima baju baru itu, tangan pun sedikit gemetar. Ketika dia beradu pandang sekejap dengan si Nona, Tertampak sorot matanya yang lembut penuh arti, Ia coba memakai baju baru itu dan terasa pas. Sungguh aku sangat berberterima kasih padamu, kata Niyoko. Kembali Tia yang tersenyum, tapi di antara sorot matanya lantas mengunjuk rasa sedih, Katanya, dengan kepergian suhu ini, entah kapan baru dapat bertemu lagi. Mestinya ia ingin berbicara lagi dengan Niyoko, Tapi tampak dilihatnya bayangan orang berkelebat di luar, Ia tahu itulah liok bus yang yang berseliwaran di luar, Ia tahu Seng Piau Moai juga hati terhadap Niyoko, Maka ia lantas meninggalkan kamar pemuda itu. Kemudian Niyoko meneliti baju tersebut, Tampak jahitannya sangat rapi, Dalam ia bergetar, pikirnya, Nona ini jatuh hati padaku, Bini cilik juga, Namun hatiku sudah terisi dan tidak mungkin lagi, Jika aku tidak lekas pergi dari sini tentu akan banyak menimbulkan kesukaran. Seharis untuk ia memikirkan tindakan apa yang harus dilakukannya, Ia khawatir pula bila dirinya pergi dan mendadak Li Bok Chiu melancarkan serangan, Maka ia coba mengintai ke balik gunung sana, Dilihatnya gubuk bekas tempat tinggal Li Bok Chiu itu hanya setumpuk puing belaka, Gubuk itu sudah terbakar, Rupanya Li Bok Chiu telah pergi setelah membakar gubuknya sendiri. Maka tekat N.I.O.K. menjadi bulat untuk pergi, Malamnya ia menulis surat untuk ditinggalkan kepada kedua Nona itu, Bila teringat kepada kebaikan hati kedua Nona itu, Tanpa terasa hati N.I.O.K. menjadi muram. Malam itu ia bergulang-guling tak dapat pulas. Saat pagi, Selagi layap-layap, Tiba-tiba terdengar suara Liok Bus yang memanggilnya, Suara Sinona kedengaran gugup, Cepat N.I.O.K. melompat bangun dan keluar. Terasa angin pagi meniup silir, Hari belum lagi terang-benderang, Tapi tampak jelas Liok Bus yang merasa takut dan menuding pada daun pintu sebelah sana. Waktu N.I.O.K. memandangnya, Ia menjadi kaget, Kiranya di daun pintu itu jelas tertera empat buah cap di tangan merah. Terang itulah tanda pengenal Liok Ciu. Agaknya semalam iblis itu telah datang dan mengetahui U.I.O.K. Su sudah pergi, Maka dia sengaja meninggalkan daftar calon yang akan dibunuhnya yaitu N.I.O.K. Tia, Eng, Liok Bus yang dan ditambahkan pula si Sah Kho. Tidak lama Tian Eng juga muncul, Ia pun merasa sedih melihat cap tangan itu. Mereka bertiga lantas masuk ke dalam rumah untuk berunding. Tempo hari iblis itu telah dihajar oleh garpu api Sah Kho dan melarikan diri. Mengapa sekarang dia tidak takut lagi ujar Liok Bus yang permainan garpu Sah Kho hanya begitu-begitu saja. Setelah direnungkan tentu iblis itu sudah mendapatkan Kero mematahkan serangan garpu Sah Kho kata Tia Eng. Tapi luka si Tolol kini sudah sembuh, Jika kedua orang Tolol bergabungkan jadi maha kuat kata Bus yang pula. N.I.O.K. tertawa, Katanya, Tolol laki ditambah Tolol perempuan tentu keadaan menjadi tambah runyam, Mana bisa menjadi kuat segala? Begitulah mereka menjadi tak berdaya, Tapi mengingat betapapun gabungan kekuatan mereka berempat sedikitnya cukup untuk menjaga diri walaupun tak dapat mengalahkan musuh, Maka mereka bertekad besok akan menempur iblis itu dengan mati duaan. Besok berlah kami berdua orang Tolol menghadapi dia dan kalian berdua saudara mengerubutnya dari kanan dan kiri, Ujaran I.I.O.K.O., Marilah kita mencari Sah Kho untuk berlatih lebih dulu. Mereka menyadari keganasan libok ciu yang tak kenal ampun itu, Sedikit lengah saja jiwa mereka akan melayang, Maka mereka tak berani gegabah. Segera mereka mencari Sah Kho, Tapi ternyata tak diketemukan. Mereka menjadi khawatir dan cepat mencari sekeliling situ. Akhirnya dibalik gundukan batu sana Tia Eng menemukan Sah Kho menggeletak dalam keadaan kempas-kempis. Waktu diperiksa, pada punggung Sah Kho ada bekas telapak tangan yang merah, Jelas itulah pukulan berbisa libok ciu, Gou Tok Xin Chiang, Cepat ia memanggil N.I.O.K.O. dan Liok Bu Siang, Segera pula ia memberi minum obat mujarak perguruannya, Yaitu Giyok Loh Wan. N.I.O.K.O. masih ingat dalam kitab pusaka milik libok ciu yang dicuri liok bu Siang itu tertera kero menyembuhkan akibat pukulan berbisa itu, Maka cepat ia mengerahkan lewekang untuk melancarkan hiatus si Sah Kho. Sejenak tampak Sah Kho tersenyum ketolol-tololan dan berkata, Tokoh busuk itu menyerang dari, dari belakang, tapi kupersenia dengan, dengan sekali gambaran. Kiranya gambaran dengan tangan membalik ke belakang yang dimaksud Sah Kho adalah salah itu ilmu ajaran U.I.O.K.S.U. Meski libok ciu berhasil menyergap Sah Kho, tapi pergelangan tangan pun juga kena digampar oleh Sah Kho, Saking kesakitan ia tidak berani menyerang lebih, lanjut sehingga jiwa Sah Kho dapat diselamatkan. Begitulah mereka lantas menggotong Sah Kho kembali ke gubuk itu, mereka berduduk terpekur sedih, Antara mereka berempat kini salah seorang cidera, besok tentu lebih sukar menghadapi musuh ganas itu. Sambil memandang Tia Eng dan lain saat memandang Busiang, Secara iseng N.I.O.K. mengambil gunting yang berada di keranjang jahitan Tia Eng itu dan mengguntingi seutas benang hingga menjadi potongan kecil-kecil. Sekonyong-konyong Sah Kho yang rebah di pembaringan itu berseru, gunting saja, itu kebut si tokoh busuk, gunting putus dia. Mendadak hati N.I.O.K. tergerak, ia pikir kebutan iblis itu adalah benda lemas, senjata tajam apapun sukar menabasnya, jika ada sebuah gunting raksasa dan sekaligus ujung kebut musuh itu digunting putus, maka segalanya menjadi beres, iblis itu tentu akan berkurang keganasannya. Tanpa terasa gunting yang dipegangnya itu lantas bergaya ke sana dan ke sini seperti sedang mematahkan serangan musuh. Melihat itu, pahamlah Tia Eng dan Busiang apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Tia Eng berkata, beberapa li di sebelah barat sana ada seorang pandai besi. Benar marilah kita pergi ke sana dan minta dia membuatkan sebuah gunting besar sahut busiang cepat. N.I.O.K. pikir dalam waktu singkat tentu sukar juga membuat senjata demikian itu, tapi tiada jeleknya untuk dicoba, sebenarnya ia ingin pergi sendiri ke tempat pandai besi itu, tapi khawatir kalau mendadak li bok ciu melakukan serangan, kalau sah koh ditinggalkan sendirian tentu lebih berbahaya pula. Kini mereka berempat tak dapat berpisah sejenak pun. Terpaksa Tia Eng dan Busiang memasang kasur di atas kuda untuk tempat merebahkan sisah koh, lalu mereka berangkat ke tempat pandai besi. Bengkel itu ternyata sangat jorok dan sederhana keadaannya, begitu memasuki pintu bengkel, segera tertampak sebuah tatakan besi, yaitu tempat untuk menggembeleng, lantai penuh karatan besi dan debu arang, dinding sebelah sana tergantung beberapa buah arit dan cangkul buatan pandai besi itu, suasana sunyi senyap tiada seorang pun. Melihat keadaan bengkel itu, N.I.O. Kau pikir pandai besi begini masakah mampu membuatkan senjata apa segala? Tapi, sudah terlanjur datang, tiada jeleknya ditanyai dulu. Maka ia lantas berseru, Hai, adakah yang punya rumah? Sejenak kemudian keluarlah seorang kakek yang sudah ubanan meski usianya tampaknya baru tahun 1950-an, mungkin penderitaan kehidupan dan sepanjang tahun hanya menggembeleng besi melulu, maka punggungnya membungkuk kedua matanya juga menyipit dan merah, malahan banyak kotoran pada kelopak matanya, sebelah kakinya juga bincang. Sambil berjalan dengan bantuan sebuah tongkat, orang tua itu menegur, cuantamu ada keperluan apa? Baru saja N.I.O. Kau hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda, dua penunggang kuda telah berhenti di depan bengkel, kedua penunggangnya adalah tentara-tentara Mongol seorang yang mukanya penuh berwok, lantas bertanya, mana si pandai besi sipang? Orang tua bungkuk tadi mendekati dan memberi hormat, jawabnya, hamba adanya. Perintah atasan, agar segena pandai besi di wilayah ini dalam tiga hari harus berkumpul ke dalam kota untuk wajib dinas bagi pasukan kerajaan, seru opsir itu pula, nah, besok juga kau harus lapor ke kota, jelas tidak? Tapi hamba sudah tua, belum selesai pandai besi sipang itu berkata, cepat opsir Mongol itu telah menyabetnya dengan cambuk sambil membentak, besok tidak datang, awas dengan kepalamu habis berkata kedua opsir itu lantas membedalkan kuda mereka. Pandai besi tua itu menghela nafas dan berdiri terkesima. Tia yang merasa kasihan padanya, ia mengeluarkan dua puluh tahil. Perak dan ditaruh di atas meja, lalu katanya, Pak pandai besi, engka sudah tua, jalan pun tidak leluasa, jika diwajibkan bekerja bagi pasukan Mongol tentu jiwamu akan melayang percuma. Kukira lebih baik engkau lari saja mencari selamat dengan sedikit sangu yang kuberi ini. Terima kasih atas kebaikan hati nona, jawab pandai besi itu sambil menghela nafas, sebenarnya hidup atau mati bagi orang tua macam diriku ini tidak ada artinya, sayangnya dalam waktu singkat berpuluh ribu jiwa bangsa kita mungkin akan tertimpa malapetaka. M.Y.O. K.O. bertiga terkejut dan cepat bertanya, malapetaka, ada urusan apa? Panglima Mongol sedang mengumpulkan segerna pandai besi, jelas tujuannya senjata Mongol biasanya sangat lengkap dan cukup, kalau sekarang mereka membuat senjata baru secara besar-besaran, terang ada rencana hendak menyerbu ke selatan. Tutur kata pandai besi tua itu ternyata masuk di akal dan bukan ucapan seorang pandai besi kampungan biasa, selagi mereka hendak tanya lagi, pandai besi itu telah tanya mereka ada keperluan apa. Sebenarnya tidak enak bagi kami untuk mengganggu orang yang sedang ada urusan, tapi lantaran terdesak keperluan penting, terpaksa kami minta pertolongan Bapak, jawab N.Y.O. K.O. Lalu ia pun menjelaskan maksud kedatangannya dan memberikan gambar contoh gunting yang diperlukan. Kalau orang memberi pekerjaan misalnya minta dibuatkan cangkul atau aret atau golok tentulah tidak mengherankan tapi. Kini barang pesanan N.Y.O. K.O. adalah sebuah gunting raksasa, hal ini sebenarnya luar biasa, tapi pandai besi itu ternyata tidak mengunjuk rasa heran, setelah mendapatkan keterangan pola gunting yang diperlukan ia hanya manggut-manggut, ia lu menyalakan api tungku dan membakar dua potong besi besar untuk digembleng. Entar, malam ini dapat jadi tidak tanya N.Y.O. K.O. Akanku usahakan secepatnya, jawab si pandai besi sipang itu. Habis itu ia percepat bara dalam tungku, hanya sekejap saja kedua potong besi tadi sudah merah dan mulai lunak. N.Y.O. K.O. bertiga berasal dari daerah Kang Lam, meski sejak kecil sudah meninggalkan kampung halaman, tapi demi mendengar kampung halaman bakal tertimpa bencana, betapapun mereka merasa masgul sedih. Sah K.O. mendekap di atas meja, setengah berduduk dan setengah bersandar, memang keadaannya sangat lelah, maka apapun yang terjadi di sekitarnya tak sempat diperhatikannya. Selang tak lama, kedua potong besi yang dibakar itu sudah lunak, segera pandai besi pang mengangkat potongan besi itu dan mulai digembleng dengan sebuah palu besar, meski usianya sudah lanjut, tapi tenaga lengannya ternyata sangat kuat, palu besar itu dapat diayunnya dengan leluasa tanpa susah payah, kedua potongan besi itu digembleng lagi, kemudian memanjang dan melengkung dalam bentuk gunting. Tolol, tampaknya guntingmu itu dapat jadi petang nanti, kata B.N. Siang dengan girang. Pada saat itulah mendadak di belakang mereka ada suara orang berkata, Hektometer, untuk apa membuat gunting sebesar itu? Hendak digunakan memotong kebutku bukan? N.Y.O. K.O. bertiga terkejut, cepat mereka berpaling dan ternyata Li Bok Ciu sudah berdiri di ambang pintu dengan tangan memegang kebutnya yang lihai itu. Sungguh celaka, senjata yang diandalkan belum jadi dibuat, tapi musuh tangguh sudah tiba lebih duiu. Cepat Tiaeng dan Liok Buseng melolos pedang, N.Y.O. K.O. juga mengincar sebatang besi di sebelahnya, asal musuh menyerang segera besi itu akan disambernya untuk digunakan sebagai senjata. Hektometer, memotong kebutku dengan gunting, pintar juga jalan pikiranmu, demikian jengek Li Bok Ciu pula, tapi boleh dicoba juga, akan kutunggu di sini sampai guntingmu itu jadi, habis itu barulah kita bertempur. Habis berkata ia seret sebuah bangku ke dekat pintu dan berduduk di situ dengan tenangnya, lawan iawan yang dihadapinya itu dianggapnya seperti barang sepele saja. Bagus sekali jika begitu, tampaknya nasib kebutmu itu harus dipotong putus oleh guntingku nanti, kata N.Y.O. K.O. Melihat si sah koh mendekap di atas meja, diam-diam Li Bok Ciu merasa heran akan kekuatan orang, padahal orang yang terkena pukulannya yang berbisa itu biasanya takkan tahan hidup beberapa jam saja, kemudian ia bertanya pula, mana Uiok Su? Mendengar disebutnya nama Uiok Su, si pandai besi tua itu rada bergetar dan menoleh sekejap kepada Li Bok Ciu, lalu menunduk lagi meneruskan pekerjaanmu. Hektometer, jelas kau mengetahui guruku tidak berada di sini, tapi sengaja tanya, E.J. Tia Eng jika beliau masih tinggal di sini, Hektometer, biarpun nyalimu sebesar gajah juga takkan berani datang. Li Bok Ciu balas mendengu sekali, ia mengeluarkan sehelai kertas dan berkata pula, Uiok Su hanya bernama kosong saja, paling-paling men kerubut karena bermurid banyak. Tapi, Hektometer, antara murid-muridnya itu masakah ada seorang pun yang betul-betul berguna? Habis berkata, sekali tangannya bergerak, kertas itu mendadak melayang ke depan dan krip, kertas itu terpaku pada tiang kayu oleh sebuah jarum perak yang disampitkannya. Lalu Li Bok Ciu menyambung, nah, biarkan tulisan ini sebagai bukti. Kelakalau Uilosia kembali ke sini supaya dia mengetahui siapakah yang membunuh muridmu ini. Mendadak ia berpaling dan mementak si pandai besi, hayo, lekas. Tempoku tidak banyak menunggu kau. Sambil memicinkan matanya si pandai besi Shifang itu memandangi kertas yang bertuliskan kayak kata yang mengolok-olok Uiok Su itu, habis itu dia menengadah dan memandangi atap rumah dengan termangu-mangu. Hayo, kenapa kau berhenti bentak Li Bok Ciu? Ya, ya, baik pandai besi itu seperti tersadar dari. Lamunan Fa, ia mulai bekerja lagi tapi sebelah tangannya. Mendadak gunakan tanggam besinya yang panjang itu untuk menjepit jarum perak berikut kertas surat tadi terus dimasukkan ke dalam tungku, tentu saja hanya sekejap kertas itu sudah terbakar menjadi abu. Li Bok Ciu menjadi gusar, segera kebutnya diayun hendak dihantamkan kepada pandai besi itu, tapi dia sudah berpengalaman luas, mendadak terpikir olehnya bahwa seorang pandai besi tua renta dan kampungan ini masakan begini berani, bukan mustahil dia seorang luar biasa. Tadinya ia sudah berbangkit, maka pelahan ia duduk kembali, lalu menegur, siapakah kau ini? Tidakkah kau lihat sendiri, aku cuma seorang pandai besi, jawab orang sipang itu. Mengapa kau membakar kertasku itu? Tanya Li Bok Ciu pula. Yang tertulis di situ tidak betul, maka janganlah ditempel di tempatku ini, jawab si orang tua. Apa katamu bentak Li Bok Ciu? Toho Atochu mempunyai kepandayan mahasakti, setiap anak muridnya asalkan memperoleh sejenis kepandayannya saja sudah cukup untuk malang melintang di dunia ini, kata pandai besi itu. Muridnya yang tertua bernama Tan Hian Hong, sekujur badannya keras laksana otot kawatulang besi tak mempan senjata, apakah kau pernah mendengar namanya? Sambil bicara palunya masih terus memukuli lempengan besi yang digemblengnya itu. Mendengar disebutnya nama Tan Hian Hong, tidak saja Li Bok Ciu terkejut dan heran, bahkan N.I.O. Ko dan lain iain juga. Merasa aneh, sama sekali mereka tidak menduga sekerang pandai besi tua kampungan ternyata kenal juga tokoh-tokoh Kang Oung termasuhur. Terdengar Li Bok Ciu menanggapinya, M.Konon Tan Hian Hong mati ditusuk oleh seorang anak kecil, di mana letak kelihayannya? O. Terdengar pandai besi itu bersuara ragu, lalu disambungnya, dan murid kedua Toho Atochu bernama Bwe Chiao Hong, terkenal dengan ginkangnya yang maha hebat dan kecepatan menyerangnya. Ya, begitu cepat gerakan orang si Bwe itu sehingga lebih dulu matanya kena dibutakan oleh Kang Lam Jitko Ai, tujuh tokoh aneh dari Kang Lam, kemudian mampus di tangan setok, si racun dari barat, Aoyang Hong. Begitukah tukah si pandai besi, ia termenung haru sejenak, lalu berkata pula, tapi sama sekali aku tidak mengetahui kejadian itu. Dan murid ketiga Toho Atochu yang bernama Kilenghang terlebih lihai lagi, terutama Pikong Chiang, pukulan dari jauh, terkenal amat ganas. Memang ada cerita di dunia Kang Ngau, katanya ada seorang pencuri berani masuk ke Kraton Raja yang bertahta sekarang dan telah dibinasakan oleh pengawal Kraton, tentulah orang itu ialah Kilenghang yang mahal lihai dengan Pikong Chiangnya. He he. Tiba-tiba si pandai besi tua itu menunduk ces-ces, dua tetes butiran air jatuh di atas lempengan besi yang membara itu dan terbakar menjadi uap. Liok bus yang berduduk paling dekat dengan orang tua itu dan dapat melihat jelas kedua tetes air itu adalah air matu yang mengucur dari mati orang tua itu, diam-diam ia merasa heran, tertampak orang tua itu mengangkat palunya terlebih tinggi dan memukul dengan lebih keras. Sejenak kemudian pandai besi sipang itu membuka suara lagi, toho atu terkenal dengan empat murid utamanya, masing-masing sitan, bewe, ki dan liok. Murid keempat, liok senghong, selain terkenal lihai ilmu silatnya juga termasuhur karena kemahirannya dalam ilmu-ilmu mujizat, jika kau bertemu dengan dia tentu kau bisa celaka. Hektometer, ilmu mujizat apa gunanya jengek li bok ciu. Liok senghong membangun sebuah perkampungan kui inceng di tepi danau tai ou, tapi hanya dengan sebuah obor saja orang telah membumi hanguskan perkampungannya itu pula di alam tas kehilangan jejak, bisa jadi ia pun sudah terbakar menjadi abu oleh api itu. Mendadak si pandai besi sipang menatap li bok ciu dan berseru dengan bengis. Kau tokoh ini berani mengacau belo, setiap anak murid toho atau cu cukup lihai, mana bisa semuanya terbinasa. Hektometer, kau kira aku orang udik dan tidak tahu apa-apa? Jika tidak percaya boleh kau tanya ketiga bocah ini, jengek li bok ciu. Si pandai besi paling suka kepada tia eng, maka ia berpaling kepada nona itu, sorot matanya memancarkan sinar yang penuh mengandung tanda tanya. Dengan muram tia eng lantas berkata, sungguh malang perguruanku yang telah kekurangan tenaga andalannya kini. Wampu juga merasa malu karena belum lama masuk perguruan sehingga belum mampu membela nama kehormatan suhu. Apakah engkau ada hubungannya dengan suhuku? Pandai besi tua itu tidak menjawab, ia hanya mengamat-amatit ya eng dengan sikap yang sangsi, kemudian ia bertanya, apakah paling akhir ini toho atau cu mengambil murid iagi? Melihat sebelah kaki si pandai besi cacat, tiba-tiba hati tia eng tergerak, jawabnya, suhu merasa kesepian dan perlu orang mi iayaninya sebenarnya anak muda macam diriku ini mana berani mengaku sebagai anak murid toho atau cu, malahan sampai detik ini wampu belum pernah menginjakan kaki di toho atu. Dengan ucapan tia yang itu sama saja ia telah mengaku dirinya memang betul adalah anak murid toho atu. Tertampak pandai besi tua itu manggut-manggut, sorot matanya mengunjuk rasa simpatik terhadap si nona seperti sanak keluarga sendiri lalu menunduk dan menggembleng besi lagi beberapa kali, tampaknya sambil merenungkan sesuatu. Melihat gerakan palusi pandai besi sangat mirip dengan gaya ilmu pukulan loko ati yang hoat dari toho atu, mau tak mau tia yang menjadi lebih paham persoalannya, ia berkata, di waktu Iseng Suhu suka bicara padaku mengenai kejadian beliau mengusir anak muridnya dahulu, bahwa Tan dan BWE berdua Suheng itu adalah akibat perbuatannya sendiri yang jahat tidak perlu disayangkan, tapi Ki, Liu, Bu dan Pang berempat Suheng benar-benar ikut kena getahnya karena mereka berempat sebenarnya tidak berdosa, terutama Pang Big Hang, Pang Suheng itu berusia paling memudah, kisah. Hidupnya juga pantas dikasihi, bila teringat akan hal itu sering Suhu merasa menyesal. Padahal watak Ui Yoksu sangat eksentrik, biarpun hatinya berpikir begitu, tidak mungkin sampai diucapkannya dengan mulut soalnya Tia Eng adalah gadis cerdik dan berperasaan halus, di kalas Seng Guru kesepian dan bicara Iseng dengan dia, dari nada ucapan Ui Yoksu itu dapatlah diterkaahkan jalan pikiran Seng Guru itu, maka sekarang ia sengaja memperbesar apa yang didengarnya itu. Dasar watak Li Yoksu memang kejam dan keji, di samping itu perasaannya sebenarnya juga mudah terguncang, dari tanya-jawab dan sikap si pandai besi dan Tia Eng dapatlah diterkaah sembilan bagian hubungan antara kedua orang itu. Dilihatnya si pandai besi menghela nafas panjang, air mata pun bercucuran dan menetes pada lempengan besi yang membara itu sehingga terdengar suara mendesis terbakarnya butiran air. Melihat keadaan itu, perasaan Li Yoksu ikut terharu juga, tapi dalam sekejap saja pikirannya sudah berubah dan kembali pada wataknya yang kejam, ia pikir pihak lawan telah bertambah lagi seorang pembantu, tapi pandai besi ini cacat, betapapun kepandainya juga terbatas. Begitulah Li Bokciu lantas menjengek hektometer, Pang Bik Hang, selamat atas pertemuan kalian sesama saudara seperguruan. Memang betul pandai besi tua si Pang ini adalah murid terkecil Lui Yoksu yang bernama Pang Bik Hang. Dahulu Tan Hian Hang dan Bwe Chiao Hang melarikan diri dari Toho Atu dengan menggondol Kyo In Sin Keng, tentu saja Lui Yoksu. Sangat murka, akibatnya semua muridnya terkena getahnya, ia patahkan kaki para muridnya itu dan mengusir mereka dari Toho Atu. Kieleng Hang dan Li Yok Seng Hang dipatahkan kedua kakinya, tapi Lui Yoksu paling sayang kepada murid terkecil yaitu Pang Bik Hang, maka hanya kaki kiri saja yang dipatahkannya walaupun begitu Pang Bik Hang tidak menjadi sakit hati kepada Sang Guru, ia merasa utang budi karena jiwanya juga diselamatkan oleh gurunya itu, maka ia tidak dendam terhadap apa yang dilakukan Sang Guru kepadanya itu, hanya saking berdukanya ia lantas mengasingkan diri kepedesaan ini dan sudah lebih 30 tahun tinggal di sini sebagai pandai besi, sama sekali ia tidak berhubungan lagi dengan orang Kang Ho meskipun ilmu silatnya tak pernah dilakukannya. Sebab itulah Li Yok Seng Hang dan kakak seperguruannya yang lain mengira dia sudah meninggal tak tersangka hari ini dia dapat bertemu dengan Tia Eng dan mendengar berita tentang Sang Guru, saking terharunya air matanya lantas bercucuran. Sudah tentu N.I.O.K.O. dan Li Yok Bus yang kegirangan demi mengetahui si pandai besi Sipang ini adalah suhengnya Tia Eng, mereka yakin anak murid U.I.O.K. Su pasti bukan jago lemah dan itu berarti pihaknya telah bertambah bala bantuan. Tapi Li Bok Ciu telah menjengek pula, Hektometer, gurumu sudah mengusir kau, tapi kau masih terkenang padanya, sungguh aneh, pokoknya begini, ketiga bocah ini akan kubunuh, sebaiknya kau jangan ikut campur. Gambar Dengan bertopang pada tongkat besi dan berlangkah pincang, Pang Bik Hang Ayun Palu melawan serangan ilmu kebut Li Bok Ciu yang lihai. Meski aku pernah belajar silat, tapi selama hidupku tak pernah berkelahi dengan siapapun, apalagi aku sudah cacat kaki, untuk berkelahi juga tidak dapat, ujar Pang Bik Hang, si pandai besi tua. Ya, memang begitulah, tidak perlu jiwamu ikut dikorbankan, kata Li Bok Ciu. Tidak, tiba-tiba Pang Bik Hang menjeleng kepala, Betapapun kau tak boleh mengganggu seujung rambut sumo aiku, beberapa orang ini adalah teman sumo aiku, kau pun tidak boleh mengganggu mereka. Sekrentak timbul napsu keganasan Li Bok Ciu, jengeknya, he he, jika begitu kalian berempat boleh maju saja seluruhnya. Tanda seru habis berkata ia lantas berdiri dan siap menghadapi pertempuran. Namun Pang Bik Hang tetap tenang saja mengembleng besinya, dengan pelahan ia berkata, Sudah lebih 30 tahun ku tinggalkan perguruan, ilmu silatku sudah lama kulupakan, sekarang aku harus mengingat-ingatnya dahulu dan mengatur seperlunya. Li Bok Ciu bergelak tertawa, katanya, sekian lamanya aku malang melintang di dunia ini, belum pernah kulihat orang macam kau, di medan perang baru mengasah tombak, Pang. Bik Hang, apa betul selama hidupmu belum pernah bergebrak dengan orang? Selamanya aku tak pernah bersalah kepada siapapun, orang memukul atau memaki aku juga ku biarkan saja, dengan sendirinya takkan terjadi perkelahian, kata Pang Bik Hang. He he, anak muridu ilosia benar-benar tak becu semua dan memalukan, E.J. Li Bok Ciu. Li Totiang, kata Pang Bik Hang, ku harap engkau jangan mengolok-olok guruku. Hahaha, sudah lama orang tak mengakui kau sebagai murid, tapi kau masih terus menyebutnya guru ini dan itu, memangnya kau tidak malu jengek Li Bok Ciu pula. Sambil menggembeleng besinya, Pang Bik Hang menjawab, Selama hidupku penuh derita, di dunia ini hanya suhu saja sana kadangku, jika aku tidak mengenangkan dan menghormati beliau, habis siapa yang harus ku pikirkan lagi? Eh, Siow Sumuai, apakah suhu baik-baik saja beliau sangat baik? Jawab Tia Eng. Seketika air muka Pang Bik Hang tampak mengunjuk rasa girang sementara itu besi yang digemblengnya itu sudah mempeku, pandai besi tua itu menanggamnya pula untuk dibakar lagi ke dalam tungku. Tapi lantaran pikirannya sedang melayang, maka yang disodorkan ke dalam tungku ternyata bukan besi yang sedang digembleng, melainkan palu besar yang dipegangnya itu. Maka Li Bok Ciu tertawa mengejek pu ia, Pang Bik Hang, boleh kau pikirkan kembali kepandayan ajaran gurumu dan tidak perlu bingung. Pang Bik Hang tidak menanggapinya, ia memandangi api tungku dengan terkesima, selang sejenak kembali ia memasukkan pula tongkatnya ke dalam tungku. Hi, jangan keliru, itulah tongkat musru N.Y.O.K.O. dan Liok Bu Siang. Tapi Pang Bik Hang tetap tidak menjawab dan tetap menatapi api tungku. Aneh juga, tongkatnya ternyata tidak terbakar di dalam tungku, sebaliknya lama-lama berubah merah membara, kiranya tongkatnya adalah tongkat besi. Selang takyama palu besar tadi juga terbakar hingga merah, tapi tangannya yang memegangi palu dan tongkat itu ternyata tidak merasakan panasnya besi yang membara itu. Baru sekarang Li Bok Ciu mulai waspada, ia menyadari pandai besi tua ini tidak boleh diremahkan, khawatir kalau orang mendadak melancarkan serangan dan masuk perangkapnya, segera Li Bok Ciu melompat keluar rumah dan berseru, Pang Bik Hang, keluar sini. Sekali lompat Pang Bik Hang segera menyusul keluar rumah, gerak-geriknya ternyata sangat cepat sedikit pun tidak kelihatan tanda-tanda sebagai seorang cacat, pongkatnya yang merah membara itu ditancapkannya di tanah, lalu berkata, Li Thu Tiang, ku harap jangan kau memaki guruku lagi juga jangan membuat susah semua aiku, sudilah engkau mengampuni pandai besi tua macam diriku ini. Sungguh heran Li Bok Ciu oleh sikap Pang Bik Hang ini, masakah sudah maju di medan perang malah minta ampun kepada lawan, segera ia pun menjawab, aku boleh mengampuni jiwamu, kalau kau takut sebaiknya jangan ikut campur urusanku ini. Jika begitu silakan kau membunuh diriku dahulu jawab Pang Bik Hang dengan mengertak gigi, tubuhnya tampak gemetar, agaknya di samping takut juga pantang mundur. Li Bok Ciu angkat kebutnya terus menyabet kepala lawan, tapi Pang Bik Hang mengelak ke samping dengan gaya yang indah, lantaran tangan gemetar, ia ternyata tidak berani balas menyerang. Berturut tiga kali Li Bok Ciu menyerangnya dan Pang Bik Hang selalu menghindarkan diri dengan gerakan yang indah dan gesit, tapi tetap tidak berani balas menyerang. Sementara itu N.I.O. Ko bertiga ikut keluar dan menonton di samping, mereka mencari kesempatan untuk maju membantu bila perlu. Serangan, Li Bok Ciu semakin gencar, tapi Pang Bik Hang memang belum pernah bertempur dengan orang, ditambah wataknya memang ranah, betapapun serangannya tidak dapat dilontarkan. Melihat gelagat jelek, N.I.O. Ko pikir untuk memancing semangat tempur tokoh yang berkepandayan tinggi ini tiada jalan lain kecuali membuatnya marah, karena itu ia sengaja berteriak, Li Bok Ciu, mengapa kau memaki toho atau cu manusia rendah, orang yang tidak berbudi dan tidak tahu diri? Sudah tentu Li Bok Ciu sangat penasaran karena merasa tidak pernah berkata begitu. Namun ia tidak menanggap piocahan N.I.O. Ko itu, sebaliknya serangannya bertambah gencar. Segera N.I.O. Ko berseru pula, Li Bok Ciu, kau menuduh toho atau cu suka berzinah dengan istri orang dan sering memperkosa anak perempuan orang, memangnya kau pernah menyaksikannya sendiri? Kau memaki beliau suka mengkhianati kawan dan menjual teman, apakah betul tuduhanmu itu? Sudah tentu Tia Eng merasa bingung, sebaliknya Pang Bi Hang mengira apa yang dikatakan N.I.O. Ko betul terjadi, ia menjadi murka terhadap Li Bok Ciu, serem tak timbul keberaniannya palu dan tongkat bekerja sekaligus terus menghantam ke arah Li Bok Ciu dengan membawa hawa panas. Li Bok Ciu tak berani menyambut serangan hebat ini, cepat ia melompat ke samping dan mencari peluang untuk balas menyerang. Segera N.I.O. Ko berseru pula, Li Bok Ciu, kau memaki toho atau cu sebagai manusia tidak tahu malu, kulihatka sendiri yang tidak kenal malu. Makin gusar Pang Bi Hang, palu dan tongkatnya terus menghantar musuh dengan tangkas luar biasa, semula diarada kaku memainkan kedua macam senjatanya itu, tapi lambat laun dia mulai biasa dengan permainan ilmu silatnya. Kalau bicara tentang keuletan, sebenarnya selisih kedua orang tidak jauh, tapi Li Bok Ciu sudah lama malang melintang di dunia kangong, entah sudah berapa banyak. Pertempuran yang dialaminya, pengetahuan dan pengalamannya entah berapa kali lebih banyak daripada Pang Bi Hang, apalagi Pang Bi Hang cacat sebelah kaki, lama dua tentu kewalahan dan kalah. Benar saja, setelah rasa murka Pang Bi Hang rada meredah, semangat tempurnya menjadi kendur, lambat laun ia mulai terdesak di bawah angin. Tentu saja Li Bok Ciu sangat girang, mendadak kebutnya menyabet ke dada lawan, cepat Pang Bi Hang menangkis dengan palu, tapi ujung kebut terus memutar dan melilih tujung palu. Sebenarnya gerakan kebut itu adalah kepandaian khas Li Bok Ciu yang biasanya sangat lihai untuk merampas senjata musuh, asal ujung kebut sudah melilit terus di betot maka senjata lawan pasti akan terlepas dari cekalan. Tak terduga mendadak terdengar suara mencicip disertai kepulan asap yang berbau sangit, ternyata ujung kebutnya telah hangus terbakar, jadinya Li Bok Ciu tidak berhasil merampas senjata lawan, sebaliknya kehilangan senjatanya sendiri. Namun Li Bok Ciu tidak menjadi bingung dan gugup, ia buang tangkai kebutnya yang sudah gundul itu, kini dia menggunakan ilmu pukulan andalannya, yaitu Nggo Tok Sin Chiang, pukulan sakti panca bisa. Meski ilmu pukulannya yang berbisa lima macam itu sangat lihai, tapi untuk menggunakannya harus dilakukan dari jarak dekat, sedangkan lawannya sekarang bersenjatakan palu dan tongkat yang panjang serta diputar sedemikian. Kencangnya, tertampaklah di antara dua sosok bayangan orang itu mengepulkan asap pula. Kiranya jubah pertapaan Li Bok Ciu telah bersentuhan dengan palu dan tongkat yang membara dan sebagian demi sebagian terbakar, keruan atidak kepala ngusar Li Bok Ciu, sudah jelas dirinya pasti menang, tapi justru kewalahan dalam hal senjata, betapapun ia merasa penasaran dan bertekad akan menghantam pandai besi tua itu dengan suatu pukulan maut untuk melampiaskan rasa gemasnya. Untuk pertama kalinya Pang Bi Hang bertempur dengan orang, jika begitu maju lantas kalah, tentu semangat tempurnya akan semakin surut, tapi sekarang dia berada di atas angin, tongkat dan palunya dimainkan sedemikian lihainya sehingga tiada peluang bagi Li Bok Ciu untuk memukulnya, sebaliknya Li Bok Ciu sendiri beberapa kali hampir termakan oleh palunya, kalau tidak cepat berkelit tentu tangannya sudah terbakar hangus. Sejenak kemudian, tiba-tiba Pang Bi Hang berseru, Sudahlah, berhenti, aku tidak mau bertempur lagi dengan kau. Macam apa keadaanmu ini habis itu ia terus melompat mundur. Li Bok Ciu tertegun, ketika angin meniup tiba, baju yang dipakainya sepotong demi sepotong terbang terbawa angin, ternyata bajunya telah berlubang di sana-sini kelihatan jelas kulit dagingnya di bagian lengan, pundak dan dada. Padahal tubuh Li Bok Ciu masih suci bersih, masih tubuh perawan, keruan ia menjadi malu sekali baru saja ia hendak melarikan diri mendadak dekat bokong terasa selir dingin, kiranya sepotong kain baju bagian itu robek pula terbawa angin. Melihat keadaan orang yang runyam dan konyol itu, cepat N.Y.O.K. tanggalkan baju sendiri terus dilemparkan sekuatnya ke punggung Li Bok Ciu, begitu kuat baju N.Y.O.K. itu melayang ke depan sehingga mirip seorang yang mendadak mendekap Li Bok Ciu dari belakang. Cepat Li Bok Ciu memasukkan tangannya pada lengan baju itu dan mengencangkannya dengan tali pinggang, dalam keadaan demikian, biarpun selama hidupnya sudah banyak mengalami pertempuran besar, tidak urung ia menjadi serba salah, mukanya sebentar pucat dan sebentar merah, pikirannya, jika kulanjutkan pertarungan ini, sebentar baju ini akan terbakar lagi, biarlah pil pahit ini ku telan saja sekarang, kelak akan ku cari kesempatan untuk menurut balas. Ia lantas mengangguk kepada N.Y.O.K. sebagai tanda terima kasih atas pemberian bajunya, lalu ia berpaling dan berkata kepada Pang Big Hang, caramu menggunakan senjata aneh ini ternyata sesuai benar dengan jalan pikiran Uilosia yang eksentrik itu, coba katakan terus terang menurut perasaanmu jika bertarung dengan kepandaian sejati, dapatkah kau mengalahkan aku? Anak Uilosia kalau bertempur satu lawan satu dengan aku, apakah diantaranya bisa mengalahkan aku? Pada dasarnya Pang Big Hang adalah orang yang jujur dan pulos, maka dengan terus terang ia menjawab, Ya, jikalau kau tidak kehilangan senjata andalanmu, lama-lama kau pasti akan mengalahkan aku. Asal kau tahu saja ujar Li Bokciu dengan angkuh. Dan apa yang kutulis tadi bahwa anak murid Toho Atu kebanyakan memang tidak becus menjadi tepatkan. Pang Big Hang berpikir sejenak, lalu berkata, tidak, anggapanmu itu tidak betul. Kalau saja keempat Suhengku berada di sini, salah seorang di antaranya pasti lebih kuat daripadamu. Tidak perlu Tan Suheng atau Ki Suheng yang lihai, hanya BWS suci saja yang sesama kaum wanita seperti kau, betapapun kau tak dapat mengalahkan dia. Hektometer, orang sudah mati tak dapat dibuktikan, apa gunanya dibicarakan jengek Li Bokciu. Yang jelas kepandayan U Ilosia juga cuma begini saja, tadinya aku bermaksud menguji kepandayan puterinya yaitu KWE Hujin, tapi sekarang ku kira tidak perlu lagi, habis berkata ia terus hendak melangkah pergi. Nanti dulu tiba-tiba NIO kau berseru. Ada apa? Jawab Li Bokciu dengan kurang senang. Kau bilang kepandayan Toho Atochu hanya begini saja. Ucapanmu ini salah besar, kata NIO ko. Pernah ku dengar dari beliau bahwa dia punya Giyok Siow Kiam Hoat, permainkan seruling sebagai ilmu pedang, sudah cukup untuk mematahkan permainan kebutmu. Lalu ia ambil sepotong besi dan menggores-gores di atas tanah sambil memberi penjelasan misalnya Li Bokciu menyerang begini segera akan ditangkis dengan begitu terus disusul dengan serangan balasan begini dan seterusnya, dan dalam keadaan kepepet akhirnya kau harus membuang kebutmu dan menyerah kalah. Lebih jauh NIO ko berkata, bicara tentang Gergo Tok Chiang Hoa Tandailanmu, Toho Atochu sudah siap menghadapi seranganmu, dengan kuku jarinya yang cukup panjang, setiap seranganmu akan dipatahkan, jika pukulanmu tetap diteruskannya, segera beliau menggunakan tenaga jari sakti, dengan kuku tajam akan menyelentik telapak tanganmu dan bila kena, seketika tanganmu akan lumpuh, sedangkan beliau dapat segera memotong kukunya dan terhindarlah dari penjelaran panca bisap pukulanmu itu. Keterangan NIO ko itu membuat wajah Li Bokciu sebentar pucat sebentar merah padam, sebab setiap kata pemuda itu memang masuk di akal dan memang tepat benar untuk menghadapi serangannya. Kemudian NIO ko menambahkan, Toho Atochu sangat gelusar akan ucapanmu yang kurang ajar, cuma beliau adalah seorang tokoh maha besar dan tidak sudi bergebrak sendiri dengan kau. Beliau telah mengajarkan semua kepandayan tadi kepadaku dan suruh aku membereskan kau, tapi mengingat kau dan guruku ada hubungan saudara seperguruan maka aku telah membeber kelihayan Toho Atochu kepadamu agar kelak bila kau bertemu dengan anak muridnya ada lebih baik menghindari saja sejauhnya. Li Bokciu termangu sejenak, akhirnya ia berkata dengan lesu, sudahlah segera ia memutar tubuh dan melangkah pergi, dalam sekejap saja sudah menghilang di balik bukit sana. Diam-diam Pang Bik Hang bersyukur melihat musuliai itu sudah pergi, padahal meski Uiyoksu telah mengajarkan ilmunya kepada Niyoko untuk bisa digunakan secara tepat dan mengalahkan musuh, sedikitnya Niyoko perlu berlatih setahun dua tahun, tapi Li Bokciu ternyata gentar dan takluk benar-benar lahir batin atas surayan Niyoko tadi, sejak itu ia tidak berani lagi mengeluarkan kata-kata menghina terhadap Uiyoksu. Dengan kepergian Li Bokciu, rasanya yang paling girang adalah Liokbu Siang, maklumlah nona itu sudah lama berada di bawah pengaruh iblis itu, mendengar suaranya saja ketakutan jangankan lagi berhadapan dengan dia. Maka dia tidak habis kagum akan kecerdikan Niyoko, berulang ia memuji si Tolol itu. Selagi mereka hendak masuk lagi ke dalam bengkel nasib pandai besi mendadak terdengar suara gemuruhnya orang banyak disertai suara derapan lari kuda yang riuh. Tia yang terkejut cepat Niyoko berkata, coba ku pergi melihatnya segera ia mencemplak ke atas kudanya dan dilarikan ke sana, setelah membelok kebalik bukit sana dan beberapa ali kemudian sampailah dia di jalan raya, tertampak debu mengepul panji berkibaran, kiranya pasukan Mongol sedang bergerak ke arah selatan. Selamanya Niyoko belum pernah menyaksikan gerakan pasukan sebanyak itu, ia menjadi terkesima. Tiba-tiba dua prajurit Mongol menyentaknya sambil menerjang ke arahnya. Titik dua hei, kau lihat apa? Cepat Niyoko memutar kudanya dan kabur, kedua prajurit itu segera pentang busur dan melepaskan anak panah, tapi sekali meraup ke Bia Kang, dengan mudah saja dua batang anak panah itu sudah kena ditangkap Niyoko, ia merasa seemberan anak panah itu cukup kuat, kalau saja dirinya tidak mahir ilmu silat tentu sudah mati tertembus kedua panah itu. Melihat Niyoko mampu menangkap panah mereka, kedua prajurit itu menjadi juri terhadap kelihayan Niyoko, mereka menahan kuda dan memutar balik ke sana. Niyoko lantas kembali ke bengkel nasib pandai besi dan menuturkan apa yang dilihatnya itu. Pasukan besar Mongol ternyata benar bergerak ke selatan, maka rakyat jelata bangsa Han kita kembali akan menderita, kata Pang Bi Hang dengan gegetun. Ya, ketangkasan menunggang kuda dan memanah pasukan Mongol memang sukar dilawan oleh pasukan Song, malah petaka yang bakal menimpa sungguh hebat, ujar Niyoko. Pang Bi Hang berkata pula, Niyoko cuma muda usia, mengapa tidak pulang ke selatan untuk ikut berjuang melawan serbuan musuh? Niyoko melenggong sejenak jawabnya kemudian, tidak, aku harus ke utara untuk mencari kokoh, begitu kuat pasukan Mongol, hanya tenagaku seorang apa gunanya? Tenaga seorang memang kecil, tapi kalau tenaga orang banyak bergabungkan menjadi kuat, kata Pang Bi Hang. Apabila setiap orang berpendirian seperti Niyoko, lalu siapa lagi yang mau berjuang demi bangsa dan tanah air? Walaupun merasa ucapan orang tidak salah, tapi Niyoko tetap merasa lebih penting mencari siao liong li daulu. Sejak kecil ia hidup terlunta-lunta di daerah Kang Lam dan sudah kenyang derita siksaan kaum penguasa, ia merasa meski orang Mongol tampak kejam dan jahat, tapi Kaisar Song juga belum tentu manusia baik dan tidak perlu jual tenaga baginya. Karena itu ia hanya tersenyum saja dan tidak menanggapi ucapan Pang Bi Hang tadi. Setelah meringkaskan barang bawaannya dan dipanggul, lalu Pang Bi Hang berkata kepada Tia Eng, Sumo Ai, kelak bila bertemu dengan Suhau, harapkah suka menyampaikan kepada beliau bahwa murid Pang Bi Hang tidak pernah melupakan ajaran beliau, kini aku akan menyusup ke tengah pasukan Mongol, betapapun aku harus membinasakan satu dua Pang Limanya yang telah menyerbu tanah air kita ini, habis berkata ia terus melangkah pergi tanpa berpaling. Sepergenya Pang Bi Hang, mereka bertiga masuk lagi ke dalam bengkel merdan melihat sahkoh terkulai di lantai, mereka kaget dan cepat menggotongnya ke atas pembaringan kelihatan muka sahkoh merah padam, kedua matanya melotot tak bersinar, jelas racun pukulan sakti Libik Ciu telah bekerja pula. Cepat Tia Eng memberi minum obat lagi dan N.I.O. kau mengurut hiat sonia. Sahkoh terbeliak memandangi pemuda itu, mendadak air mukanya mengunjuk rasa ketakutan dan berteriak, Saudara N.I.O., jangan kau minta ganti nyeflah padaku, bukan aku yang mencelakai kau. Jangan takut, suci, bujuk Tia Eng dengan suara halus, dia takkan. N.I.O. kau pikir selagi pikiran sahkoh dalam keadaan linglung, kesempatan ini dapat digunakan untuk memaksanya memberi keterangan maka cepat ia cengkeram pergelangan tangan sahkoh dan mementak dengan bengis, jika bukan kau, habis siapa yang mencelakai diriku? Hayo lekas mengaku jika tidak ingin ku cekik mati kau untuk mengganti jiwaku. Dengan suara gemetar sahkoh memohon jangan, Saudara N.I.O., jangan, bukan aku. Kau tetap tidak mau mengaku mentak N.I.O. kau pula dengan gusar baik, biar ku cekik mampus kau berbareng sebelah tangannya lantas mencengkeram tenggorokan sahkoh sehingga perempuan itu menjerit ketakutan. Sudah tentu Tia Eng dan Liok Bus yang sadar tahu maksud tujuan N.I.O. kau, mereka sama mencegahnya dan meminta jangan merecoki sahkoh. Tapi N.I.O. kau tidak menggubris dan menambahi tenaga cekikannya, dengan lebih beringas ia membentak pula, aku adalah setan saudara N.I.O. aku mati penasaran, tahu kan kau? Ya, ya, aku tahu, jawab sahkoh dengan gemetar setelah kau mati, burung gagak memakan dagingmu. Perasaan N.I.O. kau seperti disayat sembilu, tadinya ia cuma mengira ayahnya mati secara tak wajar, siapa tahu sesudah mati mayatnya tidak terkubur pula dengan baik, bahkan menjadi mangsa burung gagak. Maka ia tambah murka, dengan suara kerasi yang membentak pula, hayo lekas katakan, siapa yang membunuh diriku? Dengan suara serak sahkoh menjawab, kau sendiri memukul kokoh, pada badan kokoh ada jarum berbisa, lalu kau mati. Duduk perkara kematian N.I.O. kong dahulu terjadi secara kebetulan saja, semula Aoyang Hang menggunakan racun ular membinasakan Lam Hai Jin, salah seorang Kang Lam Jit Khoai dan guru K.W. E Ching, waktu Lam Hai Jin hampir mati, secara tak sadar ia menghantam pun Daui Yong satu kali sehingga darah beracun dari tangannya itu tertinggal di atas baju landak yang dipakai Ui Yong. Hal ini sama sekali di luar Taui Yong sendiri. Maka kemudian ketika N.I.O. kong juga menghantam pun Daui Yong di suatu kelenteng di kota Kahin, kebetulan tempat hantamannya itu adalah bagian tempat yang dihantam Lam Hai Jin. Sebab itulah N.I.O. kong mati keracunan oleh duri baju landak berbisa yang dipakai Ui Yong itu. Begitulah N.I.O. kong berteriak menanya pula kokoh. Siapa itu kokoh? Karena cekekan N.I.O. kong yang tambah kencang, hampir saja sah kong tidak dapat bernapas dan hampir kelengar, dengan suara lemah ia menjajafab, kokoh ya kokoh. Kokoh siapa? Siapa namanya desak N.I.O. kong? Aku, aku tak tahu, kau leh, lepaskan aku jawab sah. Koh dengan serak. Melihat gelagat tidak enak, liok bus yang bermaksud menarik tangan N.I.O. kong. Tapi kini keadaan N.I.O. kong menyerupai orang yang kehilangan akal sehat, sekuatnya ia mengipatkan tangannya, keruan bus yang tak tahan, ia terlempar ke belakang dan tertumbuk pada dinding dengan rasa sakit tidak kepalang. Melihat N.I.O. kong yang biasanya ramah tamah itu kini berubah seperti orang gila, tiaeng menjadi ketakutan hingga kaki dan tangan terasa lemas. N.I.O. kong pikir kalau sekarang tak dapat mengetahui nama pembunuh ayah, tentu dirinya bisa mati penasaran maka berulang ia tanya pula. Siapa kokohmu? Dia S.I.K.I. atau si B.W.E. ya pikir S.I.K.O. adalah putri geleng hong, tentu kokohnya, bibinya, juga S.I.K.I., bisa jadi adalah B.W.E. ciauh hong yang dimaksudkan. Maklumlah, K.W.E. Ching dan istrinya memperlakukan dia seperti anaknya sendiri sejak kecil betapapun N.I.O. kong tak berani membayangkan bahwa yang membinasakan ayahnya itu adalah U.I.O. ang adanya. Begitulah sah kokoh meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cengkeraman N.I.O. kong tapi karena hiatu bagian pergelangan tangan juga terpegang pemuda itu, terpaksa ia tidak mampu berkutip hanya berseru dengan suara serak, kau minta ganti jiwa kepada kokoh saja dan jangan mengganggu diriku. Kokoh berada di mana tanya N.I.O. kong pula, entahlah, waktu aku dan suhu berangkat, dia dan lakinya masih tinggal di pulau sana, jawab sah kokoh. Mendengar keterangan yang cukup berarti ini, seketika hati N.I.O. kong tergetar hebat dengan suara gemetar ia coba menegas, kokoh memanggil suhumu dengan sebutan apa? Sudah tentu ayah, apalagi jawab sah kokoh. Serentak air muka Tiaeng dan Liok Bus yang juga berubah demi mendengar keterangan itu. Kuatir salah, N.I.O. kong coba mengulangi lagi pertanyaannya, jadi laki kokohmu itu bernama kau ecing? Ya, masakah kau tidak tahu jawab sah kokoh sambil memancal-mancalkan kakinya dan mendadak berteriak, tolong! Tuh iong! Kacau rasanya benak N.I.O. kong, sejak kecil ia hidup sebatang kara, seketika terbayang kembali kisah deritanya di masa lalu, ia pikir kalau ayahnya tidak dibunuh orang, tentu. Ibunya tidak perlu hidup sengsara dengan menangkap ular dan dengan sendirinya juga takkan mati tergigit ular berbisa, tentu pula dirinya juga tidak perlu hidup merana. Bila teringat pula kebaikan K.W. Ecing dan Ui Yong waktu dirinya tinggal di Tohoatu dahulu, sungguh sukar dipercaya bahwa musuh pembunuh ayah itu adalah paman dan bibi itu. Karena gejolak perasaannya itu, cengkeramannya menjadi kendur, sah kokoh berteriak satu kali terus melompat bangun. Cepat ya yang mendekati N.I.O. kong dan menghiburnya, suci memang tidak waras pikirannya hal ini kau pun tahu, maka apa yang dikatakannya itu janganlah kau percaya, walaupun begitu katanya, namun dalam hati ia percaya penuh apa yang diucapkan sah kokoh pasti benar adanya. Ia lihat air muka N.I.O. kong sangat sedih dan seperti tidak mendengar apa yang dikatakannya itu. Setelah termenung sejenak, mendadak N.I.O. kong melompat keluar rumah dan mencemplak ke atas kodanya yang kurus itu terus dilarikan dengan cepat. Dari belakang sayup-sayup terdengar seruan Tia Eng dan Liok Bu Siang, tapi tak digubris lagi oleh N.I.O. kong, yang terpikir oleh pemuda itu hanya, aku harus menuntut balas. Aku harus menuntut balas. Sekaligus ia larikan kudanya sampai ratusan li jauhnya, ketika tiba-tiba merasa bibir rada perih dan sakit, ia coba merabahnya dan ternyata penuh darah. Kiranya saking sedih dan gusarnya, tanpa sadar ia menggigit bibir sendiri hingga pecah dan berdarah. Dasarnya N.I.O. kong memang benci kepada kehidupan yang dianggapnya tidak adil ini, kini dirasakan dunia ini palsu belaka dan tiada seorang pun yang baik, bahwa bibi KWE memang tidak begitu baik padaku, ini sudah jelas, tapi Paman KWE, Paman KWE. Maklumlah, selama ini dia sangat kagum dan menghormat kepada KWE Ching, ia merasa ilmu silap dan kepribadian Paman KWE itu sungguh lain daripada yang lain, lebih-lebih seng Paman yang begitu baik hati padanya, tapi sekarang ia merasa tertipu habis-habisan. Saking berdukanya ia menjadi lemas, ia turun dari kuda dan duduk di tepi jalan, ia menangis tergerung sambil mendekap kepala. Sekali sudah menangis, maka sukar dibendung lagi air matanya seakan-akan segala duka derita manusia hidup ini seluruhnya berada dalam tangisnya itu. Sebenarnya N.I.O. Ko belum pernah melihat muka ayahnya dan juga belum pernah mendengar kisah hidup seng ayah, tapi sejak kecil ia menghayalkan seng ayah yang gagah ksatria itu, dalam lubuk hatinya ia merasa seng ayah adalah manusia yang paling baik, yang paling sempurna di dunia ini. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa semasa hidup ayahnya adalah manusia yang kotor dan rendah, seorang pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Begitulah N.I.O. Ko terus menangis sampai sekian lamanya, ketika tiba-tiba mendengar suara drapan kaki kuda, tertampak dari utara mendatangi 3-4 penunggang kuda, dari dandanannya jelas adalah busu bangsa mongol. Busu paling depan memegang tumbak, pada ujung tombaknya menusuk seorang bayi berumur 2 tahunan, jadi seperti sujen satai dan dianggapnya seperti permainan yang menarik. Agaknya bayi itu belum mati terbukti masih mengeluarkan suara tangisan yang lemah, tapi busu mongol itu malah bergelak tertawa gembira. Ketika melihat N.I.O. Ko merintangi jalan lalu mereka, segera seorang di antaranya membentak. Hayo, minggir berbareng tumbaknya terus menusuk ke arah N.I.O. Ko. Memangnya N.I.O. Ko keki dan tak terlampiaskan, segera ia pegang ujung tumbak musuh terus dibetot, menyusul sebelah tangannya terus menampar, kontan busu yang terberosot dari kudanya itu mencelat beberapa meter jauhnya dan mati dengan batok kepala pecah berantakan. Keruan busu yang lain menjadi ketakutan melihat ketangkasan N.I.O. Ko, mereka menjerit kaget terus memutar kuda dan kabur seperti di uber setan plok, bayi yang tersujung di ujung tumbak seorang busu tadi terjatuh di tepi jalan. Cepat N.I.O. Ko memondongnya, ia lihat bayi itu adalah anak bangsa Han, gemuk lagi putih, tampaknya sangat menarik, tapi ujung tumbak busu tadi telah menembus perutnya, walaupun seketika belum mati, tapi tidak mungkin juga disembuhkan. Bayi itu masih dapat mengeluarkan suara tangisan lemah sambil memanggil ibu dengan suara lirih, N.I.O. Ko sendiri lagi berduka, ia bertambah sedih dan kasihan kepada bayi yang sedang sekarat itu, kembali air matanya bercucuran. Melihat bayi itu dalam keadaan menderita, terpaksa ia pukul bayi itu. Dengan pelahan untuk menewaskannya, lalu ia gunakan tumbak busu mengol tadi untuk menggali tanah, maksudnya hendak mengubur jenazah bayi itu. Tapi baru sebentar ia menggali, mendadak terdengar suara gemuruh di kejauhan sana disertai debu mengepul tinggi, di tengah suara terompet, pasukan besar Mongol tampak menerjang tiba dengan cepat. Lekas N.I.O. Ko jinjing tombaknya dan mencemplak ke atas kudanya, meski kurus, tapi kudanya itu adalah kuda perang yang sudah berpengalaman. Maka sekali meringkik segera kuda itu menerjang ke tengah pasukan Mongol tumbak N.I.O. Ko bekerja cepat, sekaligus ia membinasakan beberapa prajurit musuh, tapi pasukan Mongol membanjir tak terhitung jumlahnya, terpaksa N.I.O. Ko membelokan kudanya dan kabur ke tempat sepi. Dari belakang ia dihujani anak panah, namun semuanya dapat disampuk jatuh oleh tumbaknya. Kuda kurus itu dapat berlari cepat sekali hanya sekejap saja sudah meninggalkan kejaran musuh, tapi kuda itu masih terus lari secepat terbang di ladang belukar, tak lama hari pun mulai gelap, N.I.O. Ko menahan kudanya dan coba memandang jauh sekelilingnya, tertampak semak belukar tumbuk melebih batas lutut, puncak gunung dikelilingi kabut tebal di kejauhan, suasana sunyi senyap, bahkan suara burung pun tak terdengar. N.I.O. Ko turun dari kudanya sambil masih memondong bayi yang sudah tak bernyawa tadi, ia pikir, kedua orang tua anak ini tentu sangat sayang padanya, tapi tumbak busu Mongol itu telah membinasakan bayi tak berdosa ini. Bayi ini kini sudah mati dan tak merasakan apa-apa lagi, tinggal kedua orang. Tuanya yang berduka dan merana, melihat keganasan musuh, serbuan pasukan Mongol ke selatan sekali ini entah betapa banyak korban yang akan ditimbulkannya. Makin dipikir makin susah hati N.I.O. Ko, kemudian ia menggali liang di tepi pohon untuk mengubur bayi itu. Habis itu ia menjadi teringat kepada ucapan sahkoh tentang kematian ayahnya, bayi ini mati, tapi ada yang menguburnya, sebaliknya kematian ayahku harus diakhiri di dalam perut burung gagak, kalian sudah membunuhnya dan mengapa tidak menguburnya pui ya? A.I., kalian sungguh amat kejam. Karena berlari seharian, N.I.O. Ko melihat kudanya sudah lelah, apalagi kesananya mungkin juga sukar mendapatkan tempat pondok, terpaksa harus mencari tempat bermalam seadanya, ia khawatir di semak belukar ini akan diganggu oleh ular berbisa atau binatang buas, maka ia lantas mengeluarkan seutas tali, kedua ujung tali diikat pada dua batang pohon, ia menirukan K.R., tidur Xiao Leong Li dengan berbaring di atas tali yang terbentang itu. Sampai tengah malam, tiba-tiba N.I.O. Ko mengendus bau langu, menyusul terdengarlah suara raungan di sana-sini, N.I.O. Ko terkejut, cepat ia memandang ke arah suara meraung itu, kebetulan malam ini gelap gulita, syukur dia sudah biasa bertempat tinggal di kuburan kuno yang gelap itu, sudah biasa pula ia memandang sesuatu dalam keadaan gelap. Maka dapatlah diketahui ada empat lentera kecil yang mendekatnya dengan pelahan. Waktu ia menegas pula, kiranya empat lentera kecil itu adalah sorot metu dua ekor harimau kumbang. Kedua ekor harimau kumbang itu hitam mulus dengan badan langsing dan panjang, jelas bukan harimau daerah Tionggoan yang pernah dilihatnya. Kedua ekor mariraau itu sambil berjalan sambil mengendus-endus, sampai di tempat kuburan bayi, mendadak cakar kedua harimau itu menggaruk-garuk dengan cepat. N.I.O. Ko menjadi gusar, pikirannya hendak melompat turun untuk mengusir harimau itu, C.I. akannya tidak membawa senjata, tumbak rampasan dari busu mongol itu sudah dibuangnya tadi. Tampaknya kedua ekor kucing raksasa sangat tangkas dan buas, jika menempurnya dengan bertangan kosong mungkin diri sendiri tak terhindar dari luka parah. Selagi sangsi, tiba-tiba terdengar di sebelah barat sana ada suara belang yang keras, sejenak kemudian suara belang itu terdengar lagi satu kali. Waktu N.I.O. Ko memandang ke sana, seketika ia tertegun dan hampir tak percaya kepada matanya sendiri. Ternyata yang dilihatnya adalah sebuah peti mati, anehnya peti mati itu dapat bergerak dan melompat-lompat, makin lama makin dekat. Bahwa peti mati dapat bergerak sendiri benar-benar aneh bin ajaib, N.I.O. Ko sampai terkesima berbaring di atas talinya sambil menahan nafas. Setelah melompat-lompat lagi beberapa kali, kemudian peti mati itu berhenti di bawah sebatang pohon besar. Tampaknya kedua ekor harimau kumbang itu menjadi heran juga melihat peti mati. Mereka terus lari ke sana dan mengelilingi peti mati sambil mengeluarkan suara endusan dari hidung. Salah seekor harimau itu coba menggaruk tutup peti mati dengan cakarnya yang tajam. Pada saat itulah mendadak tutup peti mati bisa menjeplak sendiri, dari dalam peti melompat keluar sesosok mayat kering yang tinggi kurus, sekali kakinya menendang dengan kaku, kontan harimau kumbang di depannya jatuh terguiing. Harimau yang lain segera menubruk maju hendak menggigit mayat hidup itu, tapi kuduk harimau malah kena dicengkeram oleh mayat hidup itu dan terlempar hingga jauh. Melihat betapa hebat kekuatan mayat hidup itu, NIO ko terkejut hingga mandi keringat dingin. Meski sudah kecundang, tapi kedua harimau kumbang itu tidak menyerah mentah-mentah, walaupun tak berani menerjang maju lagi, tapi keduanya mendekam di kejauhan sambil meraung geram. Tiba-tiba dari lembah gunung sana timbul suara seram laksana bunyi burung hantu, sesosok bayangan hitam menggelinding tiba laksana gumpalan asap, kedua ekor harimau kumbang lantas memapaki gumpalan asap itu dan berdiri di sampingnya dengan tingkah laku yang sangat jinak seperti anjing terhadap majikannya. Sesudah gumpalan asap hitam itu tidak bergerak lagi barulah kelihatan dengan jelas, kiranya adalah seorang kakek pendek dengan baju hitam mulus, kulit badannya juga hitam kelam serta janggut yang hitam lebat, di atas pundaknya menghinggap seekor burung kondor besar dengan kepala botak, warna burung kondor itu pun hitam mulus. Terdengar kakek hitam pendek itu membuka suara, Sio Xiangcu, Mengapa kau memukuli kucing piaraanku? Kata Peribahasa, Pukul anjing juga mesti mengingat majikannya, tindakanmu tadi bukankah terlalu? Tinggi badan kakek itu hanya satu meteran, walaupun tubuhnya cebol, tapi suaranya ternyata nyaring seperti bunyi guntur sehingga anak telinga N.I.O.K. pun tergetar. Terdengar mayat hidup tadi mendengus dan menjawab dengan suara lemah, Saudara Sing, kucingmu kan tidak sampai kulukai? Baiklah ku minta maaf padamu sembari berkata ia pun memberi hormat. Kini barulah N.I.O.K. dapat melihat dengan jelas, kiranya mayat hidup itu sebenarnya adalah manusia, cuma gerak-geriknya lurus kaku, mukanya pucat seperti kertas, pula muncul dari dalam peti mati maka N.I.O.K. salah menyangkanya sebagai mayat hidup. Kalau melihat gerak pendangan serta cengkeramannya tadi, dua ekor harimau kumbang dianggapnya seperti dua ekor kucing saja, jelas kepandainya itu adalah tokoh dunia persilatan kelas 1. Kedua orang sama-sama menyebut harimau kumbang sebagai kucing, si kakek cebol berwatak keras berangasan, sebaliknya si mayat hidup jangkung bersikap tenang, sungguh suatu perbandingan yang menyolok dan aneh. Terdengar si kakek cebol berkata pula, Siow Siang Chu, bagaimana dengan urusannya Kim I Un Ho Atong? Mendengar nama Kim Lun Ho Atong disebut, mau tak mau N.I.O.K. sangat tertarik dan menaruh perhatian sepenuhnya. Maka terdengar Siow Siang Chu mendengus satu kali, lalu berduduk di atas peti mati dan berkata, seorang diri dia berebut pengaruh dengan jago silap tionggoan dan telah mengalami kekalahan besar. Kakek cebol itu terbahak-bahak, suaranya menggetar pohon, burung hantu di atas pundaknya juga mengeluarkan suara yang seram. Habis tertawa barulah kakek cebol itu berkata, Aku Nimo Sing datang dari negeri Tiantiok, Lendia sekarang, yang jauh di barat sana, tapi sampai di sini ternyata telah didahului oleh Kim Lun Ho Atong, dia sudah diangkat sebagai koksu, Imam Negara, Kerajaan Mongol Hektometer, Hektometer, padahal berdasarkan kepandainya apakah dia sesuai untuk disebut sebagai nomor satu? Dengan nada mengejek Siow Siang Chu menanggapi memangnya, di dunia ini selain engka saudara Sing, siapa lagi yang sesuai di anugerahi gelar itu? Nimo Sing bergelak tertawa gembira, Siow Siang Chu juga terkekeh beberapa kali, tapi jelas nadanya mengejek. Nimo Sing berkata lagi, Siow Siang Chu, kau tinggal di Owolam, mengapa kau tidak berebut gelar itu padanya? Siow Siang Chu menjawab, Waktu pangeran ku bilai mengirim undangan padaku, ketika itu aku sedang berlatih Siubok Tiang Singkang, ilmu hidup abadi, dan tidak sempat hadir, jadinya kedudukan itu dapat diambil Kim Lun Ho Atong dengan mudah. Dan kini ilmu saktimu itu tentu sudah selesai kau latih, mengapa kau tidak mengukur tenaga dengan dia? Apakah kau takut kepada roda emas Huo Siow besar itu ejek Nimo Sing? Kenapa takut kepada Huo Siow? Jawab Siow Siang Chu, soalnya kepandain ku belum memadai, kan begitu? Kembali Nimo Sing bergelak terawa, tapi mendadak ia merasa ucapan orang bernada mengejek dengan gusar ia lantas berkata, Siow Siang Chu, kau pandang rendah diriku bukan? Baik, akan ku coba betapa lihainya kau punya Siubok Tiang Singkang. Sekali bilang mau coba, tanpa tawar-tawar lagi segera ia mencobanya, mendadak segulung asap menerjang ke depan. Tapi biarpun perawakan Siow Siang Chu kelihatan kaku, gerak-geriknya ternyata gesit dan cepat luar biasa, cepat ia angkat peti matinya terus mengeperuk. Terdengarlah suara belang yang keras, kedua orang sama melompat mundur, kedua ekor harimau kumbang dan burung hantu sama meraung dan menguak sehingga menambah seramnya suasana. Setelah benturan tadi, kedua orang sama merasakan kepandaian lawan memang lihai, Nimo Singkang berkata, hebat sekali kepandaianmu Siow Siang Chu. Siow Siang Chu tertawa dingin pula dan menjawab, ah, aku yang mengaku kalah. Apakah namanya ilmu kepandaianmu itu? Inilah Sakyah Hiat Kang, ilmu sakti Sakyah melempar gajah, jawab Nimo Singkang. Ya, saudara Singkang berasal dari negeri Tatipolocho, Buddha Dharma, pantas memiliki ilmu sakti itu, ujar Syao Siang Chu. Dari jarak jauh kedua orang lantas saling memberi hormat habis itu mendadak Nimo Singkang berlari cepat ke sana, dalam sekejap saja bayangannya sudah menghilang di kegelapan, kedua ekor harimau kumbang tadi juga lantas menyusul pergi. Syao Siang Chu juga lantas melompat ke dalam peti matinya dan peti mati itu kembali berjingkrak-jingkrak menggeser sendiri ke arah berlawanan. Tanpa sengaja NIO ko telah menyaksikan adegan aneh itu, diam-diam ia mengakui bahwa jagad raya yang luas ini benar-benar terdapat orang-orang mahasakti dan hal-hal yang ajaib. Coba kalau dirinya tidak berbaring tinggi di atas tali, tentu jejaknya sudah ketahuan kedua orang aneh tadi dan bukan mustahil jiwanya sudah melayang. Sukar baginya untuk tidur lagi, ia coba merenungkan gaya ilmu silat kedua orang tadi, ia merasa ilmu mereka itu sama anehnya, tapi sangat lihai. Sampai lama sekali NIO ko merenung, akhirnya ia pejamkan mati untuk menghimpun semangat. Tak lama, tiba-tiba terdengar kudanya meringkik sekali. Kuda itu sangat cerdik, ketika kedua ekor harimau kumbang tadi datang, karena mengendus bau binatang buas itu, maka kuda-kuda itu mendahului menyingkir jauh, kini mendadak meringkik, tentu terjadi sesuatu pula di sekitar situ. Dari balik semak kerumput NIO ko coba merunduk maju ke sana, sementara itu sudah fajar hari sudah mulai remang-remang, NIO ko melihat di kejauhan ada seorang sedang. Melompat tinggi ke atas, sebelah tangannya menjulur untuk memetik buah-buahan sesudah dekat, NIO ko mengenal orang itu adalah darba, murid Kim Lun Ho Ato. Setiap lompatan darba hanya dapat memetik satu buah, rupanya ia menjadi tidak sabar, akhirnya ia gunakan lengannya untuk menghantam batang pohon, seketika pohon buah itu patah dan rebah, maka dapatlah darba memetik buahnya dengan mudah dan cepat. NIO ko pikir barangkali Kim Lun Ho Ato juga berada di sekitar situ, sebenarnya dia tiada permusuhan dengan Ho Ato, kini setelah jelas diketahui KW E Ching dan Wiyong adalah musul pembunuh ayahnya, ia menjadi menyesal tempoh hari telah membantu kedua orang itu menempur Kim Lun Ho Ato. Diam di amin NIO ko lantas menguntik di belakang darba, ia lihat orang berlari secepat terbang menuju lereng bukit sana, NIO ko tau ilmu silat darba sangat hebat, maka ia tidak berani terlalu dekat, hanya menguntit dari kejauhan saja. Tertampak darba masuk ke tengah hutan dan makin menanjak ke atas, akhirnya sampai puncak tertinggi pegunungan itu. Di atas puncak gunung itu terdapat sebuah gubuk kecil yang tak berdinding, kelihatan Kim Lun Ho Ato sedang duduk bersemadi. Darba menaruh semua buah yang dipetiknya tadi di lantai gubuk itu, lalu mengundurkan diri. Ketika berpaling dan mendadak dilihatnya NIO ko sedang mendatanginya, seketik air mukanya berubah dan berseru, Hei, Toa Su Heng, apakah Heng kau hendak membuat susah suhu? Berbareng itu ia terus menerjang maju dan menarik baju NIO ko. Sebenarnya ilmu silat darba terlebih kuat daripada NIO ko, tapi lantaran Sang Guru dalam keadaan semadi dan tidak boleh diganggu, apabila sampai terganggu, seketika jiwa bisa melayang, saking gugupnya ia menjadi linglung dan kero menyerangnya menjadi melanggar peraturan dasar ilmu silat, keruan ia berbalik kena dipegang oleh NIO ko terus disengkelit sehingga dia terbanting jatuh. Menurur jalan pikiran darba, ia percaya NIO ko adalah inkarnasi Su Hengnya, apalagi sekarang ia terbanting jatuh, setelah berguling di tanah segera ia merangkak bangun dan berlari pula ke depan NIO ko. Semula NIO ko menyangka orang hendak menyerangnya lagi, maka cepat ia melangkah mundur dan siap balas menyerang, siapa duga mendadak darba terus tekuk lutut dan menyembah padanya sambil memohon, oh, Toa Su Heng, harap engkau suka mengingat kebaikan suhu di masa lampau, kini suhu terluka parah dan sedang mengadakan penyembuhan diri, jika engkau mengejutkan beliau tentu bisa, sampai di sini darba tidak sanggup melanjutkan lagi karena tenggorokan serasa tersumbat dan air mata pun bercucuran. Meski NIO ko tidak paham bahasa Tibet yang diucapkan darba, tapi dari sikapnya dan suaranya, pula Kim Lun Ho Atong tampak pucat, maka dapatlah dia memahami apa artinya itu, cepat ia membangunkan darba dan berkata, aku takkan mencelakai gurumu, jangan khawatir. Melihat sikap NIO ko yang ramah itu, darba menjadi girang, meski berbeda bahasa, namun rasa permusuhan telah lenyap kini. Pada saat itulah Kim Lun Ho Atong tampak membuka matanya, melihat NIO ko, ia menjadi melenggong, tadi dia tekun bersemadi sehingga tidak mendengar apa yang dipercakapkan antara darba dan NIO ko, kini mendadak nampak musuh sudah berada di depan mata, maka sambil menghela nafas ia pun berkata, percumalah kepandayan yang kulatih berpuluh tahun ini, siapanya nah hari ini aku harus tewas di Tionggoan sini. Kiranya Kim Lun Ho Atong terluka parah oleh hantaman batu besar itu hingga isi perutnya terluka dalam, ia pasang gubuk dan merawat luka di atas gunung ini, tak terduga NIO ko mendadak bisa muncul di sini, maka ia mengira dirinya pasti celaka. Siapa tahu NIO ko malah memberi hormat padanya dan menyapa, kedatanganku ini bukan untuk memusuhi Ho Atong, hendaklah jangan khawatir. Ho Atong menggeleng kepala, baru mau bicara lagi, mendadak dada terasa kesakitan, cepat ia pejamkan matu dan mengatur pernapasan. Melihat keadaan orang, NIO ko mengulurkan tangan kanan dan menempel cuyang hiat di punggung Ho Atong. Darba kaget, cepat ia ayun kepalan hendak menyerang NIO ko, tapi NIO ko sempat menggoyangi tangan kiri dan mengedipinya. Ketika nampak keadaan Sang Guru tiada perubahan apapun, sebaliknya tampak tersenyum simpul, maka kepalan yang sudah diangkat itu tak jadi dipukulkan. Dalam pada itu NIO ko telah mengerahkan tenaga dalam sehingga suatu arus hawa hangat mengalir ke berbagai hiatu di tubuh Kim Lun Ho Atong. Karena pikirannya tidak perlu khawatir lagi segera Kim Lun Ho Atong memusatkan segenap kekuatannya untuk melancarkan aliran darahnya serta membenarkan luka dalamnya, tidak terlalu lama rasa sakitnya sudah mulai lenyap, wajahnya telah bersemu merah. Ia membuka matu dan mengangguk kepada NIO ko sebagai tanda terima kasih. Setelah dibantu NIO ko sekian lama, Kim Lun Ho Atong merasa hawa murni di dalam tubuh telah berputar dengan cepat dan lancar. NIO ko merasakan perputaran dan arah aliran hawa murni di dalam tubuh Ho Atong itu ternyata sama sekali berbeda dengan lewekang aliran Cho An Chin Pei, bahkan juga tidak sama dengan lewekang terbalik ajaran Aoyang Hong. Yang jelas lewekang Ho Atong ini juga teratur dengan baik walaupun perputarannya terkadang berubah ke kanan dan ke kiri secara tak menentu. Ia tahu ini adalah haliran ilmu tersendiri dari Tibet, diam-diam ia pun mengingatnya dengan baik, hanya saja bagaimana caranya berlatih belum diketahui NIO ko, apalagi untuk berlatih sampai tingkatan Kim Lun Ho Atong tentu tak dapat dicapai dalam waktu singkat. Begitu iah kemudian Kim Lun Ho Atong memberi hormat kepada NIO ko dan bertanya, NIO siow hiap, mengapa engkau tiba-tiba datang membantu aku? NIO ko lantas menceritakan bahwa baru saja ia mengetahui pembunuh ayahnya ternyata adalah KW E Ching dan U Iang, maka kini bertekad akan menuntut balas, secara tidak sengaja tadi dia menguntip darba sehingga akhirnya bertemu di sini. Syahdu Syahdu Kiranya NIO siow hiap sendiri dibebani dendam kesumat begitu, Sabda Kim Lun Ho Atong. Namun KW E Tai Hiap dan istrinya itu berilmu silat maha tinggi, bagi NIO siow hiap kiranya tidaklah mudah untuk menuntut balas. Jika perlu, biarlah kami ayah dan anak mati semua di tangannya, ujar NIO ko setelah terdiam sejenak. Betapapun maksud tujuanmu untuk mengukur tenaga dengan tokoh persilatan di Tionggoan sini belum terhenti, namun dengan tenagaku sendiri jelas tak sanggup melawan mereka yang berjumlah banyak, Aku juga ingin mengundang tokoh persilatan dari negeri lain untuk membantu pihak kami, dengan begitu kita akan dapat mengukur tenaga dengan jago silat Tionggoan dengan sama banyak dan adil untuk ini. Apakah engkau bermaksud membantu pihak kami? Mestinya NIO ko ingin menerima tawaran itu, tapi segera teringat olehnya kekejaman prajurit Mongol, segera ia menjawab, Aku tak dapat membantu pihak Mongol. Tapi jika engkau ingin membunuh KW E Ching dan istrinya dengan tenagamu sendiri terang maha sulit, kata Ho Atong. Untuk sejenak NIO ko berpikir, katanya kemudian, Baik, akanku bantu kau merebut kedudukan Bulim Beng Cu, tapi kau harus membantu aku menuntut balas. Baik, jawab Ho Atong sambil mengulurkan tangan kata-kata seorang lelaki sejati harus ditepati, marilah kita berjanji dengan bertepuk tangan. Segera kedua orang saling tepuk tangan tiga kali sebagai sumpah setia berserikat. Lalu NIO ko berkata pula, Aku cuma berjanji membantu kau berebut kedudukan Bulim Beng Cu saja, bahwa kau akan membantu orang Mongol menyerang ke selatan dan melakukan kekejaman dan kejahatan, untuk itu aku tak dapat memberi bantuan. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri dan tak dapat dipaksakan, kata Ho Atong dengan tertawa. Saudara NIO, gaya ilmu silatmu terdiri dari berbagai aliran, ingin ku katakan terus terang, bahwasannya memahami berbagai ilmu memang tiada jelatnya, tapi terlalu banyak menjadi tidak murni. Dalam ilmu apa yang paling kau andalkan dan dari aliran mana? Dengan kepandaian apa kau hendak menempuh Kwe Ecing dan istrinya untuk membalas sakit hatimu? Pertanyaan ini membuat NIO ko bungkam dan sukar memberi jawaban. Selama hidupnya memang banyak pengalaman aneh yang ditemuinya, wataknya juga suka menerima kepandaian apa saja asalkan bisa dipelajarinya, ilmu silat Co An Chin Pei, kepandaian Au Yang Hong, Giyok Li Sim Keng dari Ko Bong Pei, Kiu In Chin Keng, ajaran Ui Yok Su dan Ang Cit Kong tak terhitung banyaknya ilmu yang telah di-PI ajarinya. Tapi setiap ilmu itu sangat luas dan dalam, biarpun dia mempelajarinya dengan segenap kepintarannya juga sukar mencapai tingkatan yang sempurna, dia hanya ambil sini sebagian dan petik sana sebagian pula, belum ada sejenis ilmu. Itu yang benar-benar dilatihnya hingga mencapai tingkat kelas 1. Dengan memiliki kepandaian yang beraneka macam itu, kalau ketemu jago kelas 2 memang cukup untuk membuat musuhnya itu kewalahan dan bingung, tapi kalau kebentur tokoh kelas tinggi segera kelemahannya kelihatan dan menyolok perbedaannya. Begitulah N.I.O.K. menunduk merenungkan apa yang dikatakan Kim Lun Ho At Ong itu, ia merasa ucapan orang memang benar dan tepat mengenai kelemahan ilmu silat yang telah dipelajarinya itu, bahwa Ang Chit Kong, U.I.O.K. Su, Aoyang Hong, Kim Lun Ho At Ong dan tokoh terkemuka lain, dapat termashur dan menonjol semuanya adalah karena mereka hanya meyakinkan ilmu perguruannya sendiri, jadi untuk mencapai tingkatan sempurna tidaklah perlu serakah dalam jumlah, tapi yang penting adalah kadar kepandaian itu sendiri. Ia pikir sudah sekian banyak ilmu yang kupahami dan semuanya serbalihai, lalu ilmu manakah yang harus kupelajari secara khas. Kalau menuruti arah pikiran, sudah tentu dirinya harus melulu meyakini Giyok Li Sim Keng dari Kobong Pei, apalagi kalau dirinya sudah bertekad akan hidup berdampingan selamanya di dalam kuburan kuno bersama Xiao Tiong Li. Tapi bila teringat betapa bagusnya Pak Kau Pang Ho At Ajaran Ang Chit Kong, atau betapa indahnya Giyok Siao Kiam Ho At Ajaran Ui Yok Su, kalau semuanya itu dikesampingkan kan juga sayang? Apalagi Hamo Kang Ajaran Aoyang Hong atau berbagai ilmu sakti dari kitab Kiu In Chin Keng, ilmu yang sangat diidamkan jago silat siapapun, kini dirinya dapat mempelajarinya, masakah malah ditinggalkan begitu saja? Saking kesalnya ia keluar gubuk itu dan berjalan mondar-mandir dengan bersedekap tangan, sejenak kemudian mendadak timbul suatu pikiran dalam benaknya, ya, mengapa aku tidak menggunakan intisari semua ilmu yang kupahami ini untuk menjadikannya suatu aliran tersendiri setiap ilmu silat di dunia ini adalah ciptaan manusia, kalau orang lain dapat menciptakannya, mengapa aku tidak berpikir sampai di sini, mendadak pikirannya terbuka, jalan terbentang terang di depan matanya. Begitulah ia mulai memeras otak, dari pagi berpikir sampai lohor dan sampai jauh malam pula tanpa makan dan minum, berbagai aliran ilmu silat terbayang bergantian dalam benaknya dan seakan-akan saling bertempur. Ia pernah menyaksikan pertandingan antara Ang Chit Kong dan Aoyang Hong secara lisan, ia sendiri pun pernah menggertak lari Li Bok Chiu hanya dengan urayan mulut saja. Kini pertarungan berbagai aliran ilmu silat dalam benaknya itu ternyata jauh lebih dasyat dan sengit daripada pertandingan lisan. Kera bagaimana N.I.O. Kho akan mencipta dan menjadikan dirinya seorang maha guru ilmu silat tersendiri? Apakah benar N.I.O. Kho akan minta bantuan Kim Lun Ho Atong untuk menuntut balas kepada K.W.A. Cheng? Kemana perginya S.Y.O. Lyong Li? Bacalah jilid ke-24. Jilid 24. Begitulah bayangan pertarungan antara berbagai aliran silat terus berkecamuk di dalam benaknya sampai akhirnya tanpa terasa kaki dan tangannya juga ikut bergerak. Semula masih dapat dibedakan jurus ini berasal dari ajaran Ang Chit Kong dan jurus lain dipelajari dari Aoyang Hong, tapi lama Iama menjadi kacau balau dan tak tahan lagi, mendadak ia jatuh terjungkal dan pingsan. Dari jauh darba mengikuti gerak-gerik N.I.O. Kho yang linglung dan kemudian main silat sendiri seperti orang gila, akhirnya pemuda itu mendadak jatuh, ia menjadi kaget dan memburu maju hendak menolongnya. Tapi Kim Lun Ho Atong telah mencegahnya dengan tertawa, jangan kau genggu dia, sayang kecerdasanmu kurang sehingga kau tidak memahami persoalannya. N.I.O. Kho tidur setengah malam, esoknya setelah bangun kembali ia memeras otak pula, dalam tujuh hari ia jatuh pingsan lima kali tapi gerak tangan dan kakinya semakin lihai, telapak tangan mampu mematahkan pohon dan kaki sanggup menerbangkan batu. Sampai hari kedelapan, gerakan N.I.O. Kho sudah mulai pelahan, dari dasyat berubah menjadi lemas, sekali pukul pada batang pohon, sehelai daun juga tidak bergoyang, tahu-tahu pohon itu patah. Tahulah N.I.O. Kho bahwa ilmu silat ciptaannya telah jadi, sungguh girangnya tidak alang kepalang, segera ia duduk bersilat dan mulai merenungkan kembali semua jurus ilmu silat ciptaannya itu dari awal sampai akhir, ia merasa semuanya terlebur menjadi satu dalam pemikirannya, baru sekarang dia tahu perbedaan antara kekuatan batin dan tenaga luar, antara kebagusan Pak Kho Pang Hoat dan Giyok Siow Kiam Hoat. Sesungguhnya semua itu bineka tunggal ika, berbeda-beda, tapi satu. Kemudian ia berbangkit pelahan dan memandang jauh di atas puncak gunung itu, perutnya terasa sangat lapar, tanpa pikir ia makan sekenyangnya buah-buahan yang dikumpulkan darba. Selamat, saudara N.I.O. atas berhasilnya ilmu silat ciptaanmu, kata Kim I. Un Hoatong dengan tertawa sambil berbangkit dan memberi hormat dengan merangkap kedua telapak tangannya di depan dada. Berbareng itu serangkum angin dasyat terus menyambar ke arah N.I.O. Kho. N.I.O. Kho terkejut dan cepat gunakan tangannya untuk menyambuk angin pukulan lawan ke samping, tapi begitu tenaga pukulan kedua pihak saling kontak, segera Kim I. Un Hoatong tarik kembali tenaga pukulannya. Hanya benturan ringan tenaga pukulan tadi Kim I. Un Hoatong sudah dapat menarik kesimpulan bahwa hasil rendungan N.I.O. Kho selama delapan hari ternyata luar biasa hebatnya. Tahu bahwa orang cuma menguji kepandainya, N.I.O. Kho tertawa dan berkata, aku pun mengucapkan selamat padamu, kini Kho sudah sehat kembali. Bahwa seorang kalau sudah jadi, apakah jadi kaya, atau jadi pintar, dengan sendirinya sikap dan wibawanya segera berubah, begitu juga dalam hal ilmu silat, karena kini N.I.O. Kho adalah pendiri suatu aliran tersendiri meski usianya masih muda belia, namun wibawa dan sikapnya sudah jauh berbeda daripada delapan hari sebelumnya. Diam-diam Kim I. Un Hoatong merasa syukur dan merasa akan banyak memetik hasilnya dengan bersekutu dan mendapat bantuan anak muda ini, maka ia lantas berkata, Saudara N.I.O., marilah ku perkenalkan seorang kepadamu. Orang ini mempunyai pengetahuan ikhluar biasa dan berbakat tinggi, bijaksana lagi berbudi ku tanggung engkau juga akan kagum kepadanya setelah menemuinya. Siapakah diatanya N.I.O. Kho? Kubilai, pangeranan Mongol, jawab Hoatong. Dia adalah cucu jengiskan, putera keempat pangeran tule. Karena pernah menyaksikan keganasan tentara Mongol, maka N.I.O. Kho merasa benci kepada orang Mongol, ia menjawab, Aku ingin selekasnya dapat membunuh mesuah untuk menuntut balas. Maka tak perlulah kiranya pertemuan dengan pangeran Mongwe itu. Aku sudah berjanji akan membantu kau, janji ini pasti akan ku pegang teguh, ujar Hoatong dengan tertawa, Tapi aku adalah orang undangan pangeran Kubilai, aku perlu memberi lapor sekadarnya kepada beliau. Perkemahannya terletak tidak jauh dari sini sehari saja cukup untuk mencapainya. N.I.O. Kho merasa sendirian pasti bukan tandingan K.W. Ecing dan U.I.O. Karena memerlukan bantuan orang, terpaksa N.I.O. Kho menurut dan ikut Kim Lun Hoatong. Adalah kebiasaan orang Mongol bertempat tinggal dalam kemah adat ini tak dapat dilenyapkan meski mereka berhasil menyerbu ke Tiongkok dan menduduki kota, mereka tetap tidak biasa bertempat tinggal di dalam rumah bertembok. Sebab itulah Kubilai juga tinggal di dalam kemahnya. Kim Lun Hoatong adalah koksu utama kerajaan Mongol, dengan sendirinya dia sangat dihormati dan disegani melihat kedatangannya cepat penjaga melapor kepada Seng Pangeran. Sambil berendeng maju, Kim Lun Hoatong dan N.I.O. Kho melangkah masuk ke dalam kemah Pangeran Kubilai. Di dalam kemah itu ternyata sangat sederhana, kecuali luasnya satu kali lipat daripada kemah orang Mongol biasa, lebih dari itu tiada kelihatan tanda-tanda sesuatu yang mewah. Seorang pemuda berusia 25-26 tahun dengan dandanan orang terpelajar sedang membaca kitab. Melihat Hoatong berdua datang, cepat pemuda itu berbangkit menyambut dan berkata dengan tertawa, Sudah, beberapa hari tidak bertemu dengan koksu, rasaku menjadi kesal. Ong ya, ini ku perkenalkan seorang kesatria muda padamu, kata Hoatong. Saudara N.I.O. ini adalah seorang kesatria yang sukar ada bandingannya. Mendengar sapa-menyapa itu, N.I.O. Kho terkejut. Tadinya ia mengira sebagai cucu jengis Khan dan saudara Raja Mongol yang bertahta sekarang, tentulah Pangeran Kubilai itu pasti gagah berwibawa dan kering, Siapa tahu yang dihadapinya sekarang adalah seorang pemuda pelajar yang berdandan sebagai bangsa Han dan bicara dalam bahasa Han pula. Kubilai mengawasi N.I.O. Kho sejenak, lalu sebelah tangannya menggandeng N.I.O. Kho dan tangan lain menarik Kim I.U. Hoatong serta berseru kepada anak buahnya, lekas ambilkan arak, aku ingin minum bersama saudara ini. Segera anak buahnya mengaturkan tiga buah mangkuk besar serta dituangi arak khas Mongol, arak susu kuda. Sekali tenggak Kubilai habiskan semangkuk penuh, Hoatong juga keringkan isi mangkuknya. N.I.O. Kho sendiri biasanya jarang minum arak, kini melihat tuan rumah sangat simpatik, ia merasa tidak enak untuk menolak, segera ia pun habiskan isi mangkuknya, ia merasa arak itu sangat keras dan pedas, tapi mengandung rasa pahit dan kecut pula. Bagaimana rasanya arak ini, saudara cilik tanya Kubilai dengan tertawa. Arak ini mempunyai rasa pahit, pedas, kecut dan sepat, di dalamnya terasa perihpuh ia, rasanya tidak enak, tapi inilah arak minuman seorang lelaki sejati, jawab N.I.O. Kho cepat. Kubilai sangat girang, berulang ia berseru kepada anak buahnya agar menuangkan arak pula dan ketiga orang pun masing-masing menghabiskan tiga mangkuk. Berkat tenaga dalamnya yang kuat, sedikit pun N.I.O. Kho tidak memperlihatkan tanda mabuk meski sudah habiskan arak keras itu cukup banyak. Dengan gembira Kubilai tanya kepada Kim Lunho Atong, Kok Su, dari manakah engkau mendapatkan bakat muda sebagus ini? Sungguh beruntung bagi Mongola Raya kita. Secara ringkas Kim Lunho Atong lantas menceritakan, asal usul N.I.O. Kho, nadanya bahkan sengaja meninggikan derajat anak muda itu seolah-olah menganggap N.I.O. Kho sebagai tokoh dunia persilatan di Tionggoan. Jika orang lain tentu takkan percaya terhadap cerita Ho Atong itu mengingat usia N.I.O. Kho jelas masih sangat muda, tapi Kubilai sendiri sejak kecil sudah terkenal sebagai anak ajaib, pintar luar biasa dan bijaksana, apalagi ia pun percaya penuh kepada Ho Atong, maka ia menjadi kegirangan dan segera memerintahkan diadakan perjamuan, katanya kepada Ho Atong dan N.I.O. Kho, sebentar akan ku perkenalkan kalian kepada beberapa orang Kosen. Kubilai sudah lama tinggal di daerah Tionggoan dan mengagumi kebudayaan Tiongkok, hidupnya sehari-hari senantiasa bergaul dengan kaum terpelajar. Ia pun mengumpulkan jago silat dari berbagai penjuru dan menghimpun kaum cendetiawan sebagai staff untuk membincangkan rencana penyerbuan ke Tiongkok Selatan. Begitu ia tidak seberapa lama meja perjamuan sudah siap dengan hidangan campuran Mongol dan Han, Kubilai memberi perintah pula kepada anak buahnya, undanglah beberapa tuan di Tionghoian Kuan, Wismak Satya, itu hadir ke sini. Setelah anak buahnya mengiakan dan pergi, Kubilai berkata pula, beberapa hari di Tionghoian Kuan telah berkumpul beberapa tamu yang memiliki kepandaian koson, semuanya sangat menyenangkan hatiku, tapi tetap belum dapat memadai kepandaian koksu dan saudara N.I.O. yang serba bisa, habis berkata ia tertawa terbahak-bahak. Tidak lama penjaga memberi lapor tamu undangan telah datang, waktu tirai kemari tersingkap, masuklah empat orang. N.I.O. ko terkejut ketika mengenali orang yang berjalan paling depan itu kaku sebagai mayat dan di sebelahnya adalah seorang cebol hitam, siapa lagi kalau bukan Siaw Siang Cu dan Nimo Sing yang dipergokinya di lembah gunung tengah malam itu. Dua orang lagi yang masuk belakangan juga mempunyai potongan yang aneh, seorang tinggi besar, tingginya lebih dua meter, tangan kasar dan kaki besar, sungguh seorang raksasa tulen, cuma irmukannya tampak ketolol-tololan, pandangan matanya kakuburam, mirip orang tidak waras, seorang lagi berhidung besar, iekuk matanya dalam, rambutnya keriting dan janggutnya merah keemasan, jelas seorang golongan Arab, justru memakai pakaian bangsa Han yang perlenteh memakai kalung mutiara segala, malahan pakai gelang jamrut lagi. Dan danannya gemilapan dan lagaknya kebanci-bancian. Kubilai menyilakan semua orang berduduk, lalu memperkenalkan mereka satu per satu, kiranya si raksasa tadi adalah suku Hwe di daerah Sinkiang, sejak kecil memiliki tenaga besar dan sanggup membinasakan singa atau harimau dengan bertangan kosong. Kemudian bertemu pula dengan orang kosan dan mendapatkan pelajaran ilmu silat yang kasar, cuma tenaganya memang maha kuat, meski ilmu silatnya tidak tinggi, kalau berkelahi tampaknya menjadi dasyat sekali. Sedangkan orang keturunan Arab itu adalah saudagar Persia dan sudah tiga turunan tinggal di Tiongkok sebagai pedagang batu permata, namanya juga menggunakan nama bangsa Han, yakni Inkeksi, dia memiliki ilmu silat gaya Persia yang aneh, ditambah lagi waktu dia berkeliling mencari barang dagangan, sering dia berbincang ilmu silat dengan jago silat Tiongkok. Dari hasil tukar pikiran itu dipelajarinya lagi secara mendalam hingga akhirnya dia mengkombinasikan ilmu silat dari dua negeri, dapat diciptakannya suatu aliran silat tersendiri. Ia mendengar Ku Bilai sedang mencari jago silat maka ia pun datang melamar. Begitulah Nimo Sing dan Xiao Xiang Chu saling pandang dengan tertawa penuh arti, mereka melirik ke arah Kim Lun Ho Atong dengan sikap yang tidak mau tunduk, ketika melihat Ten Yeo Ko masih muda belia itu, mereka mengira anak muda ini adalah anak cucu murid Kim Lun Ho Atong, maka sama sekali tidak memperhatikannya. Setelah suguhan arak berulang tiga kali, Nimo Sing yang berwatak berangasan itu tidak sabar lagi, segera ia berteriak, Ong Ya, Kerajaan Mongwe Raya Makmur Jaya, Ksatria di dunia ini semuanya berkumpul di sini, kalau Hwasyo besar ini dianugerahi dengan gelar koksu nomor satu, tentu ilmu silatnya tiada bandingannya, untuk itu kami justru ingin tahu akan kesaktiannya sekadar menambah pengalaman kami. Ku Bilai tersenyum dan tidak menanggapi segera Xiao Xiang Chu menyambung, Saudara Nimo Sing ini datang dari negeri Tiantiok, Lendia, sedangkan ilmu silat di Tibet berasal dari negeri Tiantiok, apakah mungkin anak didik lebih mahir dari Sang Guru, aku menjadi ragu dan ingin tahu pula. Ucapan Xiao Xiang Chu itu jelas bernada mengadu domba, ia memang berharap agar Nimo Sing dapat bertempur dulu dengan Kim Lun Ho Atong, dengan begitu dirinya nanti tinggal menarik keuntungannya saja, walaupun nadanya rada memihak Nimo Sing, tapi sesungguhnya dia berharap keduanya bertarung mati-matian. Melihat air muka Xiao Xiang Chu pucat bersemu hijau, Kim Lun Ho Atong yakin orang ini pasti memiliki luakang ik tinggi bukan mustahil di antara empat orang dia ini adalah lawan yang terkuat, sekilas dilihatnya In Kek Si hanya tertawa saja. Sejak tadi dengan lagak saudagar yang cuma mementingkan duit belaka, tampaknya sama sekali tidak mengerti ilmu silat, tapi justru orang yang macam begini malahan tidak boleh dipandang enteng. Maka Kim Lun Ho Atong lantas berkata dengan tersenyum, bahwa diriku diangkat sebagai koksu, semua ini adalah berkat budi kebaikan Sri Baginda serta paduka pangeran, sebenarnya aku mana berani menerimanya. Jika tidak berani menerimakan seharusnya kau memberikan pangkat itu kepada orang lain, ujar Xiao Xiang Chu sambil melirik ke arah Nimo Sing. Ho Atong angkat sumpitnya menyupit sepotong besar daging sampai rebus, lalu berkata dengan tertawa, potongan daging ini paling besar di piring ini, sesungguhnya aku pun tidak ingin memakannya, hanya saja sumpitku secara kebetulan mencomotnya, dalam agama Buddha disebut ada jodoh sekiranya tuan yang hadir di sini, ada yang berminat makan daging ini, kusilakan menyumpitnya saja. Habis berkata Ho Atong tetap pegang sumpitnya yang menjepit potongan daging itu dan berhenti di atas piring sambil menunggu reaksi orang lain. Si Raksasa Be Kong Cho paling polos orangnya, pikirannya terlalu sederhana dan tidak tahu kelicikan manusia umumnya, ia tidak tahu bahwa ucapan Kim Lun Ho Atong itu bercabang makna. Katanya saja sepotong daging, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah kedudukan koksu nomor satu yang ingin diperebutkan Nimo Sing itu. Dasar Be Kong Cho memang lugu, tanpa pikir ia menjulurkan sumpitnya untuk menjepit potongan daging di sumpit Ho Atong itu, tapi baru saja ujung sumpitnya hampir menempel daging, sekonyong-konyong ujung sebuah sumpit yang dipegang Kim Lun Ho Atong itu, menyerong keluar dan mementur sumpitnya. Seketika Be Kong Cho merasakan tangannya tergetar sakit, sumpitnya terlepas dari cekalan dan jatuh di atas meja. Semua orang saling memandang dengan melongo kaget, mereka kagum betapa lihainya tenaga dalam Ho Atong. Tapi Be Kong Cho sendiri ternyata belum menyadari apa yang terjadi itu, dia jemput kembali sumpitnya dan sekali ini dipegang sekencangnya agar tidak tergetar jatuh pula, lalu sumpit dijulurkan untuk berebut daging lagi. Kembali ujung sumpit Ho Atong menyerong keluar, tapi sekali ini pegangan Be Kong Cho sungguh kencang dan tak dapat tergetar jatuh sumpitnya, yang terdengar adalah suara krek sekali, sepasang sumpitnya telah patah menjadi empat seperti ditabas pisau, kedua bagian yang patah itu jatuh semua di atas meja. Be Kong Cho menjadi gusar malah, ia meraung terus hendak menubruk maju untuk melabrak Kim Lun Ho Atong. Namun Kubilai keburu mencegahnya dan berkata dengan tertawa, harap Be Cong Cho jangan marah, kalau mau bertanding silat boleh nanti saja setelah dahar. Meski orangnya kasar, tapi Be Kong Cho ternyata takut kepada Seng Pangeran, dia kembali berduduk, katanya dengan mendongkol sambil tuding Ho Atong, kau menggunakan ilmu siluman apa sehingga alat makanku terpatahkan? Kim Lun Ho Atong hanya tersenyum saja tanpa menjawab, sumpitnya tetap terjulur di atas meja dengan daging yang tersumpit itu. Semula Nimo Sing meremahkan Kim Lun Ho Atong, tapi kini ia tak berani memandang enteng lagi padanya setelah melihat lewekang orang yang hebat itu. Sebagai orang Tiantiok, kera makannya tidak memakai sumpit, tapi pakai tangan belaka, segera ia berkata, Beheng tak mampu menyumpit daging ini, serahkan saja padaku, mendadak kelima jarinya terus mencengkeram daging yang disumpit Ho Atong itu. Akan tetapi secepat kilat Kim Lun Ho Atong tetap menyerongkan sebuah ujung sumpit, hanya sedikit bergetar saja sekaligus ia mengincar beberapa hiatu pada jari tangan Nimo Sing. Namun Nimo Sing juga bukan jago rendahan, tangannya membalik terus memotong pergelangan tangan lawan. Tangan Ho Atong tidak bergerak, hanya sumpitnya yang diputar balik dan tetap bergetar beberapa kali, segera Nimo Sing merasa ujung sumpit lawan hampir menyentuh uratna di tangannya, cepat ia menarik kembali tangannya, dalam pada itu sumpit Kim Lun Ho Atong juga telah membalik lagi dan tetap dapat menyapit potongan daging tadi. N.Y.O. Ko dan lain-lain dapat menyaksikan bahwa hanya sekejap itu saja sebenarnya antara Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing sudah saling gebrak beberapa jurus, gerakan sumpit Ho Atong sangat cepat, tapi Karen Nimo Sing bergerak dan menarik tangannya juga cepat luar biasa, itulah pertarungan antara jago silat kelas 1. Dengan nada dingin siyaus yang co berseru memuji, sedangkan Ku Bilai hanya tahu kedua orang itu telah saling uji kepandayan dengan ilmu silat yang tinggi, tapi ilmu apa yang dikeluarkan mereka tak dapat diketahuinya, Bekong Chu juga melongo bingung mengikuti pertarungan aneh itu. Kini giliran Inkeksi, dengan tertawa ia berkata, Arh, saudara-saudara ini mengapa sungkan-sungkan terhadap daharan lezat ini, kau tak mau makan, aku pun tak mau makan, kan sebentar semua menjadi dingin. Sambil berkata ia pun menjulurkan sumpitnya dengan pelahan, gelang tangannya yang jamrut bersentuhan dengan gelang emas Sehingga menerbitkan suara gemerincing nyaring, belum lagi sumpitnya menyentuh daging, Hoa Tong sudah merasakan sumpitnya tergetar oleh tenaga dalam Inkeksi. Tapi Hoa Tong malah terus menyurung sumpitnya ke depan agar dagingnya kena disumpit Inkeksi, berbareng itu suatu arus tenaga dalam yang maha kuat disalurkan dan menggempur lengan lawan. Dalam hati Inkeksi berteriak celaka, kalau saja tenaga dalam dapat menggempur sampai di dadanya, maka dirinya pasti akan terluka parah, terpaksa ia mengerahkan segenap tenaga untuk balas menggempur. Tak terduga tenaga dalam Hoa Tong itu setelah dikerahkan secara mendadak ditarik kembali pula, karena itu daging yang sudah tersumpit oleh Inkeksi itu menjadi tertolak kembali oleh gempuran balik tenaganya sehingga dapat dicapit pula oleh sumpit Hoa Tong. Haha, ternyata Inheng juga sungkan dan tidak sudi makan daging ini, kata Hoa Tong dengan tertawa. Nyata Hoa Tong telah mengalahkan Inkeksi dengan akal Inkeksi juga sangat tinggi hati setelah kena diakali, terpaksa ia mundur teratur, apalagi kalau bergebrak pula dirinya juga belum tentu dapat menang, ia pikir lain kali saja kalau ada kesempatan akan kucoba lagi Hoa Siu ini. Kemudian ia menyumpit sepotong daging yang agak kecilan dan dimakan, katanya dengan tertawa, selama hidupku hanya duit saja yang menarik daging sampi yang terlalu banyak gemuknya aku pun tak suka, biarlah ku makan daging yang kecilan saja. Diam-diam Kim Lun Hoa Tong juga mengakui kelihayan orang Persi ini dengan gayanya yang luas, kalau mesti bertempur sungguh merupakan lawan yang tangguh, lalu ia berpaling kepada Xiao Xiang Chu dan berkata, jika Xiao Heng juga tidak sudi, terpaksa ku makan sendiri berbareng ia sedikit tarik mundur sumpitnya. Kiranya Hoa Tong yakin Xiao Xiang Chu adalah lawan paling kuat di antara empat orang yang dihadapinya sekarang, bahwa alasannya mau makan sendiri sebenarnya dia sengaja menarik mundur tangannya, dengan demikian daya tahannya akan bertambah, kuat, sebaliknya jarak lawan menjadi tambah jauh dan dengan sendirinya pihak lawan harus lebih banyak mengeluarkan tenaga apabila mau menyerang. Sudah tentu Xiao Xiang Chu mengetahui maksud tujuan orang, ia hanya mendengus saja, pelahan ia angkat sumpitnya, tapi mendadak secepat kilat bergerak ke depan dan tepat mencapit potongan daging itu terus ditarik, karena itu jarak mundurnya tangan Hoa Tong tadi kena diseret maju lagi ke posisi semula. Meski sebelumnya Hoa Tong mengetahui tenaga dalam lawan ini sangat lihai, tapi tak menduga bahwa gerakannya bisa begitu cepat, maka cepat ia pun balas menarik. Karena kedua orang sama-sama mengerahkan tenaga dalam, seketika terjadilah saling bertot dan saling tahan, hanya sekejap saja tiga gebrakan sudah terjadi dan potongan daging itu masih tersumpit oleh dua pasang sumpit. Kubilai tidak paham betapa bagusnya ilmu silat kelas wahid, ia mengira kedua orang hanya saling berebut daging rebus saja, padahal kedua orang sudah saling gebrak beberapa jurus seperti pertarungan di medan tempur. Di tengah saling uji kepandayan beberapa orang itu, sejak tadi NIO ko hanya menyaksikan saja dengan tersenyum, ia pikir orang ko sendi dunia ini sungguh sukar dihitung banyaknya, terutama kepandayan kedua orang yang sukar dibedakan kalah dan menang sekarang ini, pada saat itulah tiba-tiba dari jauh berkumandang suara seorang, Kwe E Ching. Adik Kwe E Ching di mana kau? Lekas keluar. Hai, Kwe E Ching, bocah si Kwe, di mana kau? Suara itu semula terdengar berkumandang dari sebelah timur dan sekejap kemudian kedengaran ada beberapa li jauhnya, seperti suara seorang, lalu disusul dengan suara orang kedua, cuma logatnya jelas berasal dari seorang yang sama, malahan dari timur ke barat dan dari barat ke timur. Suara itu terus-menerus bergema tanpa berhenti maka dapat dibayangkan betapa cepat gerak tubuh orang itu sungguh jarang ada bandingannya. Selagi semua orang saling pandang dengan melenggong, sementara itu Kim Lun Ho Atong dan Siaw Siang Chu masih saling ngotot. Padahal daging rebus itu mana mampu menahan tenaga tarikan dua jago kelas satu itu, tapi nyatanya daging itu masih tetap ulit dan tidak putus. Kiranya teramat cepat pergantian tenaga Kim Lun Ho Atong dan Siaw Siang Chu, begitu saling tarik segera pula saling sodok, tapi lantaran gerakan kedua orang sama cepatnya dan sama kuat pula, maka daging itu tidak lebih hanya sebagai perantara penyaluran tenaga saja sehingga tidak hancur. N.I.O. Ko dapat melihat keadaan itu, ia tunggu ketika kedua orang sedang saling bertot dan daging itu tertarik hingga memanjang, mendadak ia angkat sumpitnya dan memotong daging itu, dua batang sumpit memotong daging itu menjadi tiga bagian, pada saat yang tepat ia jepit potongan daging bagian tengah, sedangkan Ho Atong dan Siaw Siang Chu masing-masing mendapatkan potongan daging ujung kanan dan kiri. Ker, turun tangan N.I.O. Ko ini tidak mengutamakan kekuatan tenaga dalam melainkan unggul dalam hal kejutuhan dan kecepatan, ia dapat menggunakan tempo yang paling tepat. Begitu ia ketiga orang saling pandang dengan tertawa dan baru saja mereka hendak memakan daging pada sumpit masing-masing, sekonyong-konyong tirai kemah tersingkap dan bayangan seorang berkelebat mendadak seorang mengulurkan tangan dan sekaligus dapat merampas potongan daging pada sumpit N.I.O. Ko bertiga, lalu dimakan dengan lahapnya. Orang itu terduduk bersimpuh di atas permadani di dalam kemah dan makan dengan mikmatnya, sama sekali tidak pandang sebelah mata pada orang lain yang berada di situ. Kejadian ini membuat semua orang terkejut dan serentak berdiri. Bayangkan saja, betapa lihainya ilmu silat Kim Lun Ho Atong, Siaw Siang Chu dan lain-lain, N.I.O. Ko kini pun sudah. Termasuk barisan tokoh kelas 1, tapi orang itu sekaligus dapat merampas daging mereka tanpa bisa mengelak sedikit. Waktu N.I.O. Ko mengawasi kiranya orang itu adalah seorang kakek berambut dan berjenggot putih, tapi mukanya merah bercahaya dan tersenyum simpul menyenangkan, betapa usianya sukar untuk diterka. Penjaga kemah ternyata tidak mampu merintangi kakek itu, para pengawal itu sering tak membentak, tangkap pengacau berbareng 4 tumbak terus menusuk ke dada kakek itu. Tapi kakek itu cuma menggunakan tangan kirinya dan sekaligus ujung keempat tumbak sudah terpegang olehnya, lalu katanya kepada N.I.O. Ko, eh, adik cilik, ambilkan lagi daging sampi, perutku lapar sekali. Sudah tentu keempat pengawal mengol itu sangat penasaran, sekuatnya mereka membutut tumbak yang dipegang si kakek, tapi sedikit pun tak bergeming meski muka mereka merah padam dan otot hijau menonjol di dahi mereka. N.I.O. Ko sangat tertarik akan kepandayan kakek aneh itu, tanpa pikir ia angkat piring yang berisi daging rebus itu terus, dilemparkan ke sana sambil berkata, ini, silahkan makan. Dengan tangan kanan saja kakek itu menahan pantat piring yang menyambar tiba itu, mendadak sepotong daging di atas piring itu melompat ke atas dan masuk mulut si kakek. Kubilai sangat tertarik dan bersorak gembira, disangkanya kakek itu menghirmin sulapan, sedangkan Kim Lun Ho Atong dan lain-lain dapat melihat lewekang orang tua itu kuat luar biasa, bahwa potongan daging itu dapat melompat sendiri jelas karena getaran tenaga tangannya yang menyanggah piring itu. Hebatnya daging yang melonjak ke atas itu hanya sepotong saja dan potongan daging yang lain tidak bergerak sedikit pun dan ketepatan tenaga inilah yang luar biasa dan tak dapat ditiru orang lain, mau tak mau semua orang merasa kagum dan segan pula. Tertampak kakek itu terus makan dengan iahabnya, baru potongan daging pertama dilalap, segera sepotong daging yang lain melompat lagi dari piring dan masuk mulut si kakek. Hanya sekejap saja daging seisi piring itu sudah tersapu bersih. Ketika tangan kanan si kakek bergerak, piring kosong yang dipegangnya itu terus melayang ke atas dan berputar satu kali, lalu menyamber ke arah N.Y.O.K.O.D.N. Keksi. Karena sudah tahu kakek itu memiliki ilmu gap dan khawatir terdapat sesuatu pada piring itu, N.Y.O.K.O.D.N. Keksi tak berani menangkap piring itu, mereka sama mengegos ke samping. Karena itu piring kosong itu terus menyamber lewat dan turun ke permukaan meja, tepat membentur piring lain yang berisi daging kambing panggang, piring kosong tadi berhenti di atas meja, sebaliknya piring yang berisi daging kambing panggang terus terbang menuju si kakek. Tampaknya si kakek sangat senang, ia bergelak tertawa, seperti kera, tadi setelah piring berisi daging kambing dipegangnya, kembali sepotong demi sepotong daging kambing itu melompat masuk mulutnya dan tidak lama telah dilalap habis. Dalam keadaan begitu, yang paling konyol tentulah keempat pengawal Mughol tadi tumbak mereka terpegang si kakek. Mereka membutuhkan sekuatnya dan tak dapat terlepas, untuk melepaskan senjata mereka pun tidak berani maklumlah disiplin tentara Mongol sangat keras, membuang senjata di medan perang hukumannya mati, apalagi keempat orang itu bertugas sebagai pengawal Seng Pangeran, terpaksa mereka mengerahkan segenap tenaga untuk menarik sekuatnya. Kakek itu ternyata sangat nakal, semakin keempat orang itu kelabakan, semakin senang dia. Mendadak ia berseru, Bim Salabim. Dua orang menyembah padaku, dua lagi terjengkang. Satu dua tiga. Selesai tiga diucapkan, berbareng tangannya sedikit bergerak, kontan ujung keempat tumbak patah semua, tapi tenaga yang dikeluarkan jari tangannya ternyata berbeda, dua batang tumbak ditolak ke sana, sebaliknya dua tumbak yang kiri dibetot, maka terdengarlah suara mengaduh kesakitan keempat orang Mongol itu, yang dua orang jatuh tiarap seperti orang menyembah, dua lagi jatuh terjengkang ke belakang. Habis itu si kakek bertepuk tangan dan menyanyikan lagu kanak-kanak, yaitu lagu yang umumnya didendangkan orang tua untuk menghibur anak kecil yang menangis karena jatuh. Tiba-tiba Siao Seng Chu teringat kepada satu orang, cepat ia bertanya, apakah Chiampu Si Chiu? Kakek itu terbahak-bahak, jawabnya, ya, kau kenal padaku? Tanpa ayah Siao Seng Chu berbangkit dan memberi hormat, katanya, kiranya Lawan Tong Chiw Pek Tong, Chiw Lo Chiampu yang tiba. Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing baru pertama kali ini datang di Tionggoan, mereka belum kenal siapa itu Chiw Pek Tong, mereka hanya merasa ilmu silat si kakek si Chiw ini tinggi luar biasa dan sukar diukur, tapi tingkah lakunya jenaka dan nakal pula, pantas berjuuk lo Wang Tong, si nakal tua. Karena itu rasa permusuhan mereka jadi lantas berkurang, malahan mereka sama tersenyum geli oleh julukan orang yang lucu itu. Segera Kim Lun Ho Atong berkata, maafkan keteledoranku yang tidak kenal orang kosen dari dunia persilatan bagaimana kalau silakan duduk saja di sini. Ong ya sedang mencari orang pandai, kini orang kosen berada di sini, tentu Ong ya merasa sangat gembira. Ku Bilai juga memberi salam dan berkata, benar, silakan Chiw Lo Sian Sing berduduk, ada banyak persoalan yang kurang jelas perlu ku minta petunjuk padamu. Tapi Chiw Pek Tong menggeleng kepala, jawabnya, tidak, aku sudah kenyang dan tidak ingin makan lagi, di mana kau ecing? Apakah dia berada di sini? Hati N.I.O. Ko tergetar mendengar nama kau ecing disebut, dengan dingin dia tanya, ada urusan apa kau mencari dia? Dasar Watak Chiw Pek Tong memang kocak dan kekanak-kanakan, dia paling suka bergaul dengan anak kecil, melihat N.I.O. Ko berusia paling muda di antara orang yang hadir di situ, hal ini sudah membuatnya suka lebih dahulu, kini mendengar pula N.I.O. Ko menyebutnya dengan kata kau dan tidak pakai lo chiampu dan Chiw Sian Sing segala, ini membuatnya lebih-lebih senang. Maka cepat Chiw Pek Tong menjawab, K.W. Ecing adalah saudara angkatku, apakah kau kenal dia? Sejak kecil dia suka bergaul dengan orang Mongol, maka begitu melihat orang Mongol di sini segera ku menerobos ke sini untuk mencarinya. Ada urusan apa kau mencari K.W. Ecing? Tanya N.I.O. Ko pula sambil mengerut kening. Chiw Pek Tong memang orang polos dah tidak bisa berpikir, mana dia tahu urusan apa yang harus dirahasiakan atau tidak, tanpa ragu ia terus menjawab, dia telah kirim berita padaku agar aku menghadiri Eng Hiong, yang perjamuan kesatia, jauh-jauh aku merangkat ke sana, di tengah jalan aku mampir dan tersiar sehingga terlambat datang beberapa hari, mereka ternyata sudah bubar, sungguh mengecewakan. Apakah mereka tidak meninggalkan surat untukmu ujaran I.I.O. Ko? Mendadak Chiw Pek Tong mendelik dan berkata, mengapa kau hanya bertanya melulu sebenarnya kau kenal K.W. Ecing tidak? Mengapa aku tidak kenal jawaban I.I.O. Ko? Nyonya K.W. E bernama U.I. Young, betul tidak? Anak perempuan mereka bernama K.W. E.H.U., ya bukan? Tapi Chiw Pek Tong mendadak menggoyangkan tangannya dan berseru dengan tertawa, salah, salah. Si Buddha U.I. Young sendiri juga seorang anak perempuan kecil, mana mereka mempunyai anak perempuan segala? N.I.O. Ko melengak bingung, tapi ia lantas paham persoalannya, segera ia tanya pula, sudah berapa tahun kau tidak bertemu dengan mereka suami istri? Chiw Pek Tong tidak lantas menjawab, ia tekuk jarinya satu demi satu, sepuluh jari secara rata dihitungnya ulang dua kali, lalu berkata, sudah ada dua puluh tahun? Nah, masakah sudah dua puluh tahun dia masih anak perempuan kecil? kata N.I.O. Ko dengan tertawa. Chiw Pek Tong tertawa ngakak sambil garuk-garuk kepala, lalu berkata, ya, ya, kau yang benar, kau yang benar. Apakah anak perempuan mereka itu pun cakap? Suka anak perempuan mereka itu lebih banyak mirip nyonya kwe dan sedikit saja memperkwe cing, nah, cakap tidak menurut pendapatmu tanya N.I.O. Ko. Hahaha. Bagus kalau begitu kata Chiw Pek Tong dengan tertawa, anak perempuan kalau beralis tebal dan bermata besar serta bermuka hitam seperti saudaraku kwe cing itu, dengan sendirinya bukan cakap lagi namahnya. N.I.O. Ko tahu kini Chiw Pek Tong tidak ragu lagi, tapi untuk memperkuat kepercayaannya kembali ia menambahkan, ayah U.I. Yang, yaitu Toho Atochu U.I. Yoksu, kakak Yoksu ada hubungan persaudaraan denganku, apakah kau kenal dia? Tanda tanya. Berganti Chiw Pek Tong melengak heran sekarang, ia pikir masa kehanak muda ini berani mengaku bersaudara dengan U.I. Losia, lantas apa kedudukan orang muda ini? Segera ia bertanya pada N.I.O. Ko, siapakah gurumu? Kepandayan guruku teramat hebat, jika ku katakan bisa jadi kau mati ketakutan, jawab N.I.O. Ko. Masakah aku dapat ditakut-takuti? Ujar Chiw Pek Tong dengan tertawa, berbareng tangannya bergerak, piring kosong bekas wadah daging kambing tadi terus melayang ke arah N.I.O. Ko dengan maha dasyat. Sebenarnya N.I.O. Ko tidak tahu asal-usul aliran perguruan orang kosan macam Chiw Pek Tong ini, samberan piring kosong yang keras itu sebenarnya tak berani ditangkapnya, tapi ketika melihat gaya Chiw Pek Tong itu ternyata berasal dari aliran Chuan Chin Pei, padahal ilmu silat Chuan Chin Pei baginya boleh dikatakan sudah apal di luar kepala, maka tanpa pikir ia hanya gunakan jari telunjuk tangan kiri, ia tunggu ketika piring kosong itu melayang tiba, dengan cepat dan tepat jarinya menyanggah pantat piring, seketika laju piring itu terhenti terus berputar pada ujung jarinya. Kejadian ini sungguh membuat Chiw Pek Tong sangat gembira, malahan Kim Lun Ho Atong, Nimo Sing dan Iain Iain juga melengat. Lebih-lebih siau siang cu, semula ia lihat pakaian NIO ko kotor dan robe, usianya muda pula, maka ia tidak pandang sebelah metu padanya, tapi sekarang mau tak mau ia harus berubah sikap, ia heran siapakah dan dari manakah pemuda lihai ini. Di sebelah sana Chiw Pek Tong telah berseru memuji beberapa kali kepada NIO ko, malahan ia pun dapat melihat gaya permainan jari NIO ko itu adalah gaya aliran Cho An Chin Pei, maka ia lantas tanya, apakah kau kenal Ma Giok dan Kha Ujuki? Kedua hidung kerbau itu masakah aku tak kenal jawab NIO ko tak acuh. Chiw Pek Tong tambah kegirangan. Maklumlah, meski dia terhitung, tokoh tertua Cho An Chin Pei, tapi lantaran di atak. Dapat mematuhi peraturan agama, maka selama ini dia tak pernah menjadi tojin. Mendiang Ong Tiong, yang, yaitu cakal bakal Cho An Chin Kau yang juga suhengnya, kenal Watak Chiw Pek Tong yang polos dan suka bertindak menuruti jalan pikiran sendiri kalau saja dipaksa menjauhi dunia ramai dan memeluk agama dan menjadi tojin, tentu kuil Tiong yang kiong akan tambah kacau dibuatnya. Sebab itulah Chiw Pek Tong tidak diharuskan menjadi tosu dan hal ini pun cuma berlaku atas diri Luan Tong saja. Walau Kwe E Ching, NIO Kong dan NIO Ko juga belajar ilmu silat Cho An Chin Pei, tapi mereka bukanlah anak murid Cho An Chin Pei, kedudukan mereka berbeda dengan Chiw Pek Tong. Meski antara Chiw Pek Tong dan Kha Ujuki, Ma Giok dan lainnya tiada persengketaan apapun, dia hanya menganggap mereka itu terlalu kaku dan terikat oleh macam-macam peraturan dan pantangan, maka dalam hati dia merasa cocok. Selama hidupnya kecuali Seng Su Heng, yaitu Ong Tiong, yang, yang paling dihormati dan dikagumi adalah Kiu Chi Sin Kaya Ang Chit Kong, si pengemi sakti berjari sembilan. Selain itu ia pun rada cocok dengan kelatahan Uiok Su dan kejailan Uiong. Kini mendengar NIO Ko menyebut Kha Ujuki, Ma Giok dan lainnya sebagai hidung kebau, kata olok Uiok kepada kaum Tosu, kata-kata ini ternyata sangat cocok bagi pendengaran Chiw Pek Tong, segera ia tanya pula, dan bagaimana dengan Hek Taitong? Mendengar nama Hek Taitong, seketika NIO Ko menjadi gusar dan memaki, Hek Tometer, hidung kerbau ini paling berengsek, pada suatu hari pasti akan kerjai dia, agar dia tahu rasa. Chiw Pek Tong menjadi semakin tertarik, cepat ia tanya, Kera bagaimana akan kau kerjai dia dan apa rasanya? Akan ku ringkus dia, kuikat tangan dan kakinya, lalu ku rendam di adik kembangan kakus seharian, kata NIO Ko. Tidak kepalang senangnya Chiw Pek Tong, ia berbisik dengan suara tertahan, SST, nanti kalau dia sudah ku bekuk, jangan kau rendam di adah hulu, beri kabar dulu kepadaku agar aku dapat mengintipnya secara diam-diam. Sebenarnya tiada maksud buruknya terhadap Hek Taitong, hanya Watak Chiw Pek Tong memang suka pada permainan yang kocak, orang lain berbuat nakal dan onar, hal ini terasa sangat cocok dengan kegemarannya, maka ia pun ingin ikut ambil bagian. Dengan tertawa NIO Ko lantas menjawab, Baiklah, ku ingat akan pesanmu, tapi mengapa kau harus mengintip secara diam-diam, apakah kau takut pada kawanan hidung kerbau dari Coan Chin kau? Chiw Pek Tong menghela nafas dan menjawab, Aku kan paman gurunya Hek Taitong itu. Ucapan ini membuat NIO Ko bersuara kaget. Lalu Chiw Pek Tong menyambung lagi, Bila dia melihat diriku, tentu dia akan minta tolong padaku. Dalam keadaan begitu, jika aku tidak menolongnya akan terasa tidak enak. Sebaliknya kalau ku tolong dia, pertunjukan menarik akan gagal ku lihat. Diam-diam NIO Ko pikir ilmu silat orang ini sangat tinggi meski wataknya polos dan lugu, apapun juga dia adalah orang Coan Chin Pei, jelas tidak mungkin mengajaknya memusuhi Kwe Ching, maka jalan paling baik adalah berusaha membinasakan dia saja. Sebenarnya pembawaan NIO Ko tidaklah jahat, soalnya dia tak pernah melupakan sakit hati kematian ayahnya, untuk mencapai tujuan menuntut balas, segala care dapat diiakukannya. Sudah tentu Ciu Pek Tong tidak tahu NIO Ko sudah berpikir jahat padanya, ia malah tanya lagi, Hi, kapan kau akan menangkap si Hek Taitong itu? Sekarang juga aku akan berangkat, kau ingin lihat keramaian, bolehlah kau ikut saja padaku, kata NIO Ko. Dengan girang Ciu Pek Tong lantas berbangkit tapi mendadak ia berduduk pula dengan Iesu, katanya, Ai, tidak bisa jadi, aku harus pergi ke Siang Yang. Masakah menarik kota Siang Yang? Kukira janganlah kau pergi ke sana, ujaran NIO Ko. Adik Kwe meninggalkan surat bagiku, katanya pasukan Mongol telah menyerbu ke selatan dan pasti akan menyerang Siang Yang, tutur Ciu Pek Tong. Dia telah memimpin semua pahlawan ke Siang Yang, aku pun diminta ke sana untuk membantunya, sepanjang jalanku cari dia dan tidak ketemu, terpaksaku susul ke Siang Yang saja. Kubilai saling pandang sekejap dengan Kim Lun Ho Atong, mereka sama pikir, adanya bala bantuan para pahlawan yang dipimpin Kwe Ching itu, mungkin Siang Yang sukar diduduki. Bicara sampai di siriwi, tiba-tiba masuklah seorang Hwasyo setengah umur, dari tingkah laku dan wajahnya jelas Hwasyo ini adalah seorang terpelajar. Dia mendekati Kubilai, lalu kedua orang bicara dengan suara tertahan. Kiranya Hwasyo ini adalah bangsa Han, namanya Cucong, terhitung seorang staffnya Kubilai. Aslinya Cucong bernama Lo An, menurut catatan sejarah, Lo An adalah seorang pintar dan serba tahu, karena itu dia sangat disayang oleh Kubilai. Dari penjaga Lo An mendapat laporan bahwa di kemah Kubilai ada orang koson, maka lebih dulu ia telah mengatur penjagaan seperlunya di luar kemah, habis itu barulah masuk menghadap Kubilai. Ciu Pek Tong tepuk-tepuk perutnya yang rada gendut, katanya, Eh, Hwasyo, kau menyingkir dulu, aku lagi bicara dengan adik cilik itu. Hai, saudara cilik, siapa namamu? Aku si Nyeo bernamaku, jawab Nyeo ko. Sebenarnya siapa gurumu? Tanya Ciu Pek Tong pula. Guruku seorang perempuan cantik, ilmu silatnya maha. Sakti tapi namanya tak boleh diketahui orang luar, jawab Nyeo ko. Ciu Pek Tong merinding mendengar perempuan cantik, ia teringat kepada kekasihnya dahulu, Engkoh, seketika ia tak berani tanya lagi ia berbangkit dan mengebut debu di tubuhnya, maka berhamburanlah debu memenuhi kemana-mana. Cucong bersin dua-tiga kali karena debu yang mengepul itu, Ciu Pek Tong tambah gembira, lengan bajunya mengebut semakin keras, mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, aku mau pergi berbareng empat potong ujung tumbak patah tadi terus disambitkan ke arah Siow Siang Chu, Nimo Sing, In Kek Si dan Bekong Chow. Terdengar suara mendasing menyambernya ke empat ujung tumbak itu, karena jaraknya sangat dekat, dalam sekejap saja ujung tumbak itu sudah menyamber sampai di depan matu keempat orang sasarannya. Siow Siang Chu berempat terkejut, mereka merasa sukar untuk mengelak, terpaksa mereka mengerahkan tenaga dalam dan menangkap ujung tumbak siapa tahu keempat tangan mereka itu ternyata menangkap angin, plok, tahu-tahu keempat ujung tumbak itu menancap di atas tanah. Kiranya tenaga sambitan Ciu Pek Tong itu sangat spesial, begitu disambitkan segera disertai tenaga tarikan, maka ketika ujung tumbak menyamber, sampai di depan sasarannya, mendadak terus ganti arah dan membelok ke bawah dan menancap di atas tanah. Bekong Chow adalah seorang lugu, sekali tangkap tidak kena, ia malah merasa geli dan bergelak tertawa, serunya, Hei, jenggot putih, sungguh hebat permainan sulapmu titik. Tapi Siow Siang Chu bertiga menjadi tidak kepalang kagetnya, tanpa terasa air muka mereka berubah hebat. Bayangkan saja, ujung tumbak itu tidak berhasil mereka. Tangkap, tapi sempat berganti arah, maka pada detik itu sesungguhnya jiwa sendiri sudah tergenggam di tangan lawan, kalau saja ujung tumbak itu bukan menancap di tanah, tapi menyamber ke perut mereka, apakah jiwa mereka dapat diselamatkan? Karena berhasil mempermainkan keempat orang itu, Ciu Pek Tong sangat senang, baru saja dia mau keluar kemah, tiba-tiba Cucong berseru, Eh, Ciu Loh Sian Sing, kesaktianmu sungguh jarang ada di dunia ini. Biarlah ku beri selamat padamu dengan suguhan secawan arak ini. Berbareng ia terus menyodorkan secawan arak yang sudah disiapkan kehadapan Ciu Pek Tong. Tanpa pikir Ciu Pek Tong terima suguhan itu dan sekali tenggak habislah isi cawan itu. Kembali Cucong mengaturkan satu cawan arak dan berkata, Sekarang aku mewakili ong ia menyuguh hengkau satu cawan. Segera Ciu Pek Tong menghabiskan lagi arak itu, baru saja Cucong hendak menyuguh lagi cawan ketiga, Sekonyong-konyong Ciu Pek Tong berteriak, Hayah, celaka. Perutku mules, Aku mau berak berbareng itu. Ia terus berjongkok sambil membuka kolor celana terus hendak memberak di tengah kemah. Dengan menahan rasa gelinya Kim Lun Ho Atong membentak untuk mencegah perbuatan Ciu Pek Tong yang tidak senonoh itu. Keterangan gambar. Dengan menggunakan sumpit masing-masing siu siang ca adu betot daging melawan Kim Lun Ho Atong. Dalam waktu sekejap mereka sudah beradu kekuatan tiga babak. Ciu Pek Tong tampak melengah sejenak, habis itu berteriak pula, Hi, mu isnya perut ini tidak beres, rasanya bukan kebelet mau berak. N.Y.O.K. memandang sekejap ke arah Cucong, pahamlah diaduduknya perkara, ia tahu hosyo itulah menaruh racun di dalam arak yang disuguhkan kepada Ciu Pek Tong, tapi ia merasa tidak tega bila orang tua yang polos dan jenaka itu sampai mati keracunan, baru saja dia mau memperingatkan agar kubilai ditawan untuk memaksa Cucong memberikan obat penawar racun, mendadak didengarnya Ciu Pek Tong berseru pula. Ah, salah, salah. Kiranya arak beracun yang kuminum terlalu sedikit. Lantaran itulah perut menjadi mules, Hei, hosyo, lekas, tuangkan lagi tiga cawan arak beracun. Keruan semua orang saling pandang dengan bingung, sedangkan Cucong menjadi ketakutan kalau-kalau Ciu Pek Tong mendadak ngamuk sebelum ajalnya, mana dia berani mendekatinya, jangankan disuruh memberi arak lagi. Karena itu Ciu Pek Tong lantas maju mendekati meja, cepat Kim Lun Ho Atong mengadang di depanku bilai untuk melindunginya. Tapi Ciu Pek Tong ternyata tidak bermaksud menyerang, dengan sebelah tangan memegangi celana yang kedodoran, tangan lain terus angkat poci yang berisi arak. Teracun, sekaligus ia tenggak habis seluruh isi poci itu, satu tetes pun tidak tersisa. Di tengah rasa bingung dan kaget semua orang, Ciu Pek Tong malah tertawa terbahak-bahak, katanya, nah, beginilah baru segar rasanya, perut terlalu banyak barang kotor dan beracun, harus serang racun dengan racun. Habis itu mendadak mulutnya terbuka, suatu arus arak terus menyembur ke arah Cucong. Cepat Kim Lun Ho Atong samber meja di sebelahnya untuk menangkis, arak berbisa itu tepat menyerempet di muka meja dan munkrat kemana-mana. Sambil bergelak tertawa Ciu Pek Tong melangkah pergi, sampai di depan kemah, mendadak timbul lagi pikirannya yang jahil, ia tarik tali kemah dan dibetot sekuatnya, kontanti yang penyanggah kemah itu patah, seketika kemah besar yang terbuat dari kulit itu amruk, kubilai, Kim Lun Ho Atong, N.I.O. Ko dan lainnya terkurung semua di bawah. Ciu Pek Tong kegirangan, ia melompat ke atas kemah amruk itu dan berlari-lari kian kemari beberapa kali sehingga semua orang yang terkurung di bawah kemah itu seluruhnya terinjak olehnya. Dari bawah kemah Kim I Un Ho Atong melontarkan suatu pukulan dan tepat mengenai telapak kaki Ciu Pek Tong, karena tidak tersangka-sangka, Ciu Pek Tong terpental dan berjumpalitan di udara sambil berteriak, haha, menarik, menarik. Lalu pergilah dia tanpa pamit. Waktu Kim I Un Ho Atong dan lainnya merangkat keluar dengan melindungi kubilai, para pengawal juga cepat memasang kemah baru, sementara itu Ciu Pek Tong sudah menghilang. Ho Atong dan lainnya sama minta maaf kepada kubilai atas kelalaian mereka yang kurang cermat mengawal Seng Pangeran, namun kubilai cukup bijaksana, sedikitpun ia tidak menyalahkan mereka, hanya berulang ia memuji kelihayan Ciu Pek Tong, dan menyesal karena tak dapat menarik orang kosan begini ke pihaknya. Dengan sendirinya Kim Lun Ho Atong dan lainnya merasa iri dan malu pula. Kemudian perjamuan diperbarui, kubilai berkata, sudah sekian kali pasukan Mongol menggempur siang yang, tapi tak berhasil. Kabarnya para pahlawan Tiong Goan sama berkumpul dan bertahan di sana, sekarang Ciu Pek Tong ini pergi ke sana, lagi untuk membantu, sungguh sulit urusan ini, entah kalian mempunyai akal bagus tidak? Nimo Sing berwatak berangasan segera ia mendahului buka suara, meski ilmu silat tua bangka si Ciu itu sangat tinggi, tapi kepandayan kita juga tidak rendah, harap saja Ong ia melancarkan serangan sekuatnya, biarlah kita menghadapi mereka, prajurit lawan prajurit, panglima lawan panglima, biarpun di Tiong Goan banyak pahlawan, tapi benua barat juga banyak jagoan. Meski betul juga ucapanmu, tapi segala sesuatu harus ditimbang secara masak, kata kubilai. Untuk memenangkan suatu pertempuran kita harus dapat menilai kekuatan lawan dan kekuatan sendiri. Bicara sampai di sini, tiba-tiba di luar kemah ada orang berteriak, sudah ku katakan aku tak mau pergi, mengapa kalian terus memaksa saja? Sekali ku bilang tidak mau ya tetap tidak mau. Dari suaranya itu jelas di ala Ciu Pek atau entah mengapa sudah pergi dia datang lagi dan sedang berbicara dengan siapa? Tentu saja semua orang sangat tertarik dan lari keluar kemah untuk melihat apa yang terjadi, tapi sebelum kubilai memberi tanda, tiada seorang pun yang berani meninggalkan tempat duduknya. Rupanya kubilai tahu pikiran mereka, katanya dengan tertawa, marilah kita melihatnya, entah sedang bertengkar dengan siapa si orang tua nakal itu. Waktu mereka keluar kemah, tertampaklah Ciu Pek Tong berdiri jauh di tanah lapang sebelah barat sana, ada empat orang lagi yang berdiri mengelilinginya dalam posisi mengepung, hanya sebelah timur saja yang terluang, sambil mengepal dan ngotot, berulang Ciu Pek Tong hanya menyatakan, tidak mau. Tidak mau. N.I.O. Kau menjadi heran, kalau saja orang tua nakal itu bilang tak mau pergi, siapa lagi yang mampu memaksanya dan perlu ribut mulut begitu tanda seru waktu mengawasi keempat orang itu, ternyata semuanya berseragam jubah hijau model kuno, jelas bukan pakaian model pada zaman itu, tiga di antaranya lelaki memakai kopiah besar, seorang lagi perempuan muda. Keempat orang bersikap tenang dan ramah, terdengar lelaki yang berdiri di sebelah utara berkata, kami tidak ingin membuat susah padamu, soalnya engkau telah mengobrak abrik tempat kami, menjungkir kantungku, mematahkan lengci, sejenis rumput obat, merusak kitab pusaka dan lainnya yang merusak, kalau engkau tidak menjelaskan sendiri duduknya perkara kepada guru kami, apabila diketahui guru kami. Sungguh kami tidak berani menanggung hukuman yang akan dijatuhkan beliau. Kau dapat mengatakan semua itu adalah perbuatan seorang hutan yang kebetulan menerobos ke situ, kan segala urusan menjadi beres ujar Ciu Peltong dengan tertawa seperti anak kecil. Jadi tuan sudah pasti tak mau ikut pergi tanda seru tanya lelaki kekar tadi. Ciu Peltong hanya menjeleng kepala saja. Mendadak lelaki itu menuding ke belakang Ciu Peltong dan berseru, hi, siapa itu dan begitu Ciu Peltong menoleh, cepat lelaki itu beri tanda kepada kawan-kawannya, serentak keempat orang membentangkan sebuah jaring hijau terus menutup ke atas kepala Ciu Peltong. Gerakan keempat orang itu sudah terlatih, caranya aneh pula, biarpun ilmu silat Ciu Peltong mahasakti, sekali terkurung oleh jaring ikan, seketika ia menjadi kebuakan dan tak berdaya, dengan cepat keempat orang itu lantas meringkus tubuh Ciu Peltong dengan tali jaring, setelah kencang, dua lelaki itu lantas memanggulnya, perempuan muda dan lelaki satunya lagi mengawal dari samping, mereka terus berlari. Kejadian ini sungguh aneh dan langkah keempat orang itu secepat terbang. Gaya ginkang mereka ternyata belum pernah dikenal. Segera N.I.O.K. memburu dan berseru, hi, kalian hendak membawanya kemana? Akan tetapi keempat orang itu tidak menggubrisnya dan tetap berlari ke depan, karena tertarik, N.I.O.K. terus mengejar. Hoa Tong dan lainnya juga menyusuinya. Beberapa li kemudian, sampailah di tepi sebuah sungai tertampak Ciu Peltong digotong ke atas sebuah perahu terus didayung pergi oleh keempat orang itu. Cepat N.I.O.K. dan lainnya mencari sebuah perahu dan memburu dengan kencang, arus sungai itu ternyata berliku-liku, setelah memutar beberapa tikungan, mendadak kehilangan jejak perahu tadi. Nimo Sing melompat ke atas tebing, seperti keragesitnya ia merangkak ke atas, dari situ ia memandang sekelilingnya, dilihatnya perahu kecil yang ditumpangi keempat orang berseragam hijau tadi sedang menyusuri sebuah sungai yang sangat sempit, sungai kecil itu adalah cabang sungai tadi, ujung sungai kecil yang bertemu dengan muara sungai besaran itu tertutup oleh semak pohon yang lebat, kalau tidak dipandang dari ketinggian siapapun takkan mengetahui di balik lembah pegunungan itu ternyata masih ada dunia lain. Lekas Nimo Sing melompat turun, dengan pelahan ia tancapkan kakinya di atas perahu, perahu kecil itu hanya bergoyang sedikit saja tanpa menimbulkan guncangan berarti holatong dan lain sama berseru memuji melihat ginkangnya yang bagus itu. Nimo Sing lantas menunjukkan arahnya dan cepat perahu itu didayung balik, lalu menerobos semak pohon lebat itu. Perahu itu terus meluncur dengan cepat, tertampak tebing gunung menjulang tinggi di kedua tepi sungai yang sempit itu sehingga langit kelihatannya seperti satu garis saja. Setelah beberapa li lagi, bagian depan di tengah sungai itu teralang oleh sembilan potong batu besar yang menonjol di permukaan sungai sehingga perahu mereka tidak dapat melintasi. Wah, celaka! Perahu ini tak dapat digunakan lagi seru B. Kongco. Tubuhmu segede kebau, boleh kau angkat perahu ini ke sebelah sana, kata Siaw Siam Chu dengan suara melengking. Mana aku kuat, kecuali kau jawab B. Kongco dengan gusar. Memangnya Kim Lun Hoat Ong lagi ragu kera bagaimana melintasi rintangan ke sembilan batu karang itu, demi mendengar pertengkaran B. Kongco dan Siaw Siam Chu, tiba-tiba pikirannya tergerak. Kalau mengandalkan tenaga seorang tentu siapapun tak mampu mengangkat perahu itu, tapi kalau enam orang bergotong royong, kan segala persoalan menjadi mudah dipecahkan. Karena itu ia lantas berkata, Hi, bagaimana kalau kita bernam lakukan bersama saja? Adik N. Yeo, In Heng dan diriku di sisi sini, Saudara Nimu, Siaw Heng dan B. Heng di sisi sana. Serentak semua orang bersorak setuju dan menuruti petunjuk Kim Lun Hoat Ong, enam orang terbagi dan berdiri dua sisi, karena sungai itu sangat sempit, dengan berdiri di sisi tepian tangan mereka masih dapat meraih pinggir perahu. Begitulah ketika Kim Lun Hoat Ong memberi komando, serentak enam orang mengerahkan tenaga kontan perahu itu. Terangkat melintasi sepotong batu karang yang mengalang di tengah sungai itu. Tukang perahu yang berduduk di atas perahu belum lagi menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu terasa seperti terbang di udara, saking kagetnya ia jerit khawatir. Di tengah jerit kaget dan tertawa senang, berturut perahu itu telah melintasi sembilan batu pengalang itu, lalu semua orang melompat kembali ke atas perahu dengan tertawa gembira, lalu tukang perahu yang masih melongo itu diperintahkan lekas mendayung lagi. Sebenarnya keenam orang itu saling curiga-mencurigai dan suka bertengkar, tapi setelah mendalami kerjasama ini, tanpa terasa mereka menjadi lebih akrab dan mulai pasang ngomong. Kata Xiao Xiang Chu, betapapun kepandayan kita bernam ini boleh dikatakan terhitung jago kelas satu di dunia persilatan, dengan tenaga gabungan kita memang tidak sulit untuk mengangkat perahu ini, akan tetapi mereka. Ya, benar, mereka hanya empat orang, masakah mereka pun mampu mengangkat perahu dan melintasi sembilan batu karang tadi tukas ni Mosing. Teringat hal itu, mereka sama merasa heran. Tidak lama, berkatalah In Kik Si, perahu mereka memang lebih kecil, tapi jumlah mereka juga lebih sedikit daripada kita. Kalau mereka berempat mampu mengangkat perahu itu, maka kepandayan mereka pun harus dipuji. Nona cantik muda belia, apapun juga pasti tidak mempunyai kemampuan sebesar itu, kata Nimo Sing. Kukira mereka pasti mempunyai Caroline yang seketika tak dapat kita pecahkan. Kim Iun Ho Atong tersenyum dan berkata, manusia tak boleh dinilai dari lahiriahnya, misalnya saudara NIO kita ini, meski usianya masih muda, tapi memiliki ilmu maha tinggi, jika kita tidak menyaksikan sendiri, siapa yang mau percaya? Ah, sedikit kepandayan ku ini apa artinya ujar NIO ko dengan rendah hati? Tapi keempat orang berseragam hijau itu mampu meringkus Ciu Pek Tong yang maha sakti itu, tentu mereka pun mempunyai kepandayan sejati. Kinilaga lagu NIO ko sudah sejajar dengan Sio Siang Chu dan lainnya, karena semua orang sudah menyaksikan caranya menyambut samberan piring yang disambitkan Ciu Pek Tong tadi, maka tiada seorang pun yang berani lagi meremehkan dia. Di antara ke-6 orang usia NIO ko paling memuda, sedangkan Kim Lun Ho Atong, Be Kong Cho dan Nimo Sing bertiga baru sekarang ini menginjak daerah Tionggoan, Sio Siang Chu juga lebih sering dirakat di pegunungan sunyi dan jarang bergaul dengan halayak ramai, hanya In Kek Si saja yang sangat paham terhadap kejadian di dunia persilatan daerah Tionggoan dengan aneka macam aliran serta tokohnya. Tapi bagaimana asal-usul keempat orang berbaju hijau tadi ternyata tak diketahuinya. Selagi mereka berbincang keandahan orang berbaju hijau itu, sementara itu perahu telah sampai di ujung sungai kecil itu, jalan menjadi buntu, terpaksa mereka menyuruh tukang perahu tinggal di perahunya mereka bernam lantas. Melempat ke tepi sungai, dengan mengikuti sebuah jalanan kecil mereka terus menyusuri lembah gunung yang rindang itu. Untungnya jalan kecil itu hanya satu sehingga mereka tidak sampai salah arah, namun jalanan itu makin lama makin meninggi dan makin terjal, sampai akhirnya sukar dibedakan lagi mana jalannya di antara batu padas yang berserakan itu. Kim Lun Ho Atong dan lainnya bertenaga dalam tinggi, dengan sendirinya mereka tidak susah menempuh jalan pegunungan yang curam itu, hanya Bekong Cho seorang saja, karena ginkangnya tidak setinggi ke lima orang kawannya, ia sudah mulai terengah-engah, kalau saja dia tidak ditarik N.I.O. Ko, In Kek Si dan Kim Lun Ho Atong, beberapa kali ia hampir terjerumus ke dalam jurang. Baru sekarang Bekong Cho merasakan kelemahannya sendiri, meski memiliki tenaga sebesar kebau, tapi bicara tentang tenaga dalam jelas masih selisih jauh dengan orang lain, meski dia seorang kasar, tapi diam-diam japun tahu diri dan malu hati. Sementara itu hari sudah mulai gelap, tapi jejak keempat orang berbaju hijau masih belum diketemukan, selagi mereka merasa gelisah, tiba-tiba di kejauhan tertampak beberapa gunduk api unggun yang sedang menyala, seketika mereka bergirang bahwa di lembah pegunungan itu ada cahaya api, dengan sendirinya di sana juga ada penduduknya, kecuali beberapa orang berbaju hijau tadi, orang biasa tentunya juga tak dapat bertempat tinggal di j tempat securam ini. Begitulah mereka lantas berlari lebih cepat ke sana, dalam sekejap saja Be Gong Cho sudah tertinggal jauh di belakang, kecuali N.I.O. Ko, empat orang lainnya sudah banyak. Berpengalaman biarpun berlari secepatnya, tapi mereka pun menyadari sedang berada di daerah berbahaya, maka mereka sama was-was terhadap segala kemungkinan. Namun begitu mereka pun bertambah-tambah mengingat kini mereka datang berenam, dengan gabungan tenaga mereka berenam, rasanya tidak perlu gentar terhadap siapapun juga. Tidak lama sampailah mereka di suatu tanah lapang di atas puncak gunung itu, terlihat empat gundukan api yang sangat besar sedang berkobar dengan hebatnya. Waktu mereka mendekati, maka tertampaklah dengan jelas bahwa gundukan api besar itu masing-masing mengitari sebuah rumah batu kecil di tengah, di pinggir rumah batu itulah tertimbun kayu bakar yang berkobar itu entah barang apa di dalam rumah batu itu yang lagi dibakar. Nimo Sing datang dari negeri Tiantiok, dia mahir ilmu yoga dan tidak takut pada api, segera ia melompat maju dan mendekati rumah batu di ujung timur sana, ia mendorong pintunya dan terpentanglah seketika, tertampak rumah batu itu kosong melompong tiada isinya, hanya di lantai duduk, seorang lelaki baju hijau, kedua tangannya tersingkap di depan dada sebagai penganut agama Buddha, tubuhnya kelihatan menggigil air mukanya tampak meringis menahan derita. Heran sekali ini Mo Sing, ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang itu. Apakah sedang berlatih semacam mekang? Tapi tampaknya bukan. Waktu mengamat-amati lebih jelas, kiranya kaki dan tangan orang itu terikat oleh rantai besi dan terikat pula pada tiang di belakangnya. Ia coba memeriksa lagi rumah batu kedua dan ketiga, keadaannya ternyata serupa dengan rumah pertama, rumah keempat rada berbeda, sebab yang terikat di situ adalah seorang gadis berbaju hijau, jelas keempat orang ini adalah orang yang menangkap ciu pektong dengan jaring ikan itu. Cuma si Tuan Akal itulah yang tak kelihatan bayangannya. N.I.O.K. dan lain-lain ikut memandang ke dalam rumah itu dan semuanya ikut heran dan terkesiap, kelihatan api semakin berkobar dan pasti luar biasa panasnya, keempat orang itu menjadi seperti dipanggang hidup-hidup. Tindak Tandruk N.I.O.K. biasanya memang tidak suka memikirkan bagaimana akibatnya, selain itu ia justru dilahirkan dengan perasaan yang suka kepada keindahan dan dengan sendirinya juga suka kepada perempuan cantik. Ia pikir ketiga lelaki itu tidak menjadi soal biarpun mampus terpanggang, tapi nona jelita ini kan harus dikasehani. Segera ia mengambil sepotong ranting pohon dan digunakan memadamkan api yang berkobar di tepi rumah batu yang didiami si Nona. Tidak lama B.Kongco juga menyusul tiba, tanpa bertanya ia pun membedol sebatang pohon kecil dan membantu N.I.O.K. memadamkan api, tidak lama api dapat diatasinya. N.I.O.K. bermaksud memadamkan api pada rumah yang lain, tiba-tiba si Nona Baju Hijau berkata, cuan tamu harap berhenti agar tidak menambah dosa kami. Selagi N.I.O.K. merasa bingung dan hendak tanya apa artinya, tiba-tiba dari balik rumah muncul seorang dan berseru, kok cu, pemilik lembah, ada perintah, karena ada. Tamu, maka hukuman sementara ditunda, keempat murid diperintahkan melayani tamu sebaiknya. Nona Baju Hijau itu mengiakan dan menyatakan terima kasih, lalu orang yang bicara itu melompat masuk ke rumah batu, ia mengeluarkan sebuah kunci yang amat besar untuk membuka gembok pada rantai si Nona, begitulah berturut-turut keempat, orang itu telah dibebaskan, habis itu dia terus berlari pergi tapi memandang sekejap kepada N.I.O.K. dan lain-lain. Keempat orang yang terantai di dalam rumah batu tadi lantas keluar semua dan memberi hormat seorang di antaranya berkata, maafkan jika tadi kami tak dapat menyambut kedatangan Tsuwon sekalian, lalu ia tuding tanah lapang di sebelah timur sana dan menyambung, silakan duduk saja di sana, rumah terlalu panas terbakar, sukar untuk menerima tamu di dalam rumah. Kim Lun Ho Atong mengangguk tanda setuju, baru saja mau melangkah ke sana, mendadak Nimo Sing berkata, semakin panas semakin menyenangkan, habis itu dengan lagak tak takut mati ia terus melangkah masuk ke dalam rumah batu yang terletak di tengah dan masih dikelilingi oleh api yang berkobar itu. Gambar Hei, adik cilik, siapa namamu aku S.I.O. bernama kau siapakah gurumu? Guruku seorang perempuan jelita, ilmu silatnya, tinggi, orang lain dilarang menyinggung namanya. Semua orang melengak dan tahu kakek keling cebol itu sengaja pamer kepandayan, siyaus yang cuma dengus satu kali, segera ia pun menyusul ke dalam rumah itu. Wah, jangan sampai orang persi berubah menjadi daging panggang, ujarin keksi dengan tertawa, walaupun begitu katanya, tanpa ragu ia pun ikut masuk ke dalam rumah. Kim Lun Ho Atong paling tenang dan pendiam, tanpa bicara ia pun masuk ke situ. Sudah tentu Bekong Cho juga tidak mau ketinggalan tapi baru sampai di ambang pintu, sekonyong-konyong hawa panas terasa membakar, ia berseru, ah, lebih baik ku cari angin saja di bawah pohon sana, habis itu ia terus berlari ke bawah pohon dan duduk istirahat. Kini tertinggal N.I.O. Ko saja, baru saja dia mau masuk ke rumah itu, mendadak si nona baju hijau tadi berkata padanya, jika cuan tamu ini takut panas, bagaimana kalau silakan berduduk istirahat di sana bersama cuan itu. Rupanya dia merasa terima kasih atas bantuan. N.I.O. Ko tadi yang telah memadamkan api, pula melihat usianya masih muda, ia pikir N.I.O. Ko pasti tidak mampu menahan hawa panas di dalam rumah yang mirip di panggang itu. Tak terduga N.I.O. Ko tetap melangkah ke sana, ia ijat paling dengan tertawa dan berkata, biarlah aku duduk sebentar di dalam, kalau tidak tahan tentu aku akan keluar. Sesudah di dalam rumah, ia duduk di sebelah Kim Lun Ho Atong, keempat lelaki perempuan berseragam hijau itu pun ikut masuk dan duduk di sisi I.I.O. sebagai tuan rumah, seorang di antaranya lantas bertanya, maaf, sekiranya boleh kami mengetahui nama tuan-tuan yang terhormat? L.N.K.C. paling lancar men mulut, dengan tersenyum ia memperkenalkan kelima orang kawannya, akhirnya ia berkata, Chai Hai sendiri bernama N.K.C. berasal dari Persi, kepandaianku selain makan nasi adalah cari duit, berbeda dengan beberapa kafanku ini, mereka memiliki ilmu sakti yang sukarku terangkan. Tempat kami ini bernama Cui Sian Kok, biasanya jarang dikunjungi orang luar, kata orang tadi. Maka kami merasa beruntung dapat kunjungan tuan-tuan sekarang. Entah tuan-tuan ini ada keperluan apa, Sudilah kiranya memberitahu? Kami melihat kalian meringkus lo antong-ciu pektong dan dibawa ke sini, karena rasa ingin tahu, maka kami telah ikut ke sini. Tak terduga kami dapat menyaksikan peristiwa aneh pula di sini, jawabin Keksi. Selamatanya jawab kedua orang itu, suhu panas di dalam rumah telah bertambah hebat, Nimo Sing dan Siao Sian Chu sudah lantas duduk bersila. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, satu patah kata pun mereka tidak buka suara, soalnya lewekang yang mereka latih itu dikala mengerahkan tenaga sekali-kali tidak boleh membuka mulut. Dalam pada itu, akhirnya In Keksi sendiri pun terngah-ngah nafasnya, suara pun terputus-putus. Rupanya lewekang keempat orang baju hijau itu berbeda. Lewekang orang lain, juga sudah biasa melawan hawa panas itu, meski kepandayan mereka terbatas, tapi masih sanggup bertahan. Maka orang pertama tadi berkata pula, jadi orang tua yang mengacau itu si Ciu. Pantas dia berjuluk Lohan Tong, nyatanya sudah tua masih nakal seperti anak kecil. Apakah kalian juga sehaluan dengan si tua nakal itu? Tanya orang baju hijau kedua. In Keksi menjawab, kami, kami ti, tidak. Melihat kawannya sudah megap-megap dan tidak sanggup melanjutkan ucapannya, cepat Kim Lun Hoa Tong menyambung, kami juga baru kenal dia tadi, Duleh dikatakan tiada hubungan apapun. Meski perkataan Kim Iun Hoa Tong dapat di ucapkan dengan lancar, tapi sebenarnya cukup makan tenaga, diam-diam ia mendongkol terhadap Nimo Sing yang sejak tadi duduk diam saja, padahal gara-gara Nimo Sing yang sok aksi dan mendahului masuk rumah ini, kalau tidak, tentu mereka tidak perlu tersiksa. Sekarang Nimo Sing duduk terpekur tanpa menggubris orang lain, kalau sebentar para teman tak sanggup membuka mulut, bukankah akan ditertawai pihak lawan? Karena rasa gemas itu, tanpa terasa Kim Lun Hoa Tong melotot kepada Nimo Sing, namun orang keling itu tetap pejam matu dan bersema di tanpa ambil pusing. Hanya Nimo Ko saja ternyata dapat duduk dengan tenangnya, ia pernah tidur selama beberapa tahun di atas depan kumala dingin yang terdapat di kuburan kuno itu, biarpun dalam keadaan tidur nyenyak tubuhnya secara otomatis telah biasa mengatur suhu yang berubah setiap waktu, maka untuk melawan hawa panas sekarang sedikitpun dia tidak merasa sulit. Begitulah orang baju hijau pertama tadi membuka suara lagi, lawan tong itu telah menyusup kecui sianko kami ini dan membikin kacau. Membikin kacau bagaimana? Apakah benar dia telah membakar rumah, merobek kitab dan sebagainya seperti tuduhan kalian tukas N.I.O. Ko? Semua orang menjadi terheran-heran melihat N.I.O. Ko masih sanggup membuka suara dengan lancar, sedikit tiada ubahnya seperti biasa, padahal pemuda ini juga sudah duduk sekian lamanya di dalam rumah batu yang panas ini. Karena itu semua orang sama memandang padanya, kecuali Nimo Sing yang masih tetap memejamkan matu dan tidak pusing terhadap kejadian di sekitarnya. Terdengar orang baju hijau tadi menjawab pula, memang begitulah. Waktu itu aku diperintahkan guruku menunggui Anglo yang menggembeleng obat, entah kira bagaimana mendadak tua bangka itu menerobos masuk ke situ dan mengajak ngobrol padaku ke timur dan ke barat, dia mengajak menteka teki segala dan menantang taruhan padaku, sungguh sinting dia. Padahal aku sedang sibuk menunggui Anglo yang sedang menyala, aku tidak sempat mengusir dia, terpaksaku anggap tidak mendengar rocehannya, tak terduga mendadak dia mengayun kakinya, Anglo yang kutunggu itu telah ditendang fa hingga terguling. Dan dia malah menyalahkan kau karena kau tidak menggubris dia, betul tidak kata N.I.O. Ko dengan tertawa. Benar, memang begitulah, kata si nona baju hijau tadi, waktuku dengar suara ribut, ku tahu telah terjadi keonaran. Baru aku hendak meninggalkan kamar penyimpan Leng Cicau yang kutunggui itu, mendadak kakek aneh itu sudah menerobos tiba, sekali pegang, kontan dia bedol dan dipatahkan menjadi dua sebatang Leng Cicau yang sudah berumur lebih 400 tahun. Wah, lawan tong itu sungguh terlalu, sebatang Leng Cicau yang sudah hidup lebih 400 tahun tentulah benda mestika yang perlu disayang. Ujar N.I.O. Ko sambil geleng kepala dengan tertawa. Padahal ayahku telah merencanakan Leng Cicau ini akan dimakan bersama ibu teriku pada hari pernikahan mereka nanti, siapa tahu Tuan Akal telah membuat kacau semuanya itu, maka tidak perlu dijelaskan lagi apabila ayahku menjadi murka kata si nona baju hijau. Apa boleh kami mengetahui nama ayahmu yang terhormat tanya N.I.O. Ko, tanpa sengaja kami menyusup ke sini, tapi nama Tuan rumah sampai saat ini belum diketahui sungguh terasa kurang sopan. Nona baju hijau itu tampak sanksi untuk menjawab, maka seorang lelaki baju hijau yang lain lantas berkata, sebelum diizinkan kok cu, maafkan jika kami tidak dapat memberi keterangan. N.I.O. Ko pikir orang-orang ini tentulah orang kosen yang hidup di dunianya sendiri maka tidaklah heran jika mereka tidak mau menjelaskan asal-usul mereka. Maka ia lantas bertanya pula, dan kemudian bagaimana dengan lo antong itu? Pada saat itulah terlihat inkiksi berbangkit lalu melangkah cepat keluar rumah dengan sempoyongan. Rupanya orang persi itu sudah tidak tahan lagi hawa panas. Maka orang baju hijau ketiga ikut bicara. Orang tua si ciu itu tidak mau kepalang tanggung, dia menerobos lagi ke dalam kamar tulis guru kami dan merobek beberapa buah kitab pusaka, dalam pada itu kedua suhengku dan sumuai ini telah memburu tiba, kami berempat akhirnya tetap tak dapat merintangi dia. Belum habis ucapannya, mendadak terlihat tubuh siyao siangcu melayang keluar rumah, dia tidak berdiri, tapi masih tetap duduk bersilah. Gerakan tubuhnya yang gesit itu tanpa berdiri itu sungguh luar biasa. N.I.O. Ko tersenyum, lalu berkata pula, watak lawantong itu sungguh teramat aneh, ilmu silatnya juga sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur, pantas kalau kalian tak dapat menghalangi dia. Malahan dia belum selesai, dia masuk lagi ke kamar senjata, tutur orang kedua, tapi lantaran di situ cuma senjata melulu, dia terus menyalakan api sehingga lukisan dan seni tulisan yang bergantung di dinding semuanya terbakar. Kami sibuk memadamkan api, peluang itu telah digunakan olehnya untuk kabur. Oh, makanya kemudian kalian mengejarnya dan berhasil menawannya dengan jaring ikan, kata N.I.O. Ko. Mendadak Kim Lun Ho Atong juga berbangkit sambil menggeliat pinggang yang pegal, katanya dengan tertawa, adik cilik, aku pun merasa tidak tahan lagi, perlu cari angin. Keluar saja, kau pun jangan paksakan diri, racun api ini tidak boleh dibuat permainan habis, berkata ia terus melangkah keluar dengan tenang. Sinona baju hijau berkata kepada N.I.O. Ko, hampir semua tetamu telah keluar, kami berempat sesungguhnya juga tak tahan lagi, bagaimana kalau kita bicara di bawah pohon di luar sana? N.I.O. Ko tersenyum dan mengiakan, lalu ia berdiri dan berkata kepada N.I.O. Singh, Hi, saudara tua, kau mau keluar tidak? Siapa adugan N.I.O. Singh masih tetap pejam matu dan diam saja, waktu N.I.O. Ko mendorong pelahan pundaknya, kontan N.I.O. Singh roboh di lantai N.I.O. Ko terkejut, cepat ia membangunkannya. Rupanya dia pingsan karena hawa yang teramat panas ini, setelah mendapat angin silir di luar tentu akan siuman kembali, ujar si lelaki baju hijau pertama tadi. Diam diam N.I.O. Ko merasa gelit terhadap kemampuan dengan keling tua yang sok aksi itu, segera ia jinjing tubuh N.I.O. Singh yang kurus kecil itu dan dibawa keluar. Begitulah semua orang lantas duduk mengitar di bawah pohon, keempat orang baju hijau itu tiada hentinya memuji kehebatan lewekang si N.I.O. Ko. Kami berempat harus bicara secara bergiliran, setelah buka mulut harus mengerahkan tenaga untuk melawan suhu panas dan pembicaraan disambung oleh yang lain, tapi tuan N.I.O. ini dapat sekaligus melayani pembicaraan kami berempat. Tanpa berhenti sungguh sangat mengagumkan tenaga dalamnya yang ihai, demikian kata orang pertama tadi. Tiba-tiba orang kedua menyambung, eh, suko, aliran lewekang tuan N.I.O. ini tampaknya sangat mirip dengan ibu guru kita yang baru itu. Hati N.I.O. Ko tergerak tanpa pikir ia terus tanya, siapakah ibu guru kalian? Tapi segera ia menyadari ketidak sopanan pertanyaannya itu ketika keempat orang baju hijau itu saling pandang dengan air muka yang aneh tanpa menjawab. In kik si tahu N.I.O. Ko merasa kikuk dan perlu dialihkan pokok pembicaraan mereka, maka cepat ia menimbrung, sebenarnya sebab apakah lo antong itu mengamuk, padahal tabiat nefak tidaklah jelek meski kelakuannya memang nakal. Dia bilang usia ayahku sudah sebanyak itu, tapi masih ingin, belum si nona baju hijau habis berbicara, mendadak kawannya yang pertama tadi menyambung, ah, lo antong itu memang sinting, mana ucapannya dapat dipegang buntutnya, oh, ya, kalian datang dari jauh, tentu sudah lapar, silakan dahar sekadarnya ke sana. Bagus. Bagus kontan B.Kongco bersorak bicara makan, dia paling bernapsu. Sementara itu pernapasan Nimo Sing belum lagi lancar kembali, dia terus angkat tubuh seng kawan yang kecil itu dan dikempit terus mendahului menuju ke arah yang ditunjuk lelaki baju hijau tadi. Tempat bersantap juga sebuah rumah batu yang sederhana, tidak banyak alat perabotnya, tapi sangat luas. Keempat orang baju hijau tadi masuk dapur sendiri untuk menyiapkan daharan, tidak lama perjamuan lantas dimulai. Meja penuh dengan sayur mentah dan buah-buahan belaka, tiada makanan dari daging atau ikan dan juga tiada satupun yang dimasak. Makan tanpa ikan daging bagi B.Kongco jelas tidak menarik, maka ia menjadi kecewa melihat meja itu tiada sesuatu daharan enak selain sayur mentah dan buah-buahan. Di sini selamanya tidak kenal makanan berjiwa dan tidak pakai asap api, maka diharap tuan-tuan suka maklum, kata orang pertama tadi. Masakah tidak pakai api segala? Tadi kalian kan membakar rumah dengan api ujar B.Kongco. Itu adalah kera hukuman kokcu, kata orang kedua. Lalu lelaki baju hijau ketiga menyambung, silahkan dahar. Tanda seru lalu ia ambilkan sebuah botol dan menuangkan setiap orang satu mangkok air jernih. B.Kongco mengira disuguh arak, ia tidak makan daging juga tak jadi soal asalkan dapat minum arak. Tanpa pikir ia terus angkat mangkoknya dan ditenggak, tapi rasanya tawar, baru sekarang ia tahu isi mangkok itu adalah air. Dasar, wataknya memang kasar, segera ia berteriak, Hi, majikan kalian itu sungguh kikir, masakah arak saja tidak disuguhkan kepada tamu. Di lembah ini dilarang minum arak, peraturan ini sudah turun-temurun selama beratus tahun, harap tuan-tamu suka memaafkan, kata orang pertama tadi. Sinona baju hijau juga berkata, hanya dalam kitab saja kami pernah membaca tulisan arak, tapi sebenarnya, bagaimana rasanya arak, selama hidup tak pernah kami lihat, menurut tulisan dalam kitab, katanya arak dapat mengacaukan pikiran sehat, tentunya juga bukan barang baik. N.I.O. Ko dan lainnya adalah orang yang sudah biasa hidup bebas di dunia kangung, mereka merasa kurang cocok dengan lagak lagu keempat orang itu, apalagi sejak mulai bicara tadi belum pernah tertampak air muka mereka mengunjuk senyum, walaupun juga tidak menjemukan, tapi boleh dikatakan tidak menarik. Karena itu mereka hanya makan nasi saja. Selakanya nasi itu pun mentah, yaitu beras yang digiling halus dan dicampur air melulu, tentu saja rasa katulnya sangat terasa sehingga sukar ditelan saja sekadar tangsal perut. Hanya Bekong Cho yang bertubuh besar kekar, setiap kali makan sedikitnya 8-9 mangkok besar, tentu saja dia tidak puas akan suguhan itu, sambil makan nasi beras mentah itu ia terus menggerundel tiada hentinya. Aneh juga, keempat orang baju hijau itu ternyata tidak ambil pusing terhadap gerundelan Bekong Cho, semula mereka masih minta maaf kepada tamunya, tapi kemudian mereka pun tidak menanggapi apapun, mereka anggap makan nasi mentah dan minum air tawar adalah kehidupan yang wajar. Selesai bersantap, Bekong Cho berkawak ingin pulang saja malam itu juga, tapi kelima orang kawannya merasa tertarik oleh macam-macam keanehan di lembab gunung ini, mereka sama ingin mencari tahu duduknya perkara, maka In Kek Si coba memberi pengertian kepada Bekong Cho, katanya. Beheng, kita sudah datang di sini dan sepantasnya besok kita harus menemui Kok Chu, mana boleh pulang begitu saja. Tidak ada arak tidak daging, nasi pun tidak keruan, aku merasa tersiksa di sini, seru Bekong Cho pula. Mendadak Siow Siang Chu menarik muka dan berkata, semua orang bilang tinggal dulu di sini, kau sendiri ribut apa. Bekong Cho paling takut kepada Siow Siang Chu karena potongannya yang mirip mayat hidup itu, karena itu ia tidak berani mengomel lagi. Malamnya mereka berenam lantas tidur di dalam rumah batu itu, lantai batu dingin sekali, jangankan kasur dan selimut, bahkan tikar dan sejenisnya juga tidak ada sama sekali. Eh, Hwasyo Gede, kata Nimo Sing kepada Kim Lun Ho Atong, kau adalah otak kita berenam, coba katakan, menurut pendapatmu orang macam apakah Kok Chu ini? Apakah orang baik atau orang busuk? Besok kita harus bersikap ramah tamah atau lambrak dia habis-habisan. Seperti juga kalian, aku sendiri pun belum tahu bagaimana Kok Chu mereka ini, biarlah besok kita bertindak menurut keadaan saja, jawab Kim Lun Ho Atong tertawa. Dengan suara pelahan In Kek Si berkata, kepandaian keempat orang ini sudah begini bagus, dengan sendirinya Seng Kok Chu akan jauh lebih lihai. Besok kita harus selalu waspada, sedikit lengah bisa jadi kita berenam akan terkubur di sini. Tapi B. Kong Co masih terus menggerundel tentang makanan tak enak dan sebagainya, sama sekali ia tidak menghiraukan peringatan In Kek Si yang suka berpikir itu. Maka N. Y. O. Ko sengaja menakuti B. Kong Co, katanya, besok kalau kau tidak bertindak hati-hati dan kena ditawan mereka, selamanya kau hanya akan merasakan air tawar dan sayur mentah belaka. Baru sekarang B. Kong Co terkejut dan cepat menjawab, baik, adik cilik, baiklah, aku akan menuruti kalian. Karena berada di tempat berbahaya, maka tidur mereka semalaman boleh dikatakan tidak nyenyak, hanya B. Kong Co saja yang dapat pulas, suara mendengkurnya begitu keras laksana guntur. Setelah bangun pagi-pagi, N. Y. O. Ko keluar rumah batu itu dan memandang sekelilingnya, semalam karena hari sudah gelap, maka keadaan setempat belum terlihat jelas. Ternyata sekitar pepohonan menghijau permai dengan bunga mekar harum semerbak, sungguh suatu tempat dengan pemandangan alam yang indah. Karena terpesona oleh pemandangan yang menarik itu, N. Y. O. Ko mengayunkan langkah ke depan, tertampak di tepi jalan bangau putih bergerombol 2-3 sekalian di sana-sini menjangan putih berkelompok, tupai dan kelinci berlarikian kemari tanpa menghiraukan manusia yang berlalu di situ. Setelah memblok ke sana, terlihat si Nona baju hijau kemarin itu sedang memetik bunga di tepi jalan, nampak N. Y. O. Ko, Nona itu lantas menyapa, selamat pagi, silakan sorapan. Tanda seru sembari bicara ia lantas memetik 2 tangkai bunga dan disodorkan kepada N. Y. O. Ko. Tanpa ragu N. Y. O. Ko menerima bunga itu, ia ragu apakah mesti makan bunga ini sebagai sarapan pagi? Melihat si Nona mengeleteki kelopak bunga dan dimakan, N. Y. O. Ko meniru dan makan juga beberapa sayap kelopak bunga itu, ia merasa kelopak itu ada rasa manis yang sangat tipis, tapi dikunyah lebih jauh, terasa pula rasa sepat dan pahit, ia merasa tidak sopan kalau memuntahkan kembali kelopak bunga yang dimakannya itu, tapi untuk ditelan rasanya sukar pula masuk tenggorokan. Ia coba mengamati pohon bunga itu, ternyata renting daunnya penuh duri kecil, tapi warna kelopak bunga indah sekali, mirip bunga mawar tapi lebih harum, menyerupai melati tapi lebih cantik, entah apa nama bunga yang aneh ini. Bunga apakah ini, belum pernah kulihat, tanya N. Y. O. Ko, namanya bunga cinta, memang jarang ada di dunia ini. Jawab si Nona. Enak tidak rasanya dirasakan. Mula-mula terasa manis, tapi kemudian terasa pahit, ujar N. Y. O. Ko sembari mengulur tangannya untuk memetik bunga lagi. Karena melihat ranting bunga itu berduri, maka dia memetik dengan sangat hati-hati. Tak terduga, di balik kuntuman bunga yang hendak dipetik itu tersembunyi juga duri yang kecil itu dan jarinya terluka hingga meneteskan beberapa tetes darah segar. Aneh juga, batang pohon bunga itu mirip kapas saja, begitu darah menetes di dahan pohon, seketika darah segar itu terisap lenyap tanpa bekas. Menurut cerita ayahku, bunga cinta ini paling suka kepada darah manusia, tutur si Nona baju hijau, dengan mengisap beberapa tetes darahmu ini, pasti bunganya akan mekar terlebih indah dan harum, lembah ini bernama lembah patah hati, tapi di sini justru tumbuh bunga cinta sebanyak ini, aneh bukan? N. Y. O. Ko merasa nama lembah itu sangat aneh, katanya, mengapa bernama lembah patah hati, nama ini sungguh luar biasa. Nona baju hijau itu menggeleng, jawabnya, aku pun tidak tahu apa maksudnya, nama ini sudah turun temurun, bisa jadi ayah, mengetahui asal-usul nama ini. Sembari bicara mereka lantas berjalan berendeng ke depan, hidung N. Y. O. Ko mengendus bau harum yang sedap, terlihat pula menjangan kecil yang berlarik. Kian kemari di tepi jalan itu sangat menarik, hatinya menjadi lapang dan semangat segar, terpikir olehnya tiba-tiba, alangkah bahagianya apabila yang berjalan berendeng denganku sekarang ini adalah kokoh, sungguh aku ingin tinggal selamanya di lembah sunyi ini. Baru berpikir sampai di sini, mendadak jari yang tertusuk duri bunga tadi terasa sakit nyeri sekali. Rasa sakit ini sangat aneh dan lihai, dada terasa seperti dipalu beberapa kali oleh orang, tanpa terasa ia menjerit tertahan dan cepat jari dimasukkan ke dalam mulut untuk dihisap. Terkenang kepada buah hatimu, bukan tanya si Nona hambar. Karena isi hatinya tepat dikatakan si Nona muka N.I.O.K. menjadi merah, jawabnya, aneh, dari mana kau mendapat tahu? Bila anggota badan tertusuk oleh duri bunga cinta itu, selama tiga hari tiga malam tidak boleh timbul rasa rindu, kalau tidak tentu akan merasa sakit luar biasa, tutur Nona itu. Sungguh aneh, masakah di dunia ini terdapat hal aneh begini kata N.I.O.K. dengan heran? Kata ayahku, memang begitulah arti cinta, mula-mula terasa manis, tapi kemudian akan timbul terasa pahit, geletir, bahkan penuh duri, biarpun kau sudah berhati-hati juga tak terhindar akan terluka olehnya, mungkin karena bunga ini memiliki beberapa segi khas ini, makanya orang memberi nama B.I.O.K. ini. Dan mengapa selama tiga hari tiga malam tidak boleh timbul rasa rindu asmara tanya N.I.O.K. Betapapun dia masih muda belia, bicara mengenai rindu asmara, tanpa terasa mukanya merah lagi. Tapi Nona baju hijau sama sekali tidak terpengaruh dengan tenang. Ia berkata pula, menurut ayah, duri bunga cinta ini berbisa, umumnya setiap orang yang tergerak cinta berahinya, bukan saja jalan darahnya akan mengalir lebih cepat, bahkan di dalam darah akan timbul sesuatu unsur yang entah apa namanya, biasanya racun duri bunga cinta ini tidak membahayakan, tapi begitu bertemu dengan unsur itu di dalam darah, seketika akan membuat orang kesakitan tidak kepalang. N.I.O.K. merasa cerita orang juga rada masuk di akal tapi ia masih setengah ragu. Kedua orang itu terus melangkah ke dataran puncak yang terang-benderang oleh sinar matahari pagi yang hangat, bunga cinta tampak mekar semarak, bahkan pohon bunga itu pun berbuah. Macam-macam warna buahnya, ada hijau, ada merah dan kombinasi merah dan hijau, malahan buahnya berbulu halus seperti bulu ulat. Aneh, bunga cinta itu sangat indah, mengapa buahnya begini jelek, ujaren I.I.O.K. Buah bunga cinta ini tak dapat dimakan, kata si Nona, rasa buahnya ada yang masam, ada yang pedas, malahan ada yang bau busuk dan memuakan. Masakah tiada yang manis sebagai madu ujaren I.I.O.K. dengan tertawa. Nona itu memandang sekejap padanya, lalu menjawab, ada sih memang ada, cuma sukar dibedakan dari kulit buahnya, ada yang rupanya buruk, tapi rasanya manis, tapi yang rupanya bagus tidak selalu pasti manis. I.I.O.K. pikir meski apa yang dikatakan si Nona itu mengenai bunga cinta, tapi sebenarnya mengandung filsafat tentang asmara lelaki dan perempuan. Apakah rasa cinta itu memang mula-mula manis dan akhirnya pasti pahit geletir? Apakah cinta kasih sepasang lelaki perempuan tentu akan berakhir dengan mimpi buruk daripada mimpi indah? Apakah rasa rindukan kepada kokoh ini kelak juga akan? Rahasia apakah dibalik lembah patah hati dengan pohon bunga cinta yang aneh itu? Kejadian aneh apa yang akan ditemui N.I.O.K. dan rombongan di lembah gunung ini? Bacalah jilid 25.